Selamat malam teman-teman para hadirin sekalian, selamat malam, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Jadi teman-teman, tadinya gue hari ini, coba udah ada tes-tes, kayaknya gue harusnya Instagram kali ya. Instagram dulu deh guys, Instagram dulu ya, biar masuk IG story. Bentar, bentar. Podcast Ungkel-ungkel, ya, Podcast Ungkel-ungkel is here. Podcast Angkel-ungkel. Podcast Ungkel-ungkel Part 2. Part 2, monggo di Gemasyo Indo. Oke, teman-teman, sorry banget. Halo teman-teman, halo bang, halo. Jadi ini kita masih menunggu Kang Dhani ya, jadi tadi gue setengah tujuh kan nih. Kalau lo mau lihat gimana ya, cara kasih lihat ya. Gue WA kan, Kang Dhani, halo Kang Dhani, Kang Dhani, Kang Dhani mana ya. Gue kasih lihat ya gimana ya. Oh, disini aja nih. Gue, 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 gue mana ya nih. Gue kan bilang, Kang Dhani, Kang Dhani, kan dia bilang kan malem gas, gas. Gue bilang boleh jam setengah tujuh ya. Kang Dhani, halo ntar siap ya bang ya. Oke, akhirnya gue bilang kan kalau udah siap bilang ya. Gue bilang tadi jam enam nih. Ini si Kang Dhani kan, terus gue salat makan dulu, Kang. Halo, yuk, Kang. Gak jadi nih, Kang. Kang, 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 Kang. Nih sampai tadi nih, Kang. Terus sampai tadi nelfon gue, gue ketiduran cuy ya. Langsung gue kayak, ya dia ketiduran. Si Kang Dhani ketiduran, kawan-kawan. Jadi, sorry banget nih, tiba-tiba makanya jadi lama banget. Si Kang Dhani ya ketiduran soalnya. Aduh, ya udahlah. Jadi, kita masih menunggu tadi barusan telfon si Kang Dhani. Cuy, gue ketiduran bentar deh, gue siap-siap dulu. Yaudah. Yaudah, akhirnya. Ya gitu deh. Akhirnya gue kayak, ya. Ya, apa-apa ya. Gue suruh bilang, yaudah Kang, lu ntar masuk aja. Gue bilang, gue duluan live deh sambil nunggu lu kita ngobrol-ngobrol. Bapak tadi ada Gita. Ya, iya dong. Aduh. Sudah tua bang, maklum bang. Iya sih, iya sih. Arisan om-om ya bang ya. Iya. Jadi, bang, tapi kok kamera lu 30 fps? Mungkin karena koneksi gue kali tadi agak-agak. Jadi, yang jelas. Ya, begitulah teman-teman. Mohon maaf ya sambil nunggu Kang Dhani. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Anyway, disini gue ada admin. Nah, Kang Dhani baru join tuh sepertinya. Kang Dhani sepertinya baru join. Makanya muka gue langsung berubah. Oh, enggak, sorry. Ini bukan Kang Dhani ternyata. Ini ospek, kampret. Pindah dulu, peg. Kang Dhani... Hah? Iya, iya, tahu, 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 tahu. Kang Dhani pindahin, peg. Kang Dhani pindahin kemarin. Oh, iya. Oke, siap, siap. Oke, thank you. Muka gue tiba-tiba menghilang. Gue kira Kang Dhani ternyata ospek yang datang. Gue baru sebulu-bulu. Lu ngapain berdua? Gue lagi live, peg. Iya, iya, iya. Oke, nah, baru masuk tuh si Kang Dhani. Halo, Kang Dhani. Halo, 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 halo. Maafkan saya. Ketiduran? Ya Allah. Ketiduran ya, aduh. Memang, aduh, gimana ya? Gue takutnya mau ngomong takut kualat gitu loh. Tapi yaudahlah. Maafkan saya, maafkan saya, betul. Ini kamera gue nyala ini? Iya, boleh dong. Lu udah siap live juga live aja, boleh. Santai. Baru rushing-rushing darah ke otak gue. Jadi teman-teman nih harus tahu ya, bahwa Kang Dhani nih ya, kalau setiap malam minggu kan ya, beliau juga bisa pacaran gitu kan. Jadi, ya ngerti lah ya, kenapa ditemukan-temukan ngantuk gitu. Betul, ya biasa. Capek, 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 capek. Capek, lelah, lelah ya. Mengeringkan protein. Biasa itu, kan eksersis ya maksudnya. Lari, lari. Kan ada orang yang gak bisa olahraga pagi. Lu gak salah, lu gak salah. Betul. Jadi, saya olahraga ya. Aduh, sebentar, sebentar, sebentar. Oke, oke, silahkan, silahkan, silahkan. Masuk gak nih kamera gue nih? Jadi teman-teman tuh memang harus dimalumi ya, mohon maaf. Aduh. Sebentar. Ya, bang, namanya juga sudah menikah, bang. Iya, betul. Jadi, nanti suatu saat, kita-kita yang ketawa ini, suatu saat nanti akan merasakan hal itu kok. Jadi, ya. Iya, gak salah, kan? Berarti kan maksudnya, olahraga gak salah, dong. Iya, kan? Kan ada tuh orang yang kalau mau gak mau, sore hari baru bisa olahraga. Yang pulang kerja, game? Olahraga, game? Ada, kan? Ada, ada, ada. Ada. Pulang kerja, mereka olahraga dulu. Seperti yang bapak nih, otaknya belum ngumpul ya, Pak. Kelihatan banget. Kelihatan banget, gila. Aduh. Masih, masih lerteler, bro. Biasa, biasa. Tidurnya enak banget, soalnya. Aduh. Tidurnya enak banget. Nih, orang ngilang. Tadi dia ngajakin, kan? Waduh, gimana nih? Ternyata dia tidur. Tiduran gue, asti gila. Gila, gila. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Oke, teman-teman. Jadi, selamat datang ya. Sekali lagi, saya mengucapkan untuk kedua kalinya. Selamat datang di podcast Om Ophardua. Diawali dengan bagus, sih, dia. Salah satu podcaster ketiduran. Gue live juga, kan, Kang? Gue live aja, nggak ada muka kita berdua. Kosongnya, kan? Tandanya, kan? Masih, masih ternyata banget, ya, sebenarnya. Dia, dia, dia lupa setting. Kalau mau lihat ini, ya, Kang Dani, link ada di deskripsi untuk, apa namanya, Twitch-nya. Dia live di Twitch, teman-teman. Aduh, ya Allah. Ini kan berarti tandanya enak banget tidurnya kayak gitu, ya? Betul, betul. Ya, memang otak tuh kalau sudah istirahat tuh, ya gimana? Ya, gitu deh. Ini nggak muncul-muncul lah gambar gue. Gambar saya nggak muncul-muncul. Lu setting di OBS-nya, bener dong. Udah, gue setting di OBS. Nggak, tetep nggak muncul, nih. Makanya gue bingung. Ada apa, ya? Aduh, ya Allah. Halo, selamat malam, teman-teman. Yang di GSI, ya. Kalau di... Selamat malam. Kalau di gue, anda hanya mendengar suara. Lihat gambar. Ini tuh, cepat noise, gitu. Iya, iya, iya. By the way, teman-teman, kalau teman-teman lihat di IG story gue, saya sudah bikin aku noise, ya, teman-teman. Yang bener. Wadih, wadih. Ya kan, habis bikin, kita nanti langsung dibikin sama orang-orang noise untuk checklist. Agar apa? Agar kalau checklist menandakan itu yang original, satu, kedua, kita bisa live stream di situ. Live stream ya, hanya bener-bener menggunakan audio saja. Jadi mungkin someday nanti kita akan di situ. Menarik banget ya. Itu bebas nggak sih semua orang bisa? Apa yang terpilih aja? Sebenernya orang-orang yang terpilih. Wah, aduh, pecah. Apakah podcast om-om perlu kita masukkan ke sana juga? Wah, aduh. Waduh, ini. Gimana ya? Ini. Aduh, ngeri, ngeri, ngeri. Saya tidak menyangka, loh. Noise, noise. Gila! Tanda tanya memberikan 100 ribu. Terus lalu dia mengatakan tanda tanya juga. Gila, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Saya juga menanyakan tanda tanya juga. Aduh. Noise, noise. Bang, tapi facecam lo nge-like, bang. Bentar ya, gue. Masih nge-like nggak? Masih kok masih. Nggak apa-apa yang penting hatinya lancar, bro. Beol, beol. Beol. Nah itu, Pak. Makanya sesuai judul ya, Pak. Tema ini kita bahas tentang percintaan. Malam Minggu. Iya, kan? Oh, malam Minggu percintaan. Malam Minggu. Malam Minggu percintaan. Kayaknya memang ada berita-berita yang menarik, ya? Kata siapa? Kata... Kita cari dong. Ada nggak berita-berita menarik sih kayak kriminal gitu-gitu? Ada nggak sih? Gue coba demo cek dulu deh. Berita-berita kriminal tuh ada yang menarik nggak sih kira-kira? Pengen tau gue. Oke. Tapi anyway. Jadi di sini. Aduh. Beol. Penes yang tadi. Jangan lupa bahan macem-macem. Oh iya, nanti saya juga ada pertanyaan untuk Kang Dhani ya. Dan kebetulan memang ada beberapa subscriber juga curhat melalui Sawiria. Tapi katanya karena terlalu panjang. Jadi bang, saya curhatnya lewat DM Instagram aja. Tapi tolong jangan sebut nama saya katanya. Nanti akan kita baca. Jadi nama lengkap yang bakal kita sebut. Iya betul. Berserta calon pasangan yang diceritakan ya. Nama akunnya sih kita tidak sebut. Nama lekar, alamat, nomor HP. Nah kita akan sebut itu. Itu yang bakal kita sebut. Apa itu? Apa itu sih? Ya kan? Jadi jangan takut Anda tidak aman di sini. Lalu rambut gue berantakan. Gue pake topi ya. Nah kan jadi sama kan. Wah biasanya suka dipegangin tuh game. Eh dipegangin sih enggak. Dielus kan. Iya. Kan ada saat-saat yang dipegangin game. Tunggu sebentar. Maaf saya kurang fokus. Baru bawah tidur. Baru bawah tidur. Dan memikirkan hal yang barusan sebelum tidur. Iya. Wah ini gue juga dapet nih dari Bunga Harvey nih. Katanya biar matanya melek. Saya melek nih matanya. Aduh ya Allah. Dari kontal. Astaga. Kone. Bapak tau es krim Kone kan Pak? Kone. Kone. Kone tinggi Pak. Toll. Iya ya. Iya. Kone tal. Bang pamerin PS5 spesial di sini ke Bang Dhani Bang. Kang Dhani belum tau ya. PS5 saya saya barusan beli 350 ribu dolar ya Pak ya. Jadi itu yang dilapisi oleh cinta dan kasih sayang ini. Mungkin saya bisa tunjukkan ke Bapak sekarang ya. Gimana caranya tapi ya. Kita ke Discord ya. Ke Discord. Ntar gue share screen dulu. Overlinic. Kontel. Susah. Mau nyebut dengan bener tuh sulit gitu. Gimana gitu ya. Ntar terus ntar. Saya lebarkan dulu Discordnya. Bener. Ini juga ini mesti gue atur juga di sini. Karena gue baru masukin itu. Sorry. Kalau gue baru buang tidur. Iya kan. Tapi beberapa hari ini lagi ngapain aja sih game? Beberapa hari ini saya memang Alhamdulillah ya Pak ya. Tiba-tiba mendapatkan rejeki dadakan. Which is bagus sebenernya ya. Oh gitu ya. Rejeki dadakan tuh memang kan kita tidak bisa ditolak ya Pak Dhani ya. Ini berupa pekerjaan kah atau? Kasih sayang. Oh kasih sayang. Enggak, enggak emang pekerjaan. Emang pekerjaan. Jadi berhubung lagi banyak sekali ya. Jadi saya kemarin emang agak itu gitu kan. Oke anyway. Itu agak itu. Tahu gak orang tuh kalau emang hati lagi berbuka-buka balik ke bocah tau gak lu? Iya bener. Gue harus setuju. Agak sedikit. Emang agak-agak ya kayak. Bener ya? Gue setuju. Gue setuju banget sih. Betul. Nah kita yang udah nikah 10 tahun kan cuma kayak eh tai. Nanti gue akan datang ke posisi kita. Iya bener-bener. Dimana tidak ada senyum lagi. Itu tidak ada. Senyum itu sudah tidak ada. Ada dua orang yang sudah menikah 10 tahun lebih ini berbicara hal yang sama. Satu Kang Dhani, dua Kang Harbatah ya. Jadi ada fase dimana pernikahan tuh pacaran dulu, cinta-cintaan, nikah di awal deket-deketan pegang-pegangan. Anak ke satu udah mulai sibuk sendiri. Jadi anak kedua, anak ketiga, lalu berikutnya adalah fase dimana suami dilupakan istri ya. Nih Kang, nih gue tunjukin nih. Mana nih. Nih. Mana-mana-mana. Nih, lu lihat gak? Lu lihat gak? What's the name? Oh ini. Kelihatan kan? Gila. Betul. Ini kalau di Jakarta beli di pasar seneng. Di toko emas nih yang kayak gini. 350 ribu dolar. Tapi lu serius tau kan lu ada PS5 350 ribu dolar. Ada, ada. Bener, bener. Yang dilapisin sama emas itu kan. Iya. Wah gak ada kerjaan sebenernya. Ini 350 ribu juga. Tapi rupiah ya. Rupiah. Itu beneran si Tara yang megang. Iya. Tujuannya apa ya? Kalau lu boleh tau. Maunya sih apa sih ini anak gitu. Kan ada ya. Kan ada orang tiba-tiba marah-marah sendiri. Iya. Tiba-tiba apalah gitu. Tiba-tiba gigit-gigit sendal gitu kan. Iya. Terus dia tiba-tiba nge-chat mana. Kan kita pengen tau. Cerita lah kalau ada masalah. Ini masalahnya. That's it. Jadi konten. Iya kan? Oh. Cerita lah. Bung Tara kalau ada masalah boleh cerita-cerita lah. Jangan dilampiasin ke situlah maksud gue. Wih 100 ribu gue dari tanda-tanya juga. Terima kasih. Gitu lah ya. Tapi gimana menurut lu? Oke gak? Gila sticknya. Ini PS5-nya full reviewnya ada di channel Tara Ars Game Indonesia. Wah gila. Kalau menurut gue pribadi sih ya. Gue tuh kan karena suka dengan yang warna jreng ya. Gimana gitu ya? Menurut gue. Ini menurut gue Nora sih. Ternyata terlihat jelas ya. 350 ribu dolar dan 350 ribu rupiah tuh kelihatan. Betar. Itu mas kan pantulannya gak gitu ya? Itu di sticknya. Pantulannya agak. Lo menurut gue gak? Ini ada yang jual loh. Ini 350 ribu yang sticknya itu. Ada yang jual. Yang sticknya? Tapi disepuh gitu kan. Itu kan dipegang licin gak sih? Licin banget. Tapi ini cuy. Apa namanya? Lo intunya tuh sticknya skin. Jadi lo kayak lo bisa copot kapan aja. Seperti yang selalu gue perkirakan bahwa dua orang ini kan selalu melakukan sesuatu berharap bahwa itu terjadi suatu hari. Ini alat juga ini barang adalah sebuah doa. Jadi? Jadi siapa tau bener kan? Bener. Suatu hari bener-bener Tara jadi Nora kan? Belum bener. Tiba-tiba misalnya suatu saat yang di Abu Dhabi ya kan? Nah. Mau gak? Bener. Mau gak gitu kan buat bikin konten? Oh iya dengan senang hati kami terima. Pas kita balikin, kita balikin yang ini. Nah. Bener. Nah kayak gitu kan, maksud gue kan lo punya temen kayak gue ya. Ah. Iya kan? Apa ya? Bawalah. Ajak-ajak lah ke Abu Dhabi ya. Apa ya? Belum pernah ke Abu Dhabi. Ya? Bawalah. Loh kemarin bapak kan pernah bilang, di rumah gue ada tuh Abu apa itu? Abu Gosok. Oh. Bukan Abu Dhabi. Oh itu beda ya? Gak ada hubungan. Gak ada sebelumnya. Gak ada. Itu Abu Gosok. Saya muka doang mirip Arab. Pernah ke Arabnya juga belum pernah. Ke Abu Dhabi belum. Sama. Ini gue juga jenggot tiga panjang doang kok. Ke Arabnya juga belum. Ketemu orang aja. Assalamualaikum. Jamaah, Jamaah. Bukan. Orang Padang. Bukan Jamaah. Oh sama ya? Kita sama ya? Kita sama ke turunan padang. Suka gak nyambung orang. Suka terserah. Judge dulu aja diri lu tuh. Ya? Bukan orang Padang. Bukan. Main panggil-panggil aja. Aduh ya Allah. Oke. Ini temen-temen ada samaria lagi dari Lucky. Bang kok tempen tepat waktu bang? Biasanya 7.30. Eh ngaret dikit. Eh gak jadi jam. Ternyata gue telah 30 menit. Ya. Ini bisa dijelaskan. Bapak Dhani. Jadi kayak Gema tuh tadi katanya. Maaf Kang. Bisa dimundurin gak? Gue lagi mau pacaran. Mau pacaran dulu. Sebenernya tadi di awal WA kita gue udah tunjukin sih. Ternyata memang gue bilang nih orang kemane. Kagak nyaut-nyautin. Ternyata ketiduran. Nah ini kebetulan gue pengen nanya sesuatu tentang Kang Dhani ya. Biar mungkin dia kengantukannya biar terangkat sedikit gitu loh. Biar bisa bangun. Kang Dhani jadi gue ada pertanyaan. Baju saya jadi belel-belel. Mak lo bekas ketarik. Biasanya sih sampe sobek ya. Cuman. Biasanya. Yang oh digituin kan. Iya betul-betul. Cuman buru-buru sudah tua ya. Gak apa-apa. Iya buru-buru mandi. Soalnya mau berhak. Jangan mikir yang aneh-aneh ya temen-temen. Kan mau mau mandi. Gak usah. Kan mau mandi kan. Iya kan mau mandi. Iya kan. Aduh gerak banget. Gerak banget. Kesel. Buka baju. Robek. Gimana gitu ya dipaksa. Oke anyway. Oh. Gema tuh orangnya suka dibaksa ya? Enggak dong. Suka memaksa. Oke anyway. Kang Dhani. Gue punya pertanyaan sama lo Kang. Lo tau Pokemon? Tau-tau. Anak lo tau Pokemon juga kan. Karena anak lo main. Gue liat disitu. Iya ya. Suka banget malah. Betul. Gue mau tanya Kang. Kalau Digimon itu kan. Dia kan dari telur. Iya. Pokemon pun juga dari telur. Betul. Iya kan. Pertanyaan gue sistem reproduksi itu kayak apa? Nah ini. Wah ini. Nah ini. Kalau lo main game ya. Ada betina sama jantan. Iya gak sih? Betul-betul. Ada. Kalau lo gak punya jantan betina. Lo pake Gito disitu. Karena dia ada gender balance. Dia bisa jadi laki-laki. Atau perempuan disitu. Bisa perempuan. Betul. Pertanyaan gue gimana kan? Mereka reproduksinya. Dan tau dari mana kalau dia jantan atau betina. Nah. Kita mau buka website porno gak? Jadi gini ya. Buka ketik. W-W-W-Dot. Biar gue tidak susah menjelaskan. Lo bukan. Maksud gue pertanyaannya gini. Lo tau macem. Lo tau macem kan? Iya. Macem itu kan tangannya empat. Iya betul. Wah gila itu ya. Itu orang gak bisa ngapa-ngapain tuh. Dipegangin game gini. Gak perlu game 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 game. Itu dia gak perlu tali kayak lo tuh game. Yang buat ngikut-ngikut game. Maksud gue pertanyaan gue. Pertanyaan gue maksud gue gini loh. Gimana ngebandingin macem perempuan sama macem laki-laki. Sementara putingnya udah kayak laki-laki semua. Masa harus kita ngurutin celananya? Menurut saintifik. Gimana coba? Ya menurut saintifik itu adalah. Kalau perempuan itu walaupun olahraga. Tidak akan ototnya sebesar laki-laki. Betul. Secara dada. Tunggu. Bukan. Enggak. Secara seluruhan. Oh enggak. Bisa. Kalau dia pakai suntikan itu kan. Betul kan. Makanya ada bagian beberapa yang memang kita besar gitu. Betul. Contoh. Yang dia gak bisa besar kan. Ya contoh. Seperti tangan. Tangan. Betul. Tangan. Tangan. Iya kan. Tangan. Seperti tangan. Itu. Saya otaknya mana-mana nih. Baru bangun tidur lagi. Jadi mungkin bisa membedakan si macem ini berdasarkan besar ototnya. Enggak bisa dong. Masalahnya macem pakai celana. Loh iya dong. Macem pakai celana. Tapi kan kita bisa pelorotin kan. Nah itu maksud gue. Masa harus dipelorotin tangannya empat. Kita pelorotin kita kelar cuy nasib. Gantian. Kita ini pelorotin ya. Itu maksud gue. Itu. Flow-nya Pokemon disitu. Ini nanti harus gue bahasin gue nih sama bang Tara nih. Flow. Oh iya. Flow-nya ya. Flow. Betul. Iya dong. Ini udah ada yang curhat loh game disini. Oh udah ada ya. Oh iya. Baru mengunjungi. Dari seseorang nih. Kang saya suka sama temen cewek saya udah kena lama. Mau saya tembak tapi takut ditolak. Soalnya dia udah putus berkali-kali. Ada saran gak kan? Nah gimana tuh. Gimana gimana kan sorry gimana? Dia udah ditolak. Dia. Saya udah punya temen cewek nih. Saya udah kena lama. Mau saya tembak tapi takut ditolak. Soalnya dia udah putus berkali-kali. Ada saran gak kan? Wah ini. Coba kita. Coba kita tanya dari satu orang yang. Baru punya pengalaman. Nanti gue gak ngerti putus ya. Maksudnya gimana? Jadi dia putusnya. Jadi si cewek ini tuh udah sering sama cowok udah putus berkali-kali. Jadi si cowok ini ini temennya. Dia takut kalau dia nembak nanti ditolak. Betul. Kan bisa ya maksudnya di luar. Bisa. Pas lagi outdoor. Nembaknya di luar kan. Disini kamu akan mendengarkan jawaban dari orang yang sudah menikah 10 tahun. Dan orang yang sudah ditolak 216 kali. Jadi begini. Sebagai cowok yang sudah 216 kali ditolak ya. Dan akhirnya saya ngerti sekali perempuan itu seperti apa. Pada dasarnya sifatnya. Wah pecah. Gila ya kan. Ini begini Pak ya. Cewek itu ditolak. Bentar lu nih. Maksudnya dia cewek itu putus berkali-kali. Maksudnya ceweknya nolak atau memang putus. Nah ini. Enggak. Ceweknya emang putus. Oh emang putus. Berarti cewek itu lagi mencari cowok yang tepat. Jawabannya adalah. Kalau memang lu pengen suka sama dia. Apa pengen dia suka sama lu. Lakuin yang seluruh cowok-cowok yang diputusin. Belum lakuin ke dia. Betul. Contoh. Culik. Nyulik. Nyulik. Nyulik tapi dengan kebaikan. Nah ini. Oh enggak ya. Enggak. Van. Nyulik jahat. Maksudnya ke dalam van. Oh enggak itu goblok sih. Sini ke dalam van. Betul. Lalu bisa menggunakan. Contohnya contohnya. Yang game. Yang bener dong game. Jawaban. Enggak bisa. Lu ngomongnya ke fan sih soalnya. Loh. Kenapa emang sama fan itu ada apa? Enggak masalah. Enggak masalah sih. Enggak masalah. Oke. Anyway. Tapi benar-benar. Tapi aku setuju. Berarti selama ini. Bentar enggak. Yang jawab. Berarti bang buat hamil gitu bang. Enggak gitu dong. Sepertinya dia salah paham. Bukan. Salah paham. Bukan itu jawabannya. Betul. Jadi lakuin aja sesuatu contoh. Seperti contoh misalnya. Pacarnya belum pernah ngajak jalan-jalan. Apa gimana. Lu ajak jalan. Lu bikin dia bahagia. Kalau sampai pacarnya gak pernah ngajak dia jalan-jalan. Pak. Siapa tau pak. Betul. Benar sih. Iya kan? Benar sih. Dia sukanya di rumah. Lain ya? Maksud gue. Apalagi orang tuanya suka keluar kota. Betul. Betul. Misalnya makan nasi. Kalau. Uh bang dulu dia sama mantan-mantan. Kalau makan nasi pakai lauk. Lu coba sekali-sekali ajak makan nasi pakai batu. Kayak gitu. Benar. Beda kan? Tuh. Pesugihan sih. Pacarannya pacaran pesugihan. Salah ya? Salah ya? Iya. Maksudnya kayak begitu. Gitu loh. Betul. Nah. Kalau Kang Dhani sendiri dari orang yang sudah menikah 50 tahun. Gimana? Nah. Lama ya. 50 tahun itu. Itu pasti rasanya tuh. Wah banget gitu. Kalau udah sampai 50 tahun tuh kayaknya tuh. Saya. Membayangkan 50 tahun. Tapi aku seneng ya sampai lo sampai bisa menikah lebih 50 tahun. Aminin dong. Gimana ya? Aminin dong. Tapi yang dibelahas si cewek ini udah putus berkali-kali ya kan? Gue merasa meyakin bahwa wanita itu ingin dicintai. Apa ya? Semua. Iya. Semua wanita tuh maunya dicintai. Kalau pria? Kalau pria maunya? Apa mau kamu ayo pada pria? Kalau ya. Mencintai seseorang dong ya. Mencintai. 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 Betul. Jadi menurut gue adalah. Gue merasa bahwa language of love. Asik. Setiap orang tuh. Berbeda kan? Ngeri. Ini dia. Gue demen nih. Language of love itu setiap orang berbeda-beda. Betul sekali. Ada orang yang suka language of love-nya itu kata-kata yang manis. Betul. Ada juga dengan uang yang banyak. Betul. Ada juga dengan muka yang ganteng. Betul. Yang ngepet kalau tuh cewek minta semuanya. Ada. Udah manis kan. Mukanya ganteng. Betul. Tuh banyak. Eh. NT tuh kayak apa ya minta yang kayak begitu. Saya setuju. Tapi intinya adalah. Kadang-kadang mungkin. Lo takut. Adalah misalkan lo deketin. Lo perhatiin lo kan lo temennya dia nih. Betul. Lo perhatiin language of love dari ini cewek. Betul. Nah jadi supaya lo tau gimana cara masuknya. Jadi dia nyaman. Jadi lo ngerasa gak takut untuk ketolak. Betul. Language of love itu sangat unik ya Pak Kang Dhani ya. Memang sekali lagi namanya cewek itu beda-beda. Kalau Kang Dhani bilang tadi ada yang minta. Ada yang karena duitnya. Gitu ya. Maksudnya dalam arti finansial. Ada yang karena muka. Ya walaupun kita berdua kalau soal muka dan finansial belum sampai ya. Kesana gitu kan. Belum. Kita gitu kan. Muka udah lewat saya nih. Oh iya. Jadi udah kelewat. Udah kelewat. Udah gak mungkin membaik ya. Kayak kalau gue. Tapi maksud gue. Terus kadang ada yang. Ada yang kadang. Perempuan itu ada yang. Aku gak minta kamu kaya. Aku gak minta kamu ganteng. Aku minta diperhatiin 24 jam ada. Ada. Perempuan seperti itu saya suruh kencan sama CCTV biasanya. Tapi ada. Biasanya gitu. Bener-bener. Lagi beol ditanyain. Betul. Ya kan itu kayak gitu-gitu tuh. Bisa-bisa. Lagi main Dota ditanya. Lagi main PS ditanya. Lagi keluar ditanya. Lagi beol ditanya. Terus lagi ada dapet telepon. Ada jelas-jelas tulisannya ibu. Terus ditanya. Ibu ini siapa? Gitu. Ada. 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 Sakit sih. Ini sakit itu tuh. Yang kayak gitu agak sakit. Pokok aja. Tinggalkan tuh. Buru-buru jauhin. Tapi yang jelas intinya adalah memang beda-beda. Dan. Asal kamu tau. Wahai kaum-kaum pria. Nah ini. Kaum-kaum pria. Asal kamu tau. Bahwa. Namanya perempuan. Namanya perempuan itu. Bisa disenangi dengan berbagai macam hal. Nah ini saya sebenernya sudah cerita kemarin di live stream saya. Di channel Bang Tara. Di Tara Ars Gim Indonesia. Bapak tau bagaimana saya mendapatkan pacar saya Pak kemarin. Gimana caranya? Coba. Mungkin hal ini agak sangat cringe dan bodoh ya. Tapi dia seneng Pak. Oke apa tuh? Lu tau apa yang gue lakuin. Apa tuh? Gue tulis surat men. Nulis surat? Tulis surat. Nulis surat. Masukin ke amplop. Amplopnya gue hias pake kayak ala-ala vintage gitu. Terus lu tau gak apa yang gue lakuin? Gue. Tau. Dia kan suka. Dia pacar gue suka kucing banget kan. Suka banget sama kucing. Gue bawa tuh surat. Kebetulan cat cafe-nya ini yang punya gue kenal. Gue minta tolong iketin ke kucingnya dong. Terus kucingnya suruh lari-lari sekitar kita. Terus dia baca. Apa nih kok dir Gita? Apa nih? Kan gitu kan sama pacar gue. Bagi dia Gita kan. Apa nih kok dir Gita? Pas dibuat. Oh my God. Tapi ya. Tapi ya. Gue tuh. Kita tau ya. Ini pasti gak gema seperti yang lo biasa kenal kan. Menurut gue ya. Tapi kalo lo liat lagi kita ke gue ke masa muda. Gama yang terjadi dia sekarang. Dan anda yang lagi nonton ini yang sok-sok. Bangkrin sebangkrin. Eh. Ini namanya jatuh cinta. Wah beda. Nanti kamu akan merasakan. Kalo misalnya. Kalo misalnya kamu jatuh cinta. Kamu akan merasakan itu. Kalo anda tidak pernah bodoh karena jatuh cinta. Berarti anda cuma baru suka. Iya betul. Nih liat kan dia. Nanti tiga tahun lagi. Baru malu dia nih. Tiga tahun lagi. Setelah tiga tahun baru. Aduh. Memalukan juga ini. Karena dulu gue aja game. Ngeliat status Facebook gue di jaman gue masih sebelum married. Tentang bini gue. Wah gila. Memalukan bro. Tapi di jaman itu memang itulah perasaan kita. Karena memang yang namanya. Karena namanya yang namanya pacaran itu. Ketika lu pertama lagi bahasa kita. Kasmaran ya kan. Kasmaran. Kasmaran itu lu bakalan pusing. Lu bakalan kayak ngerasa. Oh ini adalah yang paling romantis. Tapi begitu lu ini kan lu bakal sadar. Kalau iya ngapain sih kita ngakuin hal itu. Di sini nih ada yang ngomong. Kakak gue. Kalo di gue di sini ada yang bilang. Wah ngeri Bang Gema. Outstanding move. Gox. Keren. Kok ngeri. Pecah. Wah ini. Ini kemungkinan besok-besok ada bikin surat nih. Tergantung. Belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil. Orang itu beda-beda. Lu tau gak kenapa gue pilih. Pilih nulis surat. Ini ada alasannya. Biar gue jelaskan. Kenapa gue pilih surat. Dan kenapa gue hias dia. Hiasannya surat itu vintage. Dan kenapa gue pilih kucing. Gue taruh di leher kucing. Untuk ngantarkan surat tersebut. Oke. Satu. Dia jarang bales WA. Gue kira. Dia jarang bales WA gue doang dong. Ya kan. Gue kira kayak. Oh ini cewek mungkin karena gak terlalu suka sama gue. Jadi gue kayak mungkin dibalesnya lama. Kayak di ghosting lah. Bahasa anak jaman sekarang tuh di ghosting gitu kan. Oke. Di ghosting. Nah tapi. Gue tanya kebetulan kan dia kan. Temennya kakak ipar gue. Which is Kaandra. Gue tanya cuy. Kok dia kalau di WA lama ya. Emang begitu. Kata kakak ipar gue. Gue aja nih di WA. Dia ulang tahun kagak dibales-bales. Katanya begitu. Jadi ternyata memang orangnya itu. Sangat-sangat tidak suka dengan social media. Maksudnya dalam arti jarang. Disitu gue baca langsung. Oke berarti orang kayak gini. Ini cocok. Orang kayak gini gak bisa ini. Gak bisa apa. Wicu sebagus itu lah yang gue cari. Karena gue nyari orang tuh yang literally orang. Kalau kita ngobrol tuh tetap muka. Bukan cuman dari. Apa namanya. Dari WhatsApp segala macem. Jadi so gue langsung pelajarin disitu. Oh. Berarti ini orangnya old school banget. Ya gak sih. Bener. AID GEMA akan tertutup rapat ya. Lalu disitu gue langsung nulis. Oke gue nulis surat. Terus gimana nih. Terus gue liat kan di hiasan-hiasan Instagramnya. Oh ini anak demen vintage. Walaupun agak roksar-roksar. Rapin anak demen vintage. Yaudah gue hiasin vintage. Dan dia suka banget sama kucing. Jadi. Jadi lo bisa perhatiin temen-temen. Ini beneran ya. Ini lo berarti lo bisa perhatiin buat temen-temen. Bahwa sebelum GEMA melakukan gerakan. GEMA tuh mempelajari dulu. Eh by the way. Satu juta dari Mr. X. Thank you Mr. X. Luset. Pecah. 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 Nika udah. Nika udah. Jangan kan tiga tahun lagi Bung Dhani. Amed-amed. Kalau putus amed-amed. Terus diputerin video ini gimana perasaannya. Amed-amed jangan dong. Jangan dong. Kita kan doa aja sampe ke pelaminan. Kalau sampe GEMA nanti suatu hari gitu ya. Misalkan ada apa. Tolong bikin satu video tribute. Video tribute nih dari kalian semua nih ya. Yang seberapa noranya dia. Tentang. Nanti tiga tahun lagi gue ngeliat nih live kita di Youtube. Apaan sih gue? Ngapain sih gue? Kayak mas Taro tau gak? Mas Taro tuh buset deh. Kalau diceritain kemarin. Bilang bininya kamu tuh indah seperti pohon cemara. Kan? Iya kan? Pasti setelah tiga tahun tuh kayak agak cukup menggelikan dia. Melakukan disini. Lu pacaran setahun atau setelah nikah setahun juga lu ngebacanya kayak apaan sih? Apaan sih? Dulu pas jatuh cinta aja. Tapi sebenernya itulah. Itulah maksud gue adalah. Itulah yang dimaksud. Ya lu ntar kasmaran seperti itu cuy. Jangan salah. Nanti lu akan ngerasakan. Pada saat lu menyatakan cinta seperti apa. Eh tapi bener ya. Ini temen-temen ya. Temen-temen yang denger ya temen-temen. Silahkan. Yang denger nih. Kalau misalkan lu sebagai cowok yang selama ini keliatannya cool. Lu ngerti bagaimana deketin cewek. Dan so on and so on gitu ya. Tapi lu belum pernah ngerasain yang gobloknya tuh kayak gue sama Gema. Yang noranya kayak gue sama Gema gitu ya menurut gue ya. Karena menurut gue juga ya. Karena lu berarti kayaknya lu belum nemuin sesuatu yang bisa. Ngebuat lu jadi kayak bocah. Yes. Membuat lu bodoh lah. Iya. Membuat lu jadi kayak bocah gitu. Jadi itu. Eh. At some point in your life. Lu sekali-sekali mesti ketemu itu. Kalau gak ketemu tuh. Ah. Gak. Betul. Kayaknya gimana gitu. Kita tuh bisa bikin. Bisa norak iya. Bisa jadi. Nih malem kalau telepon-teleponan. Gue yakin dia berdua norak. Gue yakin seyakin-yakin ya. Gema sama si Gita. Kalau telepon-teleponan juga pasti norak gitu. Nadanya pasti gak. Tapi gak kalaupun teleponan. Kalau ngomong. Pasti nak. Kalau ngomong nadanya pasti. Wah. Wajidaw gitu. Coba kalau gue udah 10 tahun ini ya kan. Ini pintu rumah aja. Gue tutup. Biar gak kedengeran suaranya tembus. Karena saking besarnya suaranya. Saya pikir peredam. Tapi ternyata bukan. Iya kan. Tapi serius. Tapi Kang Dhani bener. Gue setuju. Kalau misalnya lu ada cowok nih. Lu belagak cool. Dan sampai lu ntar ada pacar. Lu masih tetap stay cool. Dan segala macem. Lu bisa jadi cewek. Lu tuh bisa jadi jatuh cinta sama orang yang lain. Karena percayalah. Kelucuan atau keren deman kalian. Bisa mengalahkan ketampanan. Iya. Gue setuju. Gue setuju. Dan gue ngomong bukan untuk gue loh. Karena Kang Dhani pun pernah cerita pengalaman cinta dia. Sebelum dia menikah. Kang Dhani. Ini bener loh. Ini bener loh temen-temen. Kang Dhani. Pada saat dia menjemput dulu calon bininya. Pada saat masih pacaran nih Kang. Semua naik mobil. Semua cowok-cowok yang demen sama istrinya Kang Dhani dulu ya. Waktu masih pacaran naik mobil. Kang Dhani doang naik sepeda. Tapi yang dipilih siapa? Yang paling. Itu. Saya saingan sama 8 orang Bapak. Itu. 8 orang loh. 8 orang. Iya. Saya dateng yang ke-9. Pas dateng. Dia ada yang bilang tuh. Yang deketin 8 orang. Oh. Belum jadi-jadi. Belum. Nungguin yang 9. Nungguin yang nomor 9 guys. Itu. Bang Tara. Berapa yang ngincer Andra? Banyak. Tapi kenapa yang dipilih Bang Tara? Nah itu. Peletnya kuat. Peletnya kuat. Bener. Saya denger dukunnya sejawa. Satu jawa. Di booking. Dari Ki Joko bodoh. Sampai semua-semua yang Ki-Ki lainnya. Dari. Wah. Gila. 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 Nih. Gue bacain dulu deh Saweria nih. Silahkan. Silahkan. Gue juga bisa bacain. Dari ukti katanya. Sejuta nih Bang. Alhamdulillah. Walaupun belum sampai sejuta. Alhamdulillah. Tapi dibilang sejuta. Anggap aja amin. Doa ya. Amin. Saweria 10 ribu. Tapi nulisnya sejuta amin. Dari. Multak nih. Kalau. Gue nyawer disini nih Bang. Biar dibaca nih. Bang Bung Gema katanya. Mending. Apa. Kayak Doi lagi jalan sama yang lain dan bikin SW perangkul tangan depan Monas. Maksudnya. Kayak Doi lagi jalan sama yang lain tapi bikin. Oh. Kalau dia mau nyawer mau dibaca sama lo game nih. Multak namanya game. Cari tuh game. Ada multak. 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 Wait. Ada gak tuh. Dari seseorang nih. Gue udah. Oh ini tadi. Lanjutan deh yang curhat yang tadi nih. Oke. Gue udah pernah kasih surprise Kaldo Ulta. Bantuin Nugas. Tapi pas gue ajak jalan nonton atau liburan dia selalu ngehindar. Gimana Kang. Wah. Wah. Ini sih. Ini sih. Game. Kalau. Dia udah pernah kasih surprise Kaldo Ulta. Bantuin Nugas. Tapi pas gue ajak jalan. Nonton atau liburan dia selalu ngehindar. Gimana Kang. Gue tuh kadang-kadang ya. Takutnya pria itu tuh datang salah konsep. Terus akhirnya jadi temen. Nah. Ini juga sama. Jadi kan tadi kan ada yang. Kalau gue sama Kang Dhani tadi bilang kan bahwa. Kalau misalnya lu. Jatuh cinta. Lu bakalan dibikin bodoh sama cewek tersebut. Ya dong. Tadi kita ngomong gitu. Nah ini juga hati-hati lu sama yang kayak begini. Kadang karena lu saking jatuh cintanya. Lu terlalu bodoh. Itu bahaya. Itu namanya lu. Budak cinta. Nah ini. Ada perbedaan di situ ya. Ada perbedaan. Lu hati-hati. Lu kalau misalnya mau ngelakuin kayak gitu-gitu. Lu pastikan dulu dia gimana ya. Yang namanya nolong orang itu boleh-boleh. Gak masalah. Yang penting ikhlas. Cuman. Kalau emang lu demen sama dia. Ya lu ngomong lah cuy. Gue demen sama lu. Begini-begini. Begini. Lu menurut lu gimana. Kalau dia nolak ya udah jauhin. Bener. Ini. Gue. Gue mau bahas. Eh. Gue dari Mr. X. Sejuta. Bener. Boa aja. Boa. Pecah. Podcast om-om. Iduh. Komunitas GSI. Long live. Oke. Long live komunitas. Podcast om-om. Dompet saya tebal. Dompet saya tebal. Pantap. Podcast om. Terus. Bagi tips and trick dong Bung Dhani untuk menggait pujaan hati. Tapi yang gue mau bahas gini ya. Ini yang gue mau bahas nih serius. Oke 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 oke. Temen-temen yang muda-muda nih. Iya. Karena kadang-kadang yang gue takutin tuh. Gue tuh gak pernah deket sama cewek kan game. Maksudnya gue gak pernah jadi temen dari cewek. Oke. Karena gue tidak pernah punya intensi untuk menjadi temennya cewek. Oh oke. Jadi gue kalau deketin. Itu memang niatnya bau jadian gitu misalkan. Nah karena gue memang punya sifat seperti itu. Nah ada beberapa orang yang menggunakan dia pendekatannya sebagai temen. Eh. Karena dia salah langkah. Akhirnya dia jadi friendzone. Nah itu. Jadi kelebihan gitu. Itu betul. Jadi malah si ceweknya bilang. Aku tuh udah seneng kamu sebagai temen. Takutnya kalau kita jadi pacar. Terus gimana-gimana. Akhirnya kita malah makannya. Yes. Jangan niat di otak kita. Itu jangan jadi temen dia. Betul. Di podcast sebelumnya kita percaya bahwa wanita sama pria susah temenan. Karena nanti biasanya ada yang mulai duluan. Betul. Gue setuju. Betul kan. Betul. Nah jadi kalau dibilang pas lo deketin cewek. Hati-hati dengan namanya friendzone. Karena lu terlalu baik gitu ya. Akhirnya nanti kelebihan. Akhirnya salah satunya adalah. Ah gue bantuin dia nugas. Gue nemenin. Dia ngerasa. Eh ini temen gue nih. Iya. Betul. Gitu. Coba kita mau tau nih. Gimana kira-kira game-nya pas deketin tuh. Pakai cara kayak gimana. Apakah dia langsung to the point. Apa mau jadi temen dulu atau? Kang dari 216 kali saya ditolak. Dua yang terakhirnya itu adalah pacar saya sekarang. Oh dua yang terakhir. Yes. Yang 214 itu? Eh orang lain. Itu kisah dari gue selama hidup deh. Itu banyak banget ya. Kalau dihitung itu. Lu jangan salah. Sampai 200. Lu jangan salah. Gue tuh sama Gita itu. Gue nembak sampai 3 kali men. Yang ketiga baru diterima dengan tulus. Oh lu udah nembak 3 kali? Jadi kan dia kan udah putus sama pacarnya sejak lama kan. Gue berusaha ngedeketin. 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 Tapi gue perlahan-lahan. Maksudnya dalam arti nembaknya gini. Yang pertama. Yang pertama itu gue nembak kayak gini. Kamu kalau misalnya sama aku mau gak? Gue bilang gini-gini kan. Enggak. Gak bisa. Alasannya pertama macem-macem lah gitu loh. Ada yang ano. Ada yang ini. Yang ini gue belum bisa cerita sekarang. Karena ini menurut gue masih aib. Masih aibnya Gita. Tapi gue masih jaga aibnya. Tapi gue belum bisa ngomong sekarang. Tapi intinya adalah alasannya. Gue gak bisa ini, gak bisa itu. Gak bisa ini, gak bisa itu. Dan sama sekali. Oke. Yang ini gue bilang kayak yaudah gak apa-apa. Nah ini. Kadang memang ada perempuan yang dimana lu ngomong sekali. Tapi dia gini. Kalau misalnya dia nolak. Gak bisa, gue gak bisa sama lu. Dan dia membuatnya jelas. Lu ngejauh. Stop. Iya. Stop. Kalau misalnya dia bener-bener. Tapi kalau misalnya pemberikan kayak Gita harapan. Ya tapi aku gak bisa nerima sekarang. Nah. Aku gak bisa nerima sekarang. Oke. Terus gue bilang. Oke. Emang aku apa sih ke kamu? For now katanya. Kalau Gita yang pertama kali ya. For now. You are my brother katanya. Oh. Kakak zone. Brother zone. Iya kan? Gak gini restak nih. Biasanya nanti lagi gini restak. Agak gitu dong. Itu aja stepnya. Kok gue tau ya? Oke. Oke lanjutin. Gimana lanjutin? Jadi yang pertama begitu. For now you are brother zone. Oke brother zone. Yaudah biarin. Tapi sabar aja lu. Nah sebagai laki-laki. Kalau kamu ditolak seperti itu. Jangan lu sakit hati. Jangan lu sakit hati kayak. Yah gak bisa nih. Dia gak demen sama gue ini. Ah gue ngejauh aja. Ah gue muson. Oh jelas tidak. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Yaudah lanjut aja. Masih friendly. Ngechat sama dia. Ngobrol. Tapi begitu yang kedua kali. Masih juga. Jangan gak bisa sekarang. Oke. Yang ketiga disitu gue pake kucing. Jebret. Gitu. Berarti kan setelah kejadian dia bilang awalnya nanti dulu. Dan lu dianggap sebagai brother-nya kakaknya gitu ya. Gimana supaya lu tuh gak nyampe ke proses jadi teman gitu. Karena kan yang paling ditakutin dari cowok setau gue tuh game. Salah satunya akhirnya. Akhirnya lu bener-bener jadi brother-nya kakaknya. Kenapa bener-bener jadi brother zone atau friend zone? Karena lu stop disitu. Coba misalnya seandainya gue sama Gita pada saat dia nolak bilang. Gemakit. Aku tuh kamu tuh aku anggap sebagai brothers gitu kan. Aku anggap sebagai saudara. Kalau gue stop disitu selamanya kita akan jadi saudara. Oh. Ini gak ya. Lu tetap ngejar terus ya berarti. Tarik ulur dong. Jangan ngej... Nah ini. Namanya wanita itu sangat-sangat-sangat suka dikejar. Apalagi oleh pria. Pria yang baik ya. Pria yang gentleman. Namanya wanita itu sangat-sangat suka dikejar. Tapi. Kamu ngejarnya jangan seperti creeper. Iya. Tapi memang ada prinsip nih. Ada prinsip mengatakan bahwa. Sejelek-jeleknya. Banyak orang yang mau ngejar seorang wanita. Wanita itu mungkin gak suka tapi hatinya seneng. Betul. Dan puji. Puji. Jangan lupa. Betul. Dan juga lu harus ngelakuin dia kayak lu bisa ngakat harga dirinya dia. Lu bisa membuat dia menjadi lebih baik. Betul. Menjadi membuat dia menjadi lebih baik itu bukan karena uang. Bukan loh. Mencoba membuat dia menjadi lebih baik adalah lu menjadi guide tournya dia. Tour guide-nya dia. Lu akan menjadi tour guide hidupnya dia. Lu kasih tau mana yang sebenarnya harusnya begini begitu pelan-pelan. Nah lu juga jangan creeper. Maksudnya creeper tuh apa? Lu maksa. Nah beda. Kalau lu maksa dia akan menjadi benci sama lu. Kayak gitu. Ini buat orang-orang yang suka ngebet ya. Jadi tolong atur dulu nafas anda ya. Jangan deket-deket dikit bahwa ini mau cium leher. Sabar dulu. Sabar dulu. Nafas-napas anda, nafasnya pendek-pendek. Sabar dulu. Sabar ya. Jangan buru-buru. Maksudnya awal-awal. Cium leher. Ya kan? Kan ada tuh yang creepy-creepy gitu. Yang kalau berdiri di belakang ngeliat lehernya. Tentang gak sih? Loh cowok yang creepy gitu kan ada gak? Maksud gue. Ada kan? Maksud gue. Eh. Ntar dulu anyway. Ada berapa nih tadi? Ketektiva. Soalnya udah live bang. Gila kok. Oh bukan yang tadi. Sorry-sorry apa nih? Yang mengirim uang ini. Akhirnya podcast sama Kang Dhani. Jadi kapan nih bang bareng kita? Nanti ya. Nanti pelan-pelan. Soalnya orangnya jauh di Bogor. Iya betul. Eh. Mr. X. Mr. X 500 ribu lagi. Thank you. Jadi gini bang sebenarnya itu MVP-nya katanya kucing bang. Jadi pasal kucingnya kabur. Pasal ditaruh seru dari Gemau atau gak jadian. Iya bener sih. Tapi kadang-kadang kan gitu ya. Didukung sama sesuatu ya. Maksudnya. Terlalu ada faktor X yang mendekatkan kita kan. Itulah namanya doa. Iya. Itu. Itu. Gue nih dari Kang Apom. Kalau Gemau kirim surat. Cerinta apa dulu bang Dhani kirim telegram. Nggak setua itu. Saya pakai burung merpati ya. Terima kasih Kang Apom. Istri Dhani. Itu 100 ribu loh. Istri Dhani Jidat. Bang kalau kamu berhubungan sama istri. Masih pakai topi? Masih. Masih. Bahkan kadang-kadang pakai baju selem. Betul. Betul. Itu pengaman. Pengaman. Beda-beda. Itu baju selemnya itu bukan gue yang pakai. Tapi itu saya. Ini jangan dibongka atas kasur dong. Gimana? Eh nama kucing lu siapa? Jessie? Jessie. Benar. Karena Jessie baru aja sawiria gue. Gema Gita deket kan karena aku. Iya bener. Bukan karena Jessie ya sebenernya sih. Tapi yaudahlah. Iya. Agak maksain juga tuh kucingnya. Nah. Mau dapet jodoh. Namainlah kucing kalian tim roket. Kenapa? Kucing gue namanya tim roket. Jessie. Yang laki-laki James. Tim roketnya Pokemon ya? Iya. Jessie. James. Yang anak-anaknya gue namain Mioff satu. Iya. Iya. Benar-benar. Benar-benar. Aduh. Ini. Menurut gue. Menarik sekali ya. Enggak helm pulpes. Enggak. Bukan helm pulpes ya. Oke. Ini dari Yuki by the way. Nih katanya. Malam Bang Gem dan Bang Dhani mau tanya cara menghadapi pacar yang agak gampang ngambek. Atau mungkin karena aku kurang peka ya. Nah. Nah ini. Ini. Game. Game. Gimana nih kan? Gimana nih kan? Coba. Buka baju game. Kita joget. Ya gitu. Kak tunggu. Tunggu dulu. Tunggu. Kalau saya buka baju pacar dia ketawa. Pacar gue yang ngambek. Gimana kan? Pacar suka ngambek. Kayaknya menurut gue wanita itu emang suka ngambek. Oh iya. Pada dasarnya. Tapi ada yang kadar ngambeknya parah. Betul. Ada yang kadar ngambeknya rendah. Inti poinnya yang ngambek itu adalah bagian dari. Pengen diperhatiin satu. Kedua. Lo mungkin tidak terlalu memperhatikan. Makanya dia jadi ngambek. Nah. Cara yang gue lakukan adalah. Kalau gue nih. Karena gue kan udah sama istri ya. Kalau istri gue ngambek. Yang gue lakuin pertama langsung peluk bro. Peluk? Itu biasa istri. Langsung peluk. Gue gak ngomong apa-apa. Gue langsung peluk. Biasanya istri gue langsung bilang. Mandi dia asem. Gitu. Kan gitu ya. Jadi ternyata. Kan jadi pecah situasi. Dia gak jadi ngambek. Jadi dia mikirin. Yang meredakan ngambekannya itu adalah bau dinamit deh. Betul. Bau dinamit itu. Oke. Sengaja tuh naruh-naruh bawang ke ketek gue. Sengaja tuh. Biar pecah. Bumuk mesiu. Iya. Bau mesiu. Itu lintah. Gue taruh di paha. Lintah-lintah. Oke. Nice. Terus. Iya kan. Tapi itu yang gitu. Gue tuh biasanya diem. Terus gue langsung. Karena. Kadang-kadang. Cewek itu butuh kata-kata. Tapi yang penting sama dia itu adalah. Yang penting tindakan kita kan. Betul. Baru setelah lo peluk. Karena gue rasa. Kalau love language-nya gue tuh adalah adalah sesuahan. Betul. Tapi setelah itu lo gak dikasih surat cerai kan. Karena bau asli. Abis itu biasanya gue diarak sama RT. Diarak. Diarak tuh sama RT. Yang pake itu tuh pake papan di depan. Bapak belum mandi. Gak nanti gitu. Tapi sembarung. Jorok. Gak nanti salah satu cara ya temen-temen ya. Bukan satu-satunya. Tolong. Tolong. Nanti gara-gara podcast om-om. Gara-gara podcast om-om. Saya cerem sama istri saya. Katanya karena dibilang bau. Kan gak gitu ya. Jangan tolong. Bukan. Tapi bener. Yang gue lakukan bener. Gak ada baunya ya. Iya. Tapi yang gue lakukan tuh. Kalau lagi ngambek itu. Yang satu-satunya yang gue lakukan tuh adalah. Karena gini. Gue bukan orang. Yang. Suka nyentuh orang lain. Jadi sentuhan buat gue ke istri gue itu adalah paling spesial. Asik. Jadi dia tau ketika gue nyentuh si dia itu. Itu spesial. Karena gue jarang keluar. Tapi lu nyentuh gue waktu itu lu main ke rumah gue kan. Gimana tuh? Waktu pas lagi gue main ke rumah lu tuh. Iya. Karena nyentuh gue kan. Iya betul. Bini gue pulang. Kamu apa-apaan. Kata nyentuh gue. Gue setiap pameran phone baru. Apa sih? Plak. Iya. Gimana tuh ya. Suka sebel gue. Apa gini. Kadang-kadang bohane mau nendang. Tapi nendangnya bukan badan. Tapi bohane mau nendang. Nendang biji. Xbox baru nih kan. Jadi Xbox tuh bagus kan. Oh bagus. 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 Itu bohane mau gue jatuhin aja. Apa nggak gue bikin. Mati lampu kayak disini gitu. Apa? Oke. Tapi dari Babon. Bang gue umur 19 tahun. Belum pernah pacaran karena nggak tertarik. Sampai teman-teman nawarin nganalin bang. Menurut lu gimana bang? Yaelah masih 19 tahun. Masih. Eh tapi memang mungkin ada nggak sih game yang orang emang nggak mau pacaran aja gitu. Langsung nikah? Ada. Dia tuh terlalu cinta sama dirinya sendiri mungkin. Oke. Jadi kayak gue nggak pengen pacaran dulu gitu. Jadi dia pacaran sama dirinya sendiri. Oh itu agak gimana ya? Maksudnya dengan... Eh tunggu bentar. Salah paham. Salah-salah katanya. Pacaran dengan... Ya gimana ya? Mungkin dia nikmatin kesendirian dia. Misalkan dia lebih senang bersama temen-temennya nongkrok. Ya kan? Basically itu kan bahasa Inggrisnya. Go fuck himself. Go fuck yourself. Ya kan? Itu pasti tulang punggungnya udah ngelengkung banget tuh game. Maaf apa ya ini? Tunggu sebentar. Tunggu kulit ketoknya bunyi bel. Teng, teng, teng. Aduh. Aduh. Nggak gitu dong. Nggak tapi gini. Kamu 19 tahun. 19 tahun belum mau pacaran. Nggak masalah. Bagus malah. Bagus. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau bisa memang langsung mau. Apa namanya? Ketemu cewek terus langsung mau nikahin. Iya gitu. Iya kan? Ada juga yang gitu. Boleh. Boleh. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kan bukan ini ya. Lo mau pacaran tapi nggak dapet-dapet. Nah itu beda tuh. Nah itu beda. Itu beda. Itu beda. Mohon maaf. Itu apa sih. Itu nasib sih. Itu nasib. Nah dari ukti bang. By the way sejuta. Thank you. Ya ampun ukti. Ngasih sejuta. Literally mesejnya sejuta. Thank you. Supermax nih. Bang. Dulu ada cewek bang. Suka gangguin gue. Tapi perhatian juga ke gue. Baik apa. Apakah dia suka bang sama gue. Kata nyintinya gitu. Cewek suka gangguin dia. Tapi perhatian ke gue. Bah itu demen-demen lu. Eh. Biasanya. Biasanya ya. Namanya cewek. Biasanya. Kalau misalnya. Kalau misalnya kayak cuman berteman sama cowo. Dia nggak sering. Sekali dua kali. Atau apalagi misalnya. Bang nih ada cewek sering ngirim gue makanan. Tapi berapa kali. Seminggu tiga kali. Atau seminggu empat kali. Atau bahkan seminggu setiap hari. Itu udah jelas suka sama lo. Udah jelas. Itu sih. Udah mau jadi emak lo tuh. Lapa-lapa. Iya bener kan. Bener kan. Lo perhatiin bapak lo deh. Baik-baik deh. Deket kayak sama tuh orang. Nggak curiga. Gue kasih makan empat kali sehari. Empat kali sehari. Tapi kalau cewek ngasih. Beda ya. Kalau cowok tuh emang annoying orangnya. Cowok kita kan annoying kan. Kita bisa aja gangguin orang. Cuma emang suka gangguin aja. Cewek tuh jarang loh. Ngegangguin orang tanpa tujuan biasanya. Biasanya itu bentuk perhatiannya juga gitu. Tapi bisa salah sih. Bisa aja emang orangnya suka iseng aja. Tapi most of the time itu gara-gara. Berarti mungkin. Pengen deket ya guys. Mungkin. Mungkin aja itu. Gue setuju. Itu mungkin pendak. Betul setuju sih. Ini ada pertanyaan unik nih. Silahkan Pak. Dari ANS atau Lop Bung Gema. Kalau memang beneran nikah sama Neng Gita. Amin. Baru mulai langsung digas nih. Amin. Terus punya anak laki. Waduh. Cepet juga ya. Punya anak laki ya kan. Terbentuklah. Apakah namanya akan jadi Gema Gita Andika. Kan ada yang lain ya. Seperti Yadi, Supadi. Ya kan maksud gue. Ya kan. Dani Jidat gitu kan. Dari. Kalau anak lo dinamain Dani Jidat. Gue bangga dan kasihan. Bersama. Gue bangga sama gue diambil. Kasian. Ini anak kenapa ya. Ini bapaknya marah kenapa sama ibunya. Sampai ngasih anak nih anak namanya Dani Jidat. Kalau gue kesel sama lo bisa ngomel anak gue gitu kan. Enggak. Gak gitu sih. Oh iya. Gak gitu caranya. Kenapa anak yang dikorbani nih. Please. Gak. Gak. Gak tau sih. Tapi gue. I got a feeling. Kalau memang seandainya nanti kita menikah. Pada sebagian. Intinya sih gue gak tau ya. Keturunan gue kayak anak perempuan sih. Ini camkan kata-kata gue nih. Ntar ada yang di klip nih. Oke. Gak tau. Lu kenapa feeling aja. Feeling gue kadang selalu bener. Jadi kan gue ada saudara Kang Dani ya. Namanya Ami. Temen-temen juga penonton pasti tau Bang Ami. Bang Ami pada saat istrinya hamil. Semua bilang ini anak laki-laki. Dari ciri khasnya ini laki-laki. Ini semua laki-laki. Semuanya. Semua bilang anak lo pasti laki-laki. Soalnya nyidamnya ibunya begini-begitu. Laki-laki. Gue doang satu-satunya bilang. Mi anak lo perempuan. Dan perempuan. Ini dia cenayang. Kita punya cenayang. Besok kalau gue judi nih. Gue nanya kema dulu nih. Game. Ini kira-kira yang menang tanding sih apa ini game. Ini memasang nih. All in nih gue nih. All in nih game. Pertaruan hidup gue nih. Pilihnya ya. Tapi. Tapi ya orang. Kita doakan saja. Intinya. Bung Gema dilancarkan. Kayaknya gue bakal. Gak tau sih. Gue mungkin antara ngarep atau enggak. Tapi kayaknya anak gue perempuan. Kalau seandainya gue punya keturunan. Insya Allah. Kedepannya ya. Insya Allah. Kayaknya anak perempuan. Ya. 13 ya katanya. Gema tuh memang pengen. Pengen 13. Bikin kesedahan. Satuan bola. Jedanya setengah tahun. Tapi gak tau gimana caranya. Bini gue mati dong. Ntar jangan dong. Itu. Kerjanya cuma di rumah doang gitu. Brojol aja. Tiap tahun. Kayak cupang tuh Bini gue. Tetangga bilang. Ibu-ibu maaf. Ini rumah pagema apa perternakan ya. Kok anaknya udah 13 bu. Aduh ya Allah. Gak kemana-mana ya. Oh sep bang. Tadi kan lu kan di brother zone bang. Kira-kira kalau di friend zone masih bisa gak bang? Masih. Masih bisa. Tapi memang prosesnya agak lama ya. Gitu. Kalau misalnya. Aduh kamu tuh aku anggap sebenarnya sebagai temen. Sangat menusuk hati lelaki sebenernya itu ya. Wahai perempuan. Ketika kamu mengatakan. Kamu tuh sebenarnya aku anggap temen saja. Itu sangat menusuk ya. Sangat. Sangat sekali. Tapi ada beberapa temen gue juga yang. Itu lebih baik. Daripada yang pada saat lagi ngungkapin. Kamu mukanya kayak ember. Betul. Nah itu lebih parah kan. Lebih parah. Mending dianggap temen aja sih. Daripada mukanya kayak ember. Betul. Kayak yang waktu di podcast part pertama kan kita bilang kan. Lu datang ke mertua lu. Bu ada apa sih bu salah saya. Saya beli BMW demi menikah anak ibu. Rumah saya dua lantai lu. Demi anak ibu. Sebenernya bukan kamu nyenak. Tapi muka kamu. Nah itu. Muka kamu. Yang ngomong calon mertua cuy. Itu nusuknya naujubila menjalik men. Gitu loh. Itu sesuatu yang gak bisa diketok magic. Itu udah agak sula. Bukan susah lagi sula. Udah susah banget tuh. Susah banget. Bukan susah. Susah lagi. Ampe bibir gue aja ngomongin. Itu bukan susah lagi. Itu sula udah sula. Susah cuy. Kalau udah muka itu susah cuy. Gak bisa dipermak cuy. Aduh. Dari Anton, Joni, dan kawan-kawan. Sentuh aku lagi Bang Dhani. Kenapa? Anton. Kenapa Joni? Kenapa Anton dan Joni? Iya. Kan dari Presiden, come to us. Kalau mau beli topi dan segala macam dari Playtation di shopnya Bang Dhani. Cek apa ya? Cek aja Sony PlayStation topi. Yang belum balik-balik dari Gema. Oh iya, besok gue jual deh. Loh, kenapa harus jual? Kan bisa dibalikin. Ada paket nama. Iya. Ada paket. Orangnya masih ada ya? Orangnya masih ada ya? Betul. Kayak kesannya tuh udah mati. Aduh, buat siapa ya? Saya udah gak pernah ketemu orang. Lagi podcast bareng padahal. Mau dijual ya Allah. Nah, dari Ocin nih. Buat cowok-cowok. Ini cewek kayaknya berarti. Oke. Baru kenal terus WA bilang punggung kamu putih ya. Indah. Itu agak seksual harassment loh. Itu, itu. Iya, iya, iya. Kalau itu pantas dibilang goblok. Iya, iya. Lu, masa lu baru ketemu cewek terus bilang punggung kamu putih ya. Pertama kok bisa keliatan punggungnya ya? Sekaliannya lu tanya ping gak? Gitu. Sekalian biar diblock. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Sudah betul. Sekalian biar diblock. Nah, sekalian lu goblok. Standarnya sih coklat muda ya. Terus aja, Kem. Terus aja. Terus aja. Lalu ngomongin apa? Emang kan sepatu kan? Iya kan, iya. Gue juga ngomongin rambut kan. Oh rambut. Kalau gue sepatu. Sepatu yang bagus. Sama mata. Kan mata orang banyak bilang itu nih. Itu enggak coklat muda. Coklat muda. Betul. Sekalian biar diblock gitu kan. Apa ini rambut dari ini? Tiba-tiba ada rambut. Sekalian diblock gitu loh. Enggak, tapi serius guys. Lu enggak bisa kayak gitu dong. Masa lu pertama kali. Sama, eh lu juga cowok-cowok juga jangan bego. Misalnya kayak bang, gue nemu cewek nih bang. Ceweknya nanya bang, bercandanya ukuran kamu gede apa enggak. Itu ceweknya enggak normal. Sama, baru kenal dan nanya begitu juga geblek. Bukan berarti enggak cuma cewek-cowok loh. Apa enggak cuma cewek? Iya, tapi buat cewek-cewek ya, kalau lu deketin cowok, terus cowok itu tiba-tiba berhubungan, mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan fisik lo, lo mesti tahu. Berarti ketika ngeliat lo, dia itu ngeliatnya secara seksualnya. Betul. Yang mana itu bahaya. Yang mana itu ya. Maksud gue, kalau gue sebagai cewek, kalau gue berubah jadi cewek. Kalau gue. Agak susah ngebayanginnya, tapi oke. Tapi brewok. Iya, oke. Nice. Brewok. Untung udah punya pacar ya Allah, Masya Allah. Tapi kalau gue pikir, kalau gue seorang cewek, gue pasti mikir kayak, kalau ini orang hanya memperhatikan bentuk fisik gue, dan melihatnya itu secara creepy, berarti gue takutnya aja sih, gue jadi sebuah objek. Misal, Kang. Lo tahu Jessica Alba? Tahu, tahu. Idle hand, idle hand. Yes. Tapi misalnya si Jessica Alba bilang, Danny Jidat? Ternyata, Danny Jidat, ukuran kamu besar sekali. Gitu kan tiba-tiba dia ngeflor. Gimana tuh? ya sebenarnya, it's true. Do you want to see it? Do you want to see it? Yes. You're gonna shock. You're gonna get shock. Yes. Yes. It doesn't fit. It doesn't fit. Yes. Yes. Apa ini maksud? Eh, ini podcast. Udah lari nih. Ini pertanyaannya tentang seksual. Tapi intinya, hati-hati. Mau cowok, mau cewek. Baru ketemu udah ngebahas seksual, waduh, menurut gue itu bahaya sih. Mau cowok, mau cewek loh. Sama loh. Makanya tadi gue bilang kan, di awal kan, kadang-kadang tuh gue ketemu sama cowok-cowok yang creepy gitu, yang udah dilihat dari belakang. Aduh, lehernya putih banget. Itu creepy. Itu creepy sih. Sorry tuh sih. Sebagai laki-laki malu gue cuy. Lo kalau memang mau muji lehernya, tunggu pelan-pelan, sampai udah jadi pacar, baru lo puji. Betul. Benar. Baru lo puji, kalau udah jadi pacar. Gimana? Jangan pas lagi deketin, leher kamu putih banget gitu. Lo bilang aja ya, daging ikan putih. Kenyot. Atau sekalian gue bilang, ping apa enggak, biar di blok sekalian. Gitu. Aduh ya Allah. Oke, Saif, selamat banggem ya. Semoga sampai kepelaminan. Terima kasih. By the way guys, pacar Ane dulu benci sama Ane. Tapi Ane tetap bisa buat dia cinta sama Ane. Bisa kok. Bisa. Gue percaya sama lagu Dewa 19. Kenapa tuh Pak? Yang aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Meski kau tak cinta. Beri aku sedikit waktu kan. Bener. Kadang-kadang dibutuhkan dalam cinta itu waktu guys. Waktu betul. Mungkin pas ketemu saat ini gak pas. Bisa aja ada sesuatu hal dalam hidup dia yang membuat dia tuh masih ragu-ragu. Atau apapun. Kasih waktu, stay disitu. Ya mungkin waktu, biarkan cinta tumbuh dengan waktu. Iya betul. Gue agak norak, agak geli, dan agak najis. Tapi betul. Tapi bener. Bangsa gue abis buka celana sih sebenernya sih. Tapi bener. Gue udah gak pake celana. Oke nice. Tapi bener. Kalau gue udah gak pake celana. Oke nice, nice. Udah gak pake celana. Mau saya turunin kameranya. Gak usah. Gak usah, gak perlu. Anda turunin nih channel saya hilang besok. Gak masih Indonesia. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Dari orang nih, bang cewek yang aku suka, malah deket cowok lain kalah cepet. Nah ini penting juga nih. Eh waktu. Sama lagi waktu. Lo jangan pernah buru-buruin cinta, tapi jangan terlambat juga. Iya, itu. Itulah bahayanya cinta. Mau cowok-mau cewek loh ya. Sama aja. Iya, coba. Siapa yang pernah deketin cewek, deketin cewek. Wah kayaknya dapet nih. Eh tau-tau besoknya temen yang ganti. Iya kan? Itu kan berarti kalah cepet kan berarti. Bang ini podcast apa sih? Saya juga bingung. Si, si, si. Bang, SMP sampai kuliah katanya. Gue udah kakak adean sama temen cewek gue dari SMP sampai kuliah. Dan sekarang gue mulai ada rasa sama dia. Kira-kira masih bisa jadikan gak ya? Tanya. Aduh. Kalau gue rasa kalau lo kakak adean-kakak adean, biasanya lo tanya, lo ngomong. Biasanya ya, ini gue belum tentu bener. Tapi biasanya dia bakalan jawab, aduh kamu kan kakakku. Tapi ketika lo ngomong nyampein itu, sebenarnya itu ada sedikit merubahan hati ya pada dia. Jangan salah. Bener. Yang namanya cewek itu seperti itu. Betul. Friend zone, kakak brother zone. Kalau ketika lo pernah menyatakan cinta, dia akan merasakan kayak, ih kok ternyata dia suka sama gue? Ternyata. Seperti ini kan tadi sempat lo si misrek nanya, apa triks-triksnya dari gue? Pastikan sebelum dia tidur, dia inget sama lo. Betul. Gimana caranya? Kirim selfie muka najis gimana kamu? Ya, bisa. Atau enggak kalau pas ketemu, lo datang ke rumahnya tabuk bapaknya. Dia pasti inget lo tuh. Atau diambil kamera terus muka lo gini. Nah, abis itu di-block tuh. Kalau gue sebagai cewek, gue block. Takut gue. Ini apa ini? Ternyata lebih parah daripada nampar bapaknya. Iya, bahkan ini lebih parah. Mending dia nampar bapak saya. Dibandingin makasih muka, blablabla. Itu. Ini apa ini? Ini bentuk apa ya ini? Saya pernah lihat. Tapi bener, itu kan berarti tandanya lo nyelip ke dalam pikiran wanita tersebut. Nyalip, nyalip, nyalip lo. Iya. Itu penting banget loh buat cowok untuk masuk ke dalam pikiran wanita itu. Pokoknya kalau lo bisa bikin dia inget lo sebelum tidur, wah itu berhasil. Tapi kalau cara game-nya yang tadi, gue pastikan. Gue pastikan. Gue, gue jamin. Gue kasih debet. Itu muka apa itu? Saya takut. Saya ngecoba aja. Aduh. Aduh, ya Allah. Nah, ini, ini, ini. Jainap. Tak kenap, kenap. Bang, love language saya physical touch. Gimana cara deketin cewek tanpa dianggap creepy. Ya, bukan berarti love language lo physical touch. Jadi pas deketin juga langsung pegang-megang gitu. Gak bisa, gak bisa. Itu. Gap, masih tau game. Lu gimana ceritanya lu? Apa maksud lu love language lo megang-megang? Lu itu namanya? Jangan dijadikan alasan. Gak bisa, bet. Gak bisa. Eh, gue aja ya. Walaupun nih ya, Gita kenal sama kakak ipar gue. Kita sering chat segala macem. Pertama kali pacaran aja gue gak berani nyentuh dia lu. Gak berani nyentuh. Bener-bener dekatin dia dan buat hati dia lulu pake mulut. Gak pernah berani nyentuh. Tapi bener-bener. Tidak nyentuh. Pacaran kencan kedua baru gue berani pegangan tangan. Nah. Sekelah. Itu. Logi. Jadi gak selalu ya. Gue tuh waktu pas lagi pacaran dulu, gue gak pegang tangan. Gak bisa. Kaku. Tapi yang dibangkuan aja. Langsung pangkuan aja. Yang dibawah kaku juga kan. Pasti. Karena pake baju putih ya. Karena agak susah ke lo baju putih. Eh, tolong ini bahasa apa ya. Eh, iblis. Kauan ini. Ini kenapa. Kan maksudnya kaku kaki. Nah ini. Nah ini. Gimana nih. Bener. Gimana nih. Lu gila lu. Gila. Ini dari Samirian dua orang lagi nih. Dari Bang Tejo. Mereka juga gitu Bang. Pas gue di USG dulu katanya cewek ternyata titit gue nge-delep. Itu lagi berenang apa tenggelam apa gimana maksudnya. Tapi ada. Maksudnya mungkin ketutup. Ya kan. Kan USG. 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 Ya dong. USG itu. Itu USG. Aduh ya Allah. Seser nafas gue. Lagi USG. Dari Al nih. Bang lupang tolong tanyain jika Bang Gema udah nikah dan punya rumah sendiri. Apakah Taraas akan pecah kongsi? Enggak lah. Dia berdua enggak. Ya namanya rumah. Rumah beda-beda. Pastilah. Pasti. Walaupun kita gak bakal jauh sih. Walaupun kita gak bakal jauh. Tapi pasti. Tapi tetep lah. Saran satu. Soal yang gue bilang menarik dari Gema sama Tara itu adalah. Persaudaraan mereka itu. Beda dari yang lain. Erat banget ya. Aneh gitu. Iri ya. Kadang-kadang bikin orang iri kayak. Eh. Rusak dong. Gitu. Kayak gitu. Iya. Salah satu orangnya aja anda ya. Enggak. Saya sih gak bilang gitu. Tapi pengen aja ngerusak gitu. Oke. Kayak. Eh. Bahagia banget sih. Gak gini dong. Iblis Nasar. Saif. Eh. Saif udah tadi. Si-si-si. Oh bukan sorry. Tadi udah juga. Oh Yuzha. Yuzha. Saya pacaran 12 tahun dari kelas 8. SMP. Tapi dia tau-tau mau nikah sama orang lain. Pacaran dari 28 Juni 2008. Sampai 22 Agustus 2020. Padahal lagi nabung bang. Jadi dia pacaran dari 2008 sampai 2020 kan. Lumayan lama itu pacarannya ya. Lama. 12 tahun. Padahal dia lagi nabung. Dia lagi nabung. Jalan kaki aja nyampe Surabaya tuh. Iya sih bener sih. Gak lebih dong. Lebih. Jalan jongkok. Tapi jalan jongkok. Jalan jongkok. 12 tahun jalan jongkok Surabaya. 12 tahun sih. Lo Amerika juga nyampe sih men. Jalan kaki. Tapi nih ya. Ini nih 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 nih. Lo perhatiin yang cowok-cowok ya. Dan lo perhatiin yang cewek-cewek ya. Tolong didengerin. Kalau misalkan lo udah pacaran sampai cukup lama. Dan lo udah masuk dimana. Masa-masa niat udah menuju pernikahan. Betul. Ya. Itu kalau misalkan tiba-tiba si cewek nanya. Kapan kira-kira kita nikah. Terus lo mikir. Ntar lo deh. Aku lagi ini nih. Lagi itu dan segala macem. Itu jawaban salah. Menurut gue. Itu menurut gue. Kalau cowok tuh kalau udah jawabnya kayak gitu. Itu sih. Maaf ya. Nah pertanyaannya pernah gak? Pernah gak lo ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Karena yang namanya. Kenapa? Ya. Karena lo pada saat lagi kayak gitu. Yang ketika gue. Ketika gue ketemu sama bini gue. Kan kita gak tau bakal nikah apa enggak. Yes. Tapi dia udah masuk dalam rencana hidup gue. Walaupun dia gak perlu dia bilang. Ngeri. 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 Bagus. Bagus. Iya kan? Bagus. Ngeri. Karena memang betul ya. Namanya perempuan itu butuh kepastian pak. Iya kan? Iya ya. Betul. Dan dia mungkin progres lo mungkin tidak terlalu terlihat sama dia. Bisa jadi. Kan kita gak tau kan. Karena namanya mata perempuan. Oh bang. Tapi kan gue udah berusaha bang. Gue lagi nabung begini-begini. Pertanyaannya dia tau gak lo kayak gitu? Betul. Karena menurut gue 12 tahun pacaran itu lama sih bos. Iya gak sih? Iya ya. Lama gak sih menurut kamu ini? Itu sayang sih. Menurut gue lo bisa bertahan 12 tahun. Tapi berarti memang bukan jodoh. Tapi bisa juga memang mungkin. Ceweknya memang ketemu sama yang dia iniin juga kan. Kita bisa juga. Karena gue sebelum ketemu sama bini gue tuh. Gue pacaran 5 tahun game. Dan akhirnya kita di akhir 5 tahun itu. Kayak. Kayak gue sendiri kayak nge kayak. Kayaknya kalau pacaran sama dia oke. Tapi kalau menikah dengan dia kayaknya enggak. Oke. Lo tau gak sih kayak boyfriend, girlfriend material. Tapi bukan husband and wife material. Wife material. Nah kadang-kadang berarti tandanya. Dalam step gue naik. Gue jadi ngerti bahwa ketika pada saat gue jadi muda. Gue mungkin boyfriend material. Tapi gue harus mempersiapkan diri. Supaya gue bisa jadi husband material. Kalau enggak ceweknya bisa lupa juga sama gue. Dia nyari husband material. Kalau bapak ini kayaknya grandfather sih pak. Iya iya. Dia memang bilang mirip kayak kakeknya gue. Serius loh gue. Gue barusan bercanda. Tapi dia bilang kesukaan lagunya mirip kakek gue. Gue barusan bercanda. Club bol aja kesukaan kakek gue. Gue bilang oh bukan father issue sih. Tapi untuk Bung Yuzza. Bisa jadi memang dia bukan jodoh kamu. Ya enggak apa-apa. Belajar aja. Jadi dari kesalahan kan enggak masalah. Tapi dari SMP enggak masalah. 12 tahun terus tapi ternyata dia bukan jodoh. Satu mungkin emang lu kelamaan. Tapi mungkin emang bukan jodoh kamu. Jadi kan pelajaran insya Allah berikutnya dapat yang lebih baik. Amin. Itu. Budi. Budi bang pernah enggak bang suka sama cewek. Terus milih buat enggak ngungkapin perasaan ke ceweknya. Memilih diam. Apakah memilih anak terbaik. Salah. Kalau kamu suka sama cewek itu. Kalau kamu memilih diam. Dia tidak akan datang ke kamu. Karena kalau cewek itu sampai datangin cowok lain. Dan dia menyatakan kepada cewek itu. Kamu ditinggalkan. Betul. Karena logiknya gini. Sebenarnya gini. Kita bikin nature aja lah. Nature cowok itu. Kalau suka sesuatu tuh ngomong. Kayak misalkan contoh lu. Misalkan suka bola nih. Tapi gue bukan menyamakan wanita dengan klub bola. Tapi nature kita se-cowok ya. Iya kan. Jadi ketika pada saat lagi lu ngomongin klub bola. Lu suka lu ngomong. Oh gue nemen banget sama klub bola itu cu. Wah gila. Itu nature-nya kita gitu. Jadi ketika pada saat kita suka seseorang. Dan kita simpen. Itu gak sama sama nature kita. Betul. Harusnya lu bisa. Mungkin cara ngungkapinnya setiap orang beda-beda ya. Betul. Dan di garis bawahi. Perempuan itu suka kepastian. Nah. Sudah itu aja. Berarti gamer kan memberikan kepastian ya. Yes. Sangat. Sangat dong. Sangat dong. Sangat. Sangat dong. Sangat banget. Yang ini orang kalau udah jatuh cinta memang beda. Ditabrak. Kakinya patah pun. Dibilang gak. Baik-baik aja. Gak apa-apa. Padahal kaki udah begini. Cuma luka dikit. Tapi kakinya udah pengkok tuh. Gak apa-apa. Cuma luka dikit aja. Ada ansaplas. Ada ansaplas. Bendarah. Geblek. Mati bentar lagi. Pake segala. Jatuh cinta loh ya. Nih. Ukti. Berarti ada yang perhatian sama cewek saya dong bang. Soalnya ada cewek yang ngasih saya makanan. Abis itu saya masuk RS Bang Nyesel gak bales perasaannya ntar dulu. Itu bukan perhatian sih. Coba. Bukan. Coba di cek lagi. Enggak. Memang kadang-kadang ada orang suka ngasih makanan nasi basi ya. Mungkin dia tuh ngomong asih nasi basi aja. Coba. Coba. Tolong. Coba. Tolong ya. Coba. Tolong. Dari Ocin. Ocin ini kayaknya yang cewek nih ya. Apalagi senior cowok di tempat kerja. Komennya bodi kamu lebih cocok pake dress dibanding celana. Jujur. Oh iya. Enggak. Jujur pengen nangis. Pengen resign katanya. Oh jadi. Ini sering gini ya. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Jadi kayak cowok tuh kayak nih ya. Jangan. Gini. Kalau lo mengajarin cewek. Jangan. Menggurui. Oke. Karena at some point tuh ada beberapa cewek yang gak suka. Ini kan misalkan contoh. Dia kan maksudnya gini. Senior cowok dia ngomong. Bodi kamu tuh lebih cocok pake dress dibanding celana. Kan jadi lebih. Di si cewek jadi ngerasa gimana kan mungkin. Lebih ngomongin ke bodi. Padahal kalaupun lo mau ngomong pun caranya tuh berbeda cowok gitu. Beda. Karena mungkin memang si cowok ini bilang. Eh kayaknya lo cocok deh kalo pake rok gitu ya. Dibanding celana. Kang Dhani pernah digitu misalnya kan. Atau istri Kang Dhani kan. Kang Dhani kayaknya cocok pake dress gitu kan. Kadang-kadang bini gue gitu. Bisa gak balik badan aja gitu. Mukanya jangan ngadep sini. Dia bilang apa maksudnya. Maksudnya apa ya. Coba dong. Kalau kita pelukan pake VR. Bisa gak ditutup aja. Topi kumpluknya turunin aja sampe leher gitu. Tapi gak. Tapi ini yang buat sisi. Ada masih mudah dibilang kayak gitu pak. Pacar saya pak tau pak ngapain. Di stasiun kereta ada tong sampah estetik. Tong sampahnya ke kanannya tuh ada pohon-pohon pot bunga gitu kan. Di foto. Katanya game ini kayak kamu gitu ya. Wah pecah. Yang mana pohonnya apa tong sampahnya nih. Dua-duanya gak sengeng gue. Saya pengen tau tuh. Kas dia foto itu. Tong sampahnya apa ke pohonnya kalau boleh tau. Fokusnya sih ke tong sampah sih. Tapi lu sebagai cowok nih. Kalau dari cerita. Dari cerita Mbak Oci nih kayaknya. Ya jangan terlalu apa-apa itu. Maksud gue. Gak selalu kan. Kan ada cowok yang suka gitu game. Memang ya kayak yang. Eh harusnya tuh pake baju. Ada beberapa cewek. Yang bisa diguruin ada. Tapi terkadang kalau mau ngasih tau perempuan itu. Harus pelan-pelan. Karena bener kata Kang Dhani tidak bisa digurui. Kamu tuh seharusnya pake rok. Jangan pake celana. Eh jangan pake celana. Salah-salah juga. Tunggu. Tunggu, tunggu. Ini terlalu jujur ya. Kalau pria-pria ini terlalu jujur. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya. Maksudnya. Saya mengerti dan saya memaklumi sekali ya. Hal-hal seperti ini terjadi. Maksud gue. Ada beberapa cewek yang gak bisa gitu. Ada. Nasihatnya pelan-pelan. Kalau nasihatnya cukup sekali. Misalnya. Kalau misalnya kamu lebih prover. Kamu tuh pakenya dress. Gitu kan. Pakainya dress. Jangan pake celana panjang gitu kan. Pakainya dress. Kalau misalnya dia bilang. Ih apaan sih. Aku lebih suka pake dress. Dimin. Sebagai cowok dimin. Oh yaudah kalau kamu suka seperti itu. Lagi pula. Kan beda ya. Niat lo tuh udah beda. Jadi kalau misalkan lo bilang. Eh. Kemarin tuh gue misalkan liat apa. Kamu. Eh. Lo cocok deh. Karena warnanya bagus. Tapi kadang-kadang. Cowok itu pas lagi. Ngomongin dress yang dipake. Tapi otak dan mukanya dia itu. Ke bodi lo. Jadi kan creepy game. Betul. Sampai kayak tadi layar itu loh. Sangat creepy. Yang duduk di belakang tapi diliatin. Ya betul. Itu sangat creepy. Tapi maksud gue kalau udah jadi pacar kan. Kalau sudah jadi pacar maksud gue. Kalau sudah jadi pacar tuh. Lo nasihatinnya seperti itu. Diemin dulu. Diemin. Sampai nanti dia kapok sendiri. Oh ya ternyata celana aku jelek ya. Atau misalnya kayak beliin. Beliin. Misalnya beliin apa. Sesuatu yang cocok. Eh ayo dong kita foto. Karena gue juga gitu kok. Nasihat tuh pelan-pelan aja. Apalagi kayak Kak Andra sama Mas Tara kan. Kalau tau kan. Wah. Kalau udah ngomongin soal baju. Bukan namanya kagak bakalan selesai. Tapi ya udah biarin aja. Sampai nanti dia akan mencoba sendiri kok. Dia akan mencoba sendiri. Bini gue aja tuh bilang. Katanya bini gue tuh gitu. Kamu tuh orangnya konsisten ya. Kenapa emang bajunya aja warnanya konsisten. Warnanya hitam semua. Itu kan. Bapak mandi ya sih pak. Sering tuh bini gue ngomong. Kamu udah mandi belum? Ya udah dong. Emang gak ada bedanya apa. Emang emosi juga gue. Emosi gue nih. Mana ada yang bisa gue banting gak disini? Headset bapak mungkin bisa pak. Sayang sayang. Tapi konsisten ya. Oh Kang Dhani gitu ya. Saya juga pernah ngomong gitu kok. Ke pacar saya gitu. Kamu konsisten ya. Iya terus pacar saya membalas. Kamu konsetan gitu pak. Gak sih. Gak gitu. Ya saya setuju sih. Pantes cocok ya. Belain gue dong. Dari beng-beng dingin loh. Enak juga sih beng-beng dingin enak loh pak. Wah enak-enak. Bang tau gak bang. Perhatian itu adiktif loh bang. Yang dulu sering pacaran. Dikasih perhatian mulu. Saat udah komitmen gak mau pacaran. Malah rindu perhatiannya. Gimana itu ya. Kan ada trik ya. Trik paling berbahaya ya. Trik paling berbahaya itu adalah. Memberikan perhatian. Kepada seseorang. Sehingga dia itu merasa sangat dihargai. Terus tiba-tiba lo tinggalkan. Jadi orang tersebut akhirnya kayak pengen mencari. Perhatian tersebut lagi. Itu namanya sebutnya agak lumayan toxic ya. Iya gak itu toxic. Agak lumayan toxic loh. Itu tandanya kan lo mempermainkan cara berpikir orang kan. Makanya dia jadi miss kan. Jadi kayak kangen gitu. Itu cara toxic loh. Eh lo tau gak sih game. Itu cowok-cowok sering lakuin gitu loh. Iya sih. Sering lakuin itu loh cara kayak gitu. Dia deketin satu cewek. Terus kayak dipuja-puja. Udah kayak goddess ya kan. Terus ceweknya ketika udah kena. Terus dia tuh main tinggalin aja gitu. Tinggalin aja. Cari yang lain gitu ya. Parah sih itu. Supaya dia tuh ngerasa kayak. Eh orang yang kemarin kemana gitu kan. Yang menganggap gue goddess ini ya kan. Jangan jadi seperti itu temen-temen. Satu. Satu aja. Terus diperhatikan. Ngomong-ngomongin soal satu. Apa pendapat Bung Gema tentang empat ya? Oh luar biasa sekali ya. Iya. Bisa bertahan dengan empat. Mau ngomong-ngomong empat ya? Mau ngomong empat ya? Satu saja begini ya. Satu saja udah. Pak satu aja gue sampe tolak tiga kali pak. Gila gak mungkin men. Dari Snow White Hell gue gak bakal gara-gara. Satu aja tuh leher gue nih. Udah tiga tahun nih. Gak beres-beres leher gue. Sakitnya tegang aja gitu tegang. Cama. Kayaknya mukanya tegang. Gimana gitu kayaknya. Ya Allah satu aja gue udah bersyukur. Orang nanya kan sama gue. Bang Dhani gimana cara numbuhin berewok? Oh enggak. Ini karena pikiran. Jadi rambutnya turun ke bawah. Betul. Itu masuk ke dalam tuh keluar di berewok. Betul. Makanya atasnya hilang. Bawahnya ada. Betul. Makanya bapak tau gue and you. Gue and you aja yang gue sampe ke dada. Pusing terus. Pusing terus. Pasti istrinya galak banget tuh gue yakin. Gue and you gue yakin istrinya galak banget. Makanya abis pulang perang tuh gue and you tuh. Suruh nyuci piring gue yakin. Ngepeluh gitu. Enak aja. Oke dari Kemal. Apakah GTA 6 rilis ketika Bang Gemah menikah? Kita lihat tuh. Amin. Kemarin gue pacaran GTA langsung ngeluarin pengumuman. Remaster ya kan. Remaster. Ini teaser-teaser dulu kali ya. Semoga teaser-teaser ya. Gem bagi pelet. Gem sadar gak lagu dewa aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Meski kau tak cinta kepadaku. Itu adalah pelet. Oh iya bener sih. Bener sih. Iya. Eh itu afirmasi ya. Jatuh cinta. Afirmasi ya. Itu dari amba Tuhan. Thank you by the way. Bang gue pernah deket sama cewek. Dan dia juga deket sama gue. Tapi pas gue mau nyatain. Rasa dia bilang gue cuman jadiin lo main-main. Ya udah. Mari kita mainkan. Mari kita mainkan. Mari kita mainkan. Gue jadiin lo cuma buat main-main aja. Oke. Mainin. Oke. Mari kita mainkan. Mau kayak gimana mainin ya. Boleh gue pacaran sama dua apa gimana itu? Coba lo tanya. Kayak gitu. Gak serius. Tapi kalau misalnya dia ngejawabnya begitu ya berarti dia kagak serius. Lo ngapain seriusin. Kan gitu kan? Bener. Mau cowo loh. Mau cowo. Mau cowo. Kalau ada cewek atau cowo-cowo nanya kayak gitu. Jawab lagi. Yaudah. Gue gak seriusin juga sama lo. Nih ya. Lo harus belajar. Yang gue pelajari dari Gema ya. Karena kan lo kenal Gema. Dan gue yakin lo bisa ngeliat ini di diri Gema. Gema itu respect sama orang yang respect sama dia. Yes. That's true. Jadi kalau ketika dalam relationship pun menurut gue itu penting banget ya. Kalau orang itu gak bisa respect ya udah kita gak usah respect gitu. Itu betul sih. Itu tips and tricks kehidupan loh. Itu tips and tricks kehidupan. Ya teman-teman. Apa? Jadi kalau misalkan dia secara itu tidak respect dalam hubungannya. Ya sudah kita juga tidak. Jadi dia mau main-main kita main-main lagi. Yes. Betul. Mau cowo-mau cowo ya teman-teman. Itu tips and tricks kehidupan. Karena ketika lo semakin tua. Apalagi ini kayak Kang Dhani udah punya anak ketiga. Lo udah gak mungkin mikir hal yang lain-lain selain bini sama anak lo. Betul. Setuju gue. Betul sekali. Gue yakin gue ya. Tolong. Tolong ya sekolah anak saya tolong kurangin lagi lah. Kenapa itu cuma turunnya dikit doang. Tapi semakin lo tua kehidupan lo. Semakin bijaksana. Semakin bijaksana yaudah lah lo gak usah kayak. Gak usah buang-buang waktu lo sama orang yang gak respect sama lo. Hal-hal yang kecil itu jadi harus lo tinggalkan. Jadi kalau kita pas muda hal-hal kecil itu mengganggu pikiran kan. Betul. Tapi ketika pada saat lo nanti udah mulai berumur hal-hal kecil itu lebih baik lo tinggalin aja. Tinggalin aja. Apa cepet tinggalin? Karena nanti yang datang lain. Yang lain mau datang lagi yang banyak. Otak soalnya udah otaknya Kang Dhani sekarang udah susu, sekolah, masuk depan anak. Orang gue bilang sama Bini gue bisa gak miara sapi aja gitu yang terang. Daripada tiap bulan segini biaya susunya. Sapi tiga gue beliin dah tuh. Investasi empat tahun gue bilang. Makan rumput. Ntar kalau udah. Iya makan rumput kita bikin deh tuh rumput di depan. Ntar kalau udah empat tahun kita jual pas lagi kurban. Ya kan? Bang lanjutin Great Astronomy Chronicles. Kata sebut saja pendukung Gabich. Oh iya siap-siap-siap. Nanti gue dilanjutin ya. Oke Fawaz. Suka cewek dari kelas tujuh bang sampai kelas sebelas. Dan apa nih? SBTSFLW apa tuh? Oh sehabis follow IG karena SMP. Wah kok lu nggak SBT apa? Star lu apa nih? SBTF. SBT. Sebatas. Oh sebatas. Oh sebatas. Lu bahasa singkat-singkat. Sebatas. Lu kayak guru sejarah gue. Lu kalau nulis gak pake ada huruf pokal nih. SBTS. Semua aja huruf-huruf yang gitu. Sebatas follow IG karena SMP Islam pisah kelas. Jadi susah buat deket. Sekarang lulus SMP. Kami beda sekolah. Lagi usaha deketin lagi. Doain semoga lancar. Amin. Amin. SBTS. Lu kayak guru sejarah gue loh. Yang kalau nulis depan DCB. Apaan tuh Pak? Di Candi Borobudur. Siapa yang tau? Dalam hati gue siapa Pak yang tau? DCB itu di Candi Borobudur itu siapa? Diculik Bambang. DCB kan bisa. Dicocok babi. Bisa juga. Pak Pak DCB ini apa? Di Candi Borobudur. Dia lagi ngomongin Candi Borobudur. Dia tulis di papan tulis DCB. Ini apa? Di Candi Borobudur. Siapa yang tau Pak DCB itu Candi Borobudur. Lulus tulis Borobudurnya gitu loh. Iya. Aduh. Oke. Dari Dr. Love. Waduh. Pertanyaan buat Bang Dhani. Gimana cara buat pasangan ngerti dan terima kalau misalnya saya gamer dan suka banget main game? Pertama jujur. Jangan pernah bohong. Seperti ini kalau dalam lo menikah itu. Kan kebanyak orang yang ngomong bahwa lo setiap orang punya. Gue adalah orang yang punya prinsip bahwa gue tidak pengen punya rahasia sama istri gue. Jadi pertama lo ngomong aja jujur apa. Terus kedua nanya gitu. Kira-kira waktu yang tepat kapan. Terus kalau misalkan lo misalkan gue lagi main game-nya kelebihan. Lo kasih tau gue tapi tolong tegur dengan sayang. Yang salah, kita kan suka ditegur marah-marah. Saya nggak curhat. Tapi gini. Kan. Gini loh. Kenapa sih musik kayak gini? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bener-bener. Sampai dia lagi tegang nih. Lagi tegang nih. Duh. Bini gue nonton. Bini gue nonton kayak. Kamu maksudnya apa ngomongin aku begitu? Maci lagi. Ya besok gue nyuci nih baju. Iya lo ngomong. Gue adalah orang yang berprinsip bahwa ada orang game. Beberapa temen gue tuh yang mengatakan bahwa di dalam suatu hubungan keluarga itu perlu namanya rahasia. Tapi kalau gue kan nggak. Gue tipenya orangnya nggak gitu kan. Jadi gue nggak ngambilnya itu sebagai satu rahasia. Jadi kalau ngomongin, gue omongin dulu tuh semua apa gue omongin. Eh kalau kamu nggak suka. Jadi gue minta untuk lo tidak menyimpan terlalu lama supaya tidak jadi gunung berapi. Jadi kalau itu. Nanti kalau udah ngomong ya, ngomongnya dengan cara negur yang sayang. Kalau pacar gamer ya simple aja. Atau pacar atau pasangan gamer. Kalau gue sama Bang Tara kan sama nih. Kalau gue simple aja ngomong aja. Ini kan hobi. Ini kerjaan. Apalagi kalau gamernya kerjaan. Nah kalau gamernya kerjaan nggak bisa ngomong harusnya. Tapi kalau misalnya hobi bilang aja loh. Kan aku punya hobi. Ini kan hobi lah. Kamu juga kan punya hobi. Aku nggak protes gitu. Tapi lama-lama. Tapi. Misalkan anggaplah. Anggaplah gamer bukan gamer dan kerjaannya bukan di gamer ya. Tapi gue yakin kalau dia nikah dan berjalan. Lama-lama nge-gamenya berkurang sendiri kok. Berkurang sendiri. Lama-lama ntar pada saat lo dewasa. Lo menikah. Lo harus cari duit untuk menikah. Lo akan sadar bahwa. Duh. Duh. Gue harus cari duit. Harus cari duit. Iya. Pasti. Jadi waktu lo nanti akan. Dan lo ketika nanti punya istri. Istri lo butuh perhatian. Lo punya anak. Anak lo butuh perhatian. Itu pelan-pelan berkurang. Berkurang. Pasti pelan-pelan. Pasti berkurang. Pasti. Betul. Oke dari Yuzha lagi. Bang yang tadi nih. Dia tau bang. Tapi dia dihasutin saudaranya bang. Karena suaminya sekarang itu anak anggota DPR. Tante-tantenya suka sama politik. Wah kalau itu sih udah no comment sih. Nah udah komen. Itu kalau udah pake strata ya kita. Kalau udah bawa-bawa tahta itu memang agak susah ya Pak E. Agak susah. Agak susah. Kalau udah bawa tahta. Agak susah. Ya sudahlah bro. Kalau kayak gitu. Dari pada ribet-ribet ya. Ikhlasin. Itu. Mendingan lempar tai aja ke jendela. Menurut gue. Ikhlasin. Ikhlasin. Cari yang lain. Semoga yang lebih baik dapetnya. Amin. Husky. Aku pernah ngejar cewek bang. Tiap malem dia mikirin aku terus bang. Sampai harus ke psikiater. Katanya udah 2 tahun. Masih bisa dapet gak bang? Gimana? Gimana? Jadi dia katanya pernah ngejar cewek. Tiap malem itu dia mikirin dia terus katanya. Sampai dia harus ke psikiater. Udah 2 tahun nih. Masih bisa dapet gak bang? Kalau menurut gue sih pertama sih. Pastikan dulu dia. Agama lo apa? Seringin ke pengajian. Kalau lo Islam. Kalau lo orang Kristen sering ke gereja. Itu ada yang salah. 2 tahun tiap malem mikirin dia doang. Itu juga hati-hati sih. Sampai ke psikiater ya. Tapi gak gak. Kalau lo sampai. Menurut gue ya. Kalau lo sampai berlebihan terhadap. Menurut gue lo cinta seseorang aja. Misalkan. Lo ngefans sama. Gue ngefans banget sama misalkan Adam Levine. Ya gue ngefans-ngefans. Tapi gak sampai boleh. Gak jangan sampai berlebihan. Sampai menghilangkan akal sehat gue. Itu berarti tandanya udah mulai berbahaya. Toksik lah. Betul. Gue setuju sih. Gue setuju sih. Harus punya kadar lah gitu ya menurut gue. Ya sekarang gini deh. Kalau soal kepikiran sampai malem gitu kan. Yang namanya cinta. Pasti ada. Gue rasa kan ada juga. Sampai sekarang. Pasti sampai sekarang. Sama bini kan mikirin. Aduh besok bini gue makan apa ya. Kan pasti gitu dong. Pasti. Pasti. Kan terus lagi tidur aja pas besok makan apa ya. Tiba-tiba muka bini gue disegur. Tapi kan gak nyampe psikiater. Apa nyampe? Jangan-jangan psikiateran. Tiga kali ya. Terus pas yang ketiga kali kata psikiaternya. Udah lapa. Terima nasibahnya. Gak bisa ngomong. Tapi gini. Kalau misalnya memang cewek-ceweknya itu baru statusnya demen. Atau baru kenalan. Belum kenal sama sekali. Beda cerita kalau pacar atau istri ya beda. Pacar atau istri atau suami beda. Tapi kalau misalnya lu masih baru kenal di awal. Aduh aku kepikiran dia sampai kesikiater. Lu tanya baik-baik dulu sih bro. Kalau gue takutnya sih jadi obsesi sih. Itu dia. Dan itu biasanya buruk ke badan. Jadi bukannya agak buruk ke badan. Dan badan dan pikiran lu. Jadi takutnya itu obsesi. Bukan rasa. Rasa ininya sih. Takutnya obsesianya. Takutnya ya. Kita takutnya. Soalnya masalahnya ini baru kenal. Belum apa kok udah mikirin sampai ke psikiater. Ada dari something wrong gitu loh. Pasti kan dari something wrong. Ada yang salah. Entah yang salah di keluarganya apa dia. Apa-apa. Tapi kan dari something wrong. Jadi sebaiknya pelan-pelan dulu lah. Gitu. Pelan-pelan. Oke. Ais. Gue pernah sama cewek bang. Tapi udah deket tapi gak jadian. Katanya lama. Gak kontak. Kemarin gue tanya apa kabar. Dia udah punya pacar. Tapi pacarnya cewek juga. Iya. Tolong kirim videonya ya. Gak ada masalah kok. Kan kita memang tidak boleh menjadi orang ketiga. Tapi khusus itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu adalah suatu berkah ya. Gak mau nambah satu aja gitu. Dari gue nih ada yang nanya nih. Oh Tiwan Mante Alliance. Selamat untuk Tiwan. Tiwan. Tiwan kenapa? Tiwan membantai Alliance 2-0. Nice. Waduh. Yang ada orang Indonesia kan? Tiwan kan? Iya, iya. Nice. Canggrets. Boleh ditonton ntar hal-halnya. Bang Dhani katanya. Duitku mau habis soalnya terima kasih. Jangan sampai habis. Soalnya buat makan per bulan. Iya gak usah. Gak usah disumbang dong. Saya jadinya. Kita gak enak. Bener dong. Yaudah gak usah makan. Sumbang aja. Tunggu sebentar. Bilangin sama Bang Gema. Bilangin sama Bang Gema. Aku curhat via IG. IG ya katanya. Oh dia mungkin yang curhat via IG. Ada DM IG Kang. Dia gak mau disebut namanya. Doku gak. Oh gak mau. Ini dibuang. Dia bukan orang ini. At Doku Ganryu 13. Sembari gue bacain dulu nih. Boleh boleh. Ini gue sampe cari-cari ini ya. Cari-cari ininya. Dari Jainab Takenap-kenap ya. Ini yang tadi ngomongin physical touch ya. Bang tadi itu serius pertanyaannya. Kenapa Tabu ya pasti gak bakal sembarangan lah ya. Gak boleh. Ya memang. Gak. Karena takutnya cewek itu. Kalau lo ketemu sama cewek yang berpikirannya salah. Maksudnya bukan berpikirannya salah. Lo salah dalam memproyeksikan physical touch lo gitu. Dia nyangka lo lebih ke seksualnya dibandingkan itu. Tapi itu apa? Jawaban kita tuh barusan bener Jainab. Maksudnya dalam arti. Kalau baru kenal. Mau cowok mau cewek. Udah ngomongin body itu udah salah besar sih. Lo secara etika kan udah salah. Ini yang bukan body sih. Ini yang mana? Tapi ini yang itu loh. Yang lebih suka physical touch gitu. Oh yang physical touch. Yang love language itu physical touch. Ya kan susah ya. Kalau dekat baru-baru dekat. Tiba-tiba mau gandeng kan gak mungkin. Maksudnya suka sentuhan. Mau cowok mau cewek agak susah itu. Takutnya dia salah paham kan. Gitu kan. Aduh kok cuma tangan gitu. Nah nih tunggu bentar. Osep dari Osep. Kang Dhani aneh pernah dekat sama cewek. Sering jalan bareng. Tapi pas awal corona aneh di ghosting. Dasar dajal. Padahal tetep keep in touch. Eh sekarang dia udah punya cowok. Kenapa? Kenapa? Tadi kenapa di ghosting? Jadi dia tuh udah pernah dekat sama cewek. Sering jalan. Tapi pas awal corona aneh di ghosting. Padahal tetep keep in touch. Eh punya cowok sekarang. Memang kadang-kadang. Tapi memang kadang-kadang corona tuh banyak mengubah nasib percintaan orang. Betul-betul saya setuju sih. Gak cuma nasib percintaan sih memang. Iya tapi betul. Corona aneh lagi. Jadi yang dulunya mungkin lagi mau usah proses PDKT. Eh tiba-tiba gara-gara corona. Tiba-tiba jadi gak jadi gitu. Gara-gara. Gak bisa ketemu ngobrolnya. Mungkin dia bisa. Eh lo pernah gak sih ketemu sama orang. Yang kalau ngobrol di teleponnya gak nyambung. Di dunia aslinya gak nyambung. Di dunia aslinya gak nyambung. Di teleponnya nyambung gitu. Pacar saya sekarang Pak. Gimana gimana? Di pacar saya sih ya gue kalau misalnya Gita. Di WA sih kita ngakak, lucu, konyol. Tapi bukannya dia gak nyambung ya. Enggak. Tapi kalau di WA. Pernah sih actually dia gak nyambung sekali. Tapi maksudnya lucu-lucuan lah. Tapi kalau ngomong secara langsung. Lebih dapet. Nah, memang ada yang kayak gitu. Nah, itu bisa mengubah konsep orang yang kalau tiba-tiba dia ternyata di PDKT dia itu lancar di dunia asli nih. Tapi pas pindah ke sosial media itu jadi awkward. Iya. Tiba-tiba dia berdua itu jadi awkward gitu. Nah itu bisa tuh. Bisa, memang betul. Yang mana corona itu lah yang ngubah itu jadinya. Benar. Yang sekarang kayak kita aja nih. Seharusnya kan kita collab harusnya gak gini. Iya, harusnya. Seharusnya podcast om-om bisa kita rekam langsung kan. Tapi hari ini jadi live stream loh. Discord. Iya kan? Pasti ada ininya lah. Dari cowl lah. Oh, cowl lah dateng lagi bro. Bang temen saya gantung ceweknya cuma dua hari kok. Pas gue liat dia udah banyak belatungnya. Itu udah meninggal. Itu bukan digantung. Gantung. Itu digantung. Iya. Betul. Itu lebih ke... Itu kayak ikan ayam. Nih Pak. Yang dari DM dia tidak mau namanya disebut Pak. Karena privacy. Oke. Tapi saya bacakan aja. Boleh curhat minta saran gak? Saya punya temen cewek. Ngechat saya setiap hari non-stop. Bulan Agustus mulai ngilang. Sampai sekarang. Saya sudah ngobrol sama dia. Mau coba lagi. Tapi dia bilang kayak... Jadi katanya intinya ngomongnya pakai bahasa Inggris Pak. Jadi intinya katanya si ceweknya bilang... Gue gak akan seperti yang dulu yang sering ngechat sama lo. Ibaratnya gitu. Katanya. Nah ini yang tadi gue bilang toxicnya. Tapi emang sering begini ngedown katanya. Tapi ini lebih parah lah. Ini ngedownnya lebih parah dari yang sebelumnya. Tapi Mas Gem katanya... Menurut Mas Gem apakah kebanyakan stres dapat merubah teman saya menjadi seperti itu? Dan apa yang perlu saya lakukan untuk mengubah teman saya katanya? Seperti itu. Dan katanya dia... Ini agak panjang sih. Memang tapi dikit lagi. Oke. Dia memang punya masalah keluarga sampai sekarang. Gini ya. Nasihat saya. Saya langsung I get the big picture. Gue rasa Kang Dhani juga langsung tahu begitu. Dia bilang ada masalah keluarga. Yang dia gini. Yang namanya perempuan. Kalau dia ngechat terus, ngechat terus segala macem. Itu artinya dia kesepian. Apalagi dia mengonfirm bahwa ada masalah problem sama keluarga. Itu artinya dia kesepian. Kesepian sebenarnya dia butuh lu. Nah tergantung dari cowoknya. Cowoknya bisa nge-guet apa enggak. Dan biasanya kalau perempuan kesepian itu sometimes suka overthinking. Ketika sudah overthinking, bahaya benar tuh. Lu bisa di fitnah macem-macem. Bisa di fitnah. Dia nggak balas ngechat gue. Jangan-jangan dia lagi ano ini itu, ano ini itu. Kalau memang kamu masih suka sama dia ya kejar. Kejar dan ngobrol pelan-pelan. Ngobrol pelan-pelan di bawah santai. Tapi kalau misalnya lu udah nggak kuat, cari yang lain. Cari yang lain. Karena kalau... Namanya... Kita di cowok namanya sebutnya go to distance. Go to distance, betul. Go to distance. Jadi kalau lu perhatikan, ada satu orang yang mungkin suka dengan satu wanita. Sinyalnya dapet, dia langsung berangkat tuh. Untuk nyari Thales Bogor. Yang jarak dari rumahnya sampai ke Bogor itu berapa? 100 km lebih. 100 km lebih. Itu namanya sebutnya... Eh, lebih dong, game. Taduh loh, kok 100 km? Nggak dong. Kok 100 km? Eh. Gue dari Jakarta aja 80 nih, game. Oh iya, 100 km lebih. Benar, 100 km lebih. 100 km lebih ya. Itu yang gue nyebutnya adalah go to distance. Cowok itu harus go to distance. Nah, yang dilakukan game-nya itu go to distance. Dengan datangnya dia, dengan jarak 100 km-nya itu, mengatakan bahwa I'm going the distance for you. Yes. Itu namanya sebutnya go to distance. Itu menurut gue adalah hal yang perlu dilakukan oleh semua cowok. Jangan sampai cewek udah melakukan satu perjalanan. Anggaplah. Karena menurut gue hubungan dua orang itu adalah dua orang yang sedang jalan ke tengah. Gitu ya. Jadi kalau ketika yang satu lagi jalan, yang satu lagi lo jalan lebih cepat lagi. Jadi go to distance. Buat cowok-cowok tolong perhatikan ya. Biar pace kalian cukup lebih ini ya. Makanya gue bilang pas Gema, tiba-tiba bilang, iya gue ke rumahnya di Bogor. Jaraknya kan jauh game. Iya, nggak apa-apa. Gema namanya going the distance. Yes. Nah, sama yang penting juga lo hati-hati juga. Mungkin karena lo bisa jadi telat kan tadi kan. Karena dia kan curhatnya soalnya panjang, Pak. Dia bilang katanya, uh dulu dia sering ngechat. Mungkin bisa jadi dulu lo cuekin atau gimana. Tapi katanya cewek ini agak aneh. Kalau misalnya dia suka stress, suka ngedown lama. Itu yang agak susah tuh. Itu yang harus lo nasihatin pelan banget. Supaya dia menjadi yang lebih baik. Pelan banget. Nah, pertanyaannya lo kuat apa nggak? Kalau lo nggak kuat, cari yang lain. Karena antara lo go to the distance, atau it's another parent's problem. Iya, iya, iya. Dua itu aja. Oke. Bang, gue deket sama satu cewek. Gue suka sama dia. Pada saat kapan gue bilang ke dia? Kalau gue suka sama dia, kata alul. Ya kalau lo emang udah merasa deket, lo sering ngobrol apa segala macem, ngomong aja. Ngomongnya sambil bercanda aja. Jangan terlalu serius. Eh, kira-kira kalau gue, kalau misalnya gue demen sama lo gimana ya? Terus dia jawab. Nggak lah, Jing. Hah, ngimpi aja lo setan. Pulang lo ngesot tuh. Pulang lo ngesot tuh. Udah ngenak. Pulang lo aja rasanya udah ngenak tuh. Tapi, tapi, tapi... Tapi, lo pasti tau momen yang pas lah nyaman lah. Bisa kapan waktu diungkapinnya. Nggak buru-buru juga, tapi nggak kelambatan gitu ya. Tapi, itu butuh, nggak tau deh, butuh experience nggak sih game? Kayak gitu. Karena game-nya kan 216 kali ya. Saya dengan proudly pronounce bahwa Flawless Victory ya. Yang ini ya. Ini dari awal pertama kali, saya Flawless Victory. Jadi, dari cewek yang pertama sampai yang terakhir, Flawless Victory. Flawless Victory, oke. Gue ngerasa kayaknya waktunya sih ya. Kayak momennya pas gitu. Nggak terlalu buru-buru juga, tapi jangan kelebihan. Betul, Ju. Betul, Ju. Karena memang kalau misalnya lo sesuatu, apa namanya, kalau misalnya waktu itu sangat-sangat penting sekali memang harus tau. Tapi, waktu itu, kalau misalnya tanya, Bang, kapan bang harus taunya? Nanti lo akan ngerasain sendiri. Oh, ini momen yang tepat nih. Oh, ini momen yang tepat. Lo walaupun Flawless Victory, tapi kan lo pasti tau dong, di sini saatnya gue ngomong nih. Iya, iya. Nah, iya dong. Gue inget banget, Kak. Gue inget banget pas zaman bini gue itu. Gue ngomong tuh pada saat lagi gue udah deket, gue sempet jalan sama bini gue beberapa kali, gue ngeliat ada yang dateng kan. Terus ngajak pergi makan gitu deh. Apa dan segala macem. Gue jelas dong. Wajarlah ya. Wah, tai ini si bangsat. Pulang lewat mana nih, Kak? Gue udah pikir gitu. Tai ini si bangsat katanya. Pulang lewat mana nih. Gue bilang ada fotonya nggak? Ada foto sama rambutnya nggak nih? Biar muntah darah-muntah darah. Wah, langsung mau dibawa ke dukun, Meg. Gila. Tapi pada saat lagi dari situ, gue pulang, gue tau. Wah, ini kalau nggak sekarang, gue mikir bahwa bisa saja orang lain juga udah mulai gerak kan. Di saat itulah, gue yang pertama kali ngomong bukan suka, Cuy. Gue cuma bilang, itu yang dateng kayaknya bikin kurang nyaman ya. Iya. Terus dia bilang, kenapa nggak nyaman? Ya nggak nyaman lah. Udah, mulai deh tuh pembicaraan terjadi. Dari situ kan gue bisa lihat kan, oh kemana arahnya gitu kan. Nah dari situlah akhirnya baru akhirnya bisa lebih lanjut. Yes. Jadinya sampai sekarang ya kan. Gila. Iya. Om Danny the suntet man. Apa? Terima kasih loh teman-teman di sini. Ada software banyak banget ke gue, Gem. Ada lebih dari 5, Gem. Silahkan. Terima kasih loh. Masih banyak juga. Silahkan. Kalau Gema jangan ditanya ya. Katanya Gema akan membagi 95% dari software ini. Betul sekali teman-teman ya. Karena itu kita harapkan mudah-mudahan next Kang Danny berkunjung, dia membawa PS5-nya. Yang anggap, maaf suara putus-putus. Apa nggak putus-putus ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Aduh. Oke, oke. Dari Coli tadi udah ya. Agak ngeri namanya ya. Iya, dari Marcelo. Aneh pernah deketin cewek dengan motif nambah relasi buat bisnis. Eh malah ceweknya baper sama konfes suka. Saya tolak terus rusak relasi bisnisnya. Iya dong. Kok ditolak? Kok ditolak? Selesaikan dulu bisnisnya, baru putus si Tunggu-Tunggu. Caranya bukan gitu dong. Inilah teman-teman yang disebut dajal dalam duka. Nah ini nih. Dajjal dalam duka. Loh. Ini kan azas pemanfaatan. Iya kan? Iya lu dajal dalam duka, Ben. Betul. Saya bisa dapet bisnisnya, saya juga bisa dapet wanitanya. Itu lebih bagus lagi. Betul dong. Itu lebih bagus lagi. Betul, ya. Bisa. Abis itu baru tinggalkan. Tunggu bentar. Aku dari aku. Bang Dhani gimana caranya dapetin cewek? Kucing gue udah musim kawin kayaknya. Gampang. Gampang. Gampang, gampang. Sebenernya. Ngomongin kucing kan? Ngomongin kucing kan? Kucing sama kucing kan? Iya, kucing sama kucing. Tolong. Tolong. Kucing dalam bahasa Inggris itu apa ya? Cat, Pak. Cat ya? Cat ya. Ya bener, bener. Bukan pusi ya, Pak. Tolong. Oh, bukan ya. Bukan ya. Ya, pusi cat sih bener sih. Iya, iya, iya. Oke, dari Rayal. Bang, saya deket sama cewek udah janjian mau liburan ke Bali berdua. Abis pandemi. Wah. Pecah, pecah. Saya deket sama cewek udah janjian mau liburan ke Bali berdua. Nice. Eh, kemarin dikirim undangan nikah. Oh my God. Ya, lu ke Bali sendiri cari Rusia, men. Gak itu, Kak. Maksudnya, kenapa ke Bali cari Rusia, ya kan? Kan banyak orang-orang yang lain. Loh, kan dia udah beli tiketnya ke Bali. Belum. Dia merencanakan berdua. Oh, baru rencana. Baru rencana. Tiba-tiba, gue rencanain abis tersesai Corona, kita pergi ke Bali liburan berdua. Eh, tau-tau dikirim surat undangan nikah. Undangan nikah, abis itu ternyata mereka berdua, abis itu liburannya, honeymoon-nya ke Bali. Itu sakit sih, men. Wah, I feel you, bro. I feel you, bro. I feel you, bro. Bistrong. 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 Oke. Dari Yuzan yang tadi, Kang. Saking dia nikah yang anak DPR. Saking dia bersalahnya, dia gak mau ngundang gue, Bang. Tapi waktu dia kasih tau kapan nikahnya, akhirnya gue dateng aja bawa kerangka bunga buat ucapin selamat. Ya udah gak apa-apa. Lupakan. Kalau sudah nikah, biarin. Biarin aja. Kalau udah nikah, udah gitu. Betul. Udah lepaskan. Itu adalah batasan yang lu gak bisa lewatin, men. Betul-betul. Yungs, dulu gue pernah lagi, Bang. Lagi proses PDKT sama mantan gebetan. Udah bikin dia lupa sama mantannya. Eh, ada yang buat gosip. Gue deketin cewek lain, temen Bang Zat. Nah. Nah, ini nih. Gue rasa setiap orang pernah ngalamin, deh. Pasti. Pasti. Gue rasa. Ada atau pasti pernah menyaksikan hal tersebut, lah. Kalau lu gak pernah ngalamin. Tapi lu pasti tau ada hal tersebut. Dan itu memang ada. Saya mengalaminya sendiri. Gitu, kan. Memang itulah yang namanya teman Bang Zat, deh. Jadi, kalau saran gue next time. Untuk temen-temen juga nih sekarang. Lu kalau misalnya memang punya pacar. Bedain antara pacar sama temen. Gue gak pernah ngegabungin. Gak pernah. Walaupun diartanya kayak di satu sirkel. Tapi bang, satu sirkel nih bang. Misalkan sirkel pertemanan sama pacar. Bedain. Jangan sekali-sekali dia. Lu tuh nongkrong bareng sama pacar lu. Sama temen-temen. Jangan bedain. Lu nongkrong sama temen. Nongkrong sama temen. Nongkrong sama pacar. Nongkrong sama pacar. Tapi ketika lu pada saat pacaran. Lu kasih tau. Kamu jangan terlalu deket. Jangan terlalu dengerin omongan. Begini-begini. Begini. Kan gue pacar lu. Dengerin gue dong. Gitu. Lu harus bisa bikin kayak gitu. Tapi yang jelas. Kalau gue pribadi. Gue gak akan ngenalin pacar gue. Ke temen-temen gue. Sampai gue menikah. Dan temen-temen yang asik ya. Temen-temen yang asik ya. Menurut gue temen-temen yang asik itu adalah. Gue inget banget nih. Kita lagi pada suka nongkrong. Terus tiba-tiba satu orang. Temen kita tuh jadian. Terus dia jadi jarang nongkrong kan. Terus kata anak-anak. Wah tai lah. Udah gak nongkrong lagi sama kita. Mentang-mentang udah punya pacar. Gitu kan. Kita langsung tuh. Temen-temen yang langsung bilang. Eh bro. Ya namanya juga orang-orang jadian cuy. Lagi kas marahnya. Ih itu. Tai aja baunya bau bunga kayaknya. Iya bener sih bener. Lu inget-inget tai aja bahagia. Ibaratnya gitu sih. Bahagia gitu. Iya kan. Kita bilang. Udah biarin aja. Nanti. Kalau dia lagi butuh kita. Nanti dia dateng. Nanti dia cerita tuh. Wah bro pusing pala gue. Nah. Nanti itu dia nongkrong. Lu sebagai temen tuh lu mesti ngerti. Betul. Karena temen yang baik itu adalah pengertian. Bukan kayak. Wah lu jarang nongkrong lu. Gara-gara pacaran. Sobong. Nah temen apa temen tai. Dalam hubungan apapun. Betul. Dalam hubungan apapun. Betul. Utamakan pengertian daripada permintaannya. Betul. Saya setuju. Jadi kalau lu lebih mengerti dia daripada lu meminta dia mau jadi kayak apa. Saya setuju. Itu termasuk temen lu gitu ya. Betul. Karena temen tuh tau pada saat. Temen yang baik itu. Tau saat dia approach lu. Tau saat ngejauhin lu. Tau. Maksudnya ngejauhin dalam arti bukan musuhan lu. Ngejauhin dalam arti kalau. Oh yaudah gue jangan ganggu dia. Dia lagi sibuk. Dia punya urusan sendiri. Itu baru temen. Which is di dunia ini gue punya temen kayak gitu cuma dua. Gitu. Seperti itu ya. Dua orang in total. Jadi kita bertiga tuh. Dan temen gue itu sadari SD. Sampai sekarang. Makanya dan gue gak bakal masalah kalau gue kenalin pacar gue ke mereka juga gak masalah. Ibaratnya seperti itu. Karena gue saking pakainya sampai mereka. Kayaknya udah diuji sama waktu soalnya. Biasanya persahabatan itu diuji udah sama waktu itu. Betul. Udah segitu panjang ya. Betul. Betul sekali. Nah ini tadi. Eh Bung Gema tadi tuh yang tadi ngirim yang katanya ada DM IG-nya itu. Oh DM IG. Dia bilang katanya. Mungkin Bang Gema banyak yang DM nih. Aku cerita aja sedikit. Temenku cewek habis dibohongin sama mas-mas udah punya istri udah punya anak. Cewek. Waduh. Waduh. Emang Gema kurang ngajar emang. Kok gue? Oh salah salah. Bukan ya. Duda buluk. Itu namanya duda buluk. Tapi dia udah punya istri. Tapi dia udah punya istri juga. Nah ini udah belum bangsa buluk berarti. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Nah itu hati-hati lah. Kadang memang yang namanya perempuan itu kan suka polos ya Pak I. Dijanjiin sedikit-sedikit. Ini wahai kaum perempuan yang menonton. Cari cowok itu jangan cari yang ganteng doang. Yang kaya doang. Atau yang baik dulu cari cek backgroundnya dulu. Bener apa kagak. Cari dulu backgroundnya bener apa kagak. Kalau misalnya backgroundnya bener yaudah bisa gak dia ngangkat harga diri lu. Gitu loh wahai wanita-wanita. Karena wanita itu kalau sudah jatuh cinta bahayanya. Cowok yang gablek pun. Maksudnya gablek dalam arti bisa jadi cowok tukang selingkuh pun dipacarin. Itu hati-hati teman-teman ya. Iya kalau udah jatuh cinta tuh. Ada kayak gitu. Soalnya ini temen gue temen ya. Ada temen memang. Dia jatuh cinta sama cowok. Cowok ini baru kenal. Baru kenal. Baru kenal. Baru kenal aja udah dicuekin. Tapi karena ini cewek demen banget sampai sekarang ngejar-ngejar. Gua bilang lu gila. Cari yang lain lah lu. Gua gituin. Bener. Cari yang lain lah. Gila lu. Cowok lu baru kenal aja udah cari yang lain lah. Dan buat cewek kalau ketemu cowok yang mulutnya manisnya melebihi gula. Nah tuh. Be very careful ya. Betul. Baik-baik ya. Betul. Kalau udah terlalu manis banget tuh biasanya agak cukup berbahaya. Misalnya. Misalnya Kang Dhani cewek gue cowok. Nah tuh. Aku nanti kalau menikah denganmu. Aku belikan BMW rumah. Dan roket menuju Apollo gitu kan. Roket dan Apollo-Apolonya saya belikan nanti gitu kan. Jadi biar kita ke Mars. Gimana itu Kang? Kalau deh gue pertama bilang. Tadi kamu yang ngirim video muka itu kan. Kalau iya sih. Mau Apollo kek. Mau. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Muka-mukanya itu loh saya bilang. Udah emosi saya apa mukanya. Nih ada dari Kanali nih. Coba tanya Bang Gema. Di bantalnya kok di bagian mulut ada warna kuningnya? Enggak dong. Enggak. Itu iler. Seandainya ada pun sudah saya elap pasti tadi. Oke. Anyway. Ikut nimbrung sambil nunggu login game yang nyuruh nunggu 500 orang Bang. 400 lagi nih. Kasih semangat dong Bang. Gak ternyata sablong. Wah. Waduh. Siap. Semangat. 400 lagi ya. Semangat tuh. Mudah-mudahan udah main loh sekarang. Bang. Gue lagi suka sama cewek satu sekolah. Tapi dia beda agama. Menurut lo gue harus maju atau mundur karena beda agama. Gimana itu Kang Dhani yang lebih pengalaman. Yang lebih tua maksud gue. Gimana ya Kang? Kalau gue gak tau nih. Ini gue let's be real aja lah. Kalau buat pacaran terserah. Apakah itu Kak Gita Bang? Bukan dong. Kak Gita kan pacar saya. Itu temen gue ada orang-orang ini. Orang. Aduh. Jangan deh. Jangan disebut deh. Tertawa. Oke gimana Kang Suri terus kan. Jadi kalau misalkan kalau lo buat pacaran doang sih. Terserah lo dulu urusan lo ya. Tapi kalau ketika lo mau menuju ke yang lebih serius. Cuma satu aja sih. Perjalanannya lebih terjal aja. Perjalanannya lebih terjal. Iya. Karena kan lo mesti menyamakan dulu. Mesti ngebimbing juga. Perjalanannya lebih terjal. Itu aja sih. Apakah bagaimana kalau misalkan beda. Yang pastinya harus samakan dulu ya kan. Intinya poinnya gitu. Dan lo gimana caranya lo bakal convince keluarganya dan itulah susah. Itu terjal. Maksudnya perjalanannya itu akan lebih terjal gitu. Betul. Dibandingkan pada umumnya. Tapi kalau lo berhasil. Lo adalah manusia yang hebat. Kalau lo berhasil. Gue setuju sih. Setuju sih. Seharusnya lo. Temen-temen nyokap gue. Kang Dhani. Temen nyokap gue punya anak. Seumuran kita-kita lah. Seumuran gue. Enggak. Sorry. Bukan seumuran lo. Seumuran gue maksudnya. Seumuran gue tapi lebih tua dikit. Membedakan banget ya. Dari umur kayak langsung kayak bukan lo. Tapi gue. Terus orang gue kayak. Lebih tua dari gue deh. Ada. Jadi dia Islam mbak. Cowok Islam. Punya pacar sama. Non-muslim. Oke. Sekarang pada saat sudah nikah. Keluarga-keluarganya jadi muslim mbak. Gak cuman bini. Wah. Gila kan. Alhamdulillah. Tapi memang artinya apa? Maksud gue artinya. Kalau emang lo punya pacar beda agama itu gak masalah kan sebenernya. Kan lo pacaran beda agama tuh boleh. Yang gak boleh itu kan nikah beda agama ya. Kalau di Indonesia itu juga ada undang-undangnya. Lu nikah harus satu agama gitu kan. Tapi maksud gue. Intinya adalah. Is it possible? Yes. It is possible. Seperti kata Kang Dhani tadi. Perjuangan lo bakalan double sih men. Iya. Lebih terjala sih. Lebih. Harus lo perhatikan benar. Ini gue ngomong bukan cuman untuk muslim enggak loh ya. Maksudnya yang non muslim pun juga sama. Misalnya kayak bang. Sama. Bang gue buddha ceweknya tapi kristen misalnya. Gimana caranya? Bisa aja lah. Kayak teman-teman gue juga gitu kok. Banyak. Uma lebih ribet. Lebih ini aja. Lebih. Tapi dunia yang lo liat akan berbeda dengan orang-orang normal biasanya. Yes. Itu. Dan cara berpikir lo itu akan sedikit lebih berbeda. Betul. Dan. Dan. Dan soalnya gini cuy. Dan apa namanya. Kalau soal agama itu. Jangan sekali-sekali lo juga ngejudge ke orang lain. Itu ini yang penting ya. Karena kita sebaiknya jangan mencampuri contoh. Misalnya kayak teman gue tadi. Oh yuk kita bersyukur aja hasilnya. Oh yuk bagus. Gue juga ada kang teman. Yang perempuan. Dari islam jadi non muslim. Gara-gara dia menikah. Ya kok udah gak masalah. Karena menurut gue namanya agama itu. Yang penting adalah lo jangan mencampuri teman-teman lo gitu. Maksudnya jangan mencampuri urusan teman-teman lo. Karena kalau misalnya soal agama itu. Urusan dia sama Tuhannya. Kita mau ikut campur juga. Emang kita siap eh. Bapaknya kan bukan. Dan kalau lo memang bukan orang yang cukup mumpuni untuk membahas itu. Sebaiknya jangan. Ya gue rasa kalau lo ditanya baru menjawab. Betul. Kalau ditanya baru menjawab. Nah itu juga. Itu yang harus lo perhatiin. Kalau untuk pacaran beda agama. Lo perhatiin dulu orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya kayak yang kita omongin tadi gak? Apakah yang suka orang-orang teman-temannya. Apakah suka ikut campur urusan dia. Atau teman-teman yang baik. Kayak yaudahlah lo kayak gue. Maksudnya dalam arti respect. Nah lo harus tau dulu teman-teman seperti apa. Karena kalau teman-teman yang suka memengaruhi pikiran si cewek lo itu. Lo bakalan susah sekali hidup lo men. Gue kasih tau. Bakalan susah. Pokoknya kalau di kita di muslim namanya sekufuk ya. Maksudnya satu lapangan gitu. Nah itu membuat lebih mudah. Kayak misalkan contoh lo sukanya makan ketoprak. Dia suka makan ketoprak. Makanya gampang kan. Kalau nikah pun gampang nyari makanannya. Itu dari segi makanan doang loh. Itu dari segi makanan. Betul. Iya. Berarti kan kalau. Bukan berarti gak boleh kan. Kalau gue suka ketoprak dia ternyata suka tai kering. Kan bisa aja kan. Agak susah nyatiin. Agak susah. Satu bumbu kacang. Satu. Iya kan. Iya kan. Iya kan. Misalkan ada. Kan mirip warna. Sama-sama coklat sih. Iya bang. Warna mirip. Tapi tai kering. Rasa bau aja yang beda. Iya kan. Nah. Tapi poinnya adalah. Bukan berarti tidak mungkin kan. Tapi lebih ribet. Lebih ribet kan. Gak mungkin. Gak mungkin. Satu ketoprak satu tai kering. Gak mungkin. Lebih ribet aja ya. Lebih ribet ya. Lebih ribet. Bukan. Gak ribet itu gak mungkin. Itu mustahil. Gak mungkin. Lebih ribet aja ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin susah itu. Itu susah. Ya ampun. Satu tai kering enjir. Susah itu. Ini ada kiriman nih. Kelainan yang ngelawak. Bang saya lihat cewek tuh gak horny. Tapi kalau buat lihat sendal jepit horny. Itu wajar gak sih om? Gak apa-apa wajar. Wajar-wajar. Wajar-wajar. Wajar boleh boleh. Berarti lo kedepannya lo nikah sama pabrik sendal jepit. Gak tau deh. Betul-betul. Mendingan lo ikut truk gandeng deh. Lo kalau ada truk gandeng yang kosong tuh lo naik deh. Mendingan lo langsung tuh ya. Dari AFP nih. Minta doanya Kang Dhani Bang Gema. Supaya bisa cepat lulus kuliah. Amin. Dosen bimbingan skripsi aneh sering nge-ghosting. Dan cuma minta maaf pas udah perpanjangan. Gak apa-apa. Maklumi aja ya. Tolong dimaklumi. Dari Acu Om ini di luar dari topik. Tapi mau minta tipsnya. Gimana caranya supaya kita relax waktu nge-MC terlebih di depan audiens yang banyak dari luar negeri. Wah Gema kayaknya punya penang. Mata lo buram gak? Jadi kalau buram ningan dibuka aja ya? Yes. Serius. Oh berarti kalau dia gak buram colok matanya ya? Sebelum mulai. Gitu dong. Iya. Bisa ya. Boleh dong. Tapi bener nih. Kalau lu jadi MC jangan sekali-kali lu apa ya? Kalau MC itu lu matanya kalau bisa jangan cuma fokus ke satu orang. Karena lu misalnya penontonnya di depan nih. Apapun lah ya. Lu MC penyanyi. Apapun pokoknya intinya. Namanya panggung. Ada namanya demam panggung. Itu ada. Iya kan? Nah gimana cara ngilangin ini? Cara ngilanginnya lu gampang. Lu kalau ini pengalaman ya. Based on experience. Gue awal-awal juga kagok kayak orang goblok. Yes. Pasti. Itu gak mungkin. Itu pasti yang namanya orang baru pertama kali pasti kagok dan deg-degan. Yes. Pasti. Tapi lu juga kan gak boleh kan terlalu kaku. Misalnya ini kertas acara kan ada kan ya MC. Kertas acara lu baca begini mulu kan gak mungkin kan. Tapi lu yang jelas. Di bawah santai. Relax. Tengah di breath aja. Lu jangan sekali-sekali lu tatap mata sama penonton. Maksudnya tatap mata lu boleh kayak. Tapi jangan terlalu lama. Ya begini teman-teman ya. Oke. Takutnya pas lagi yang ditatap. Dibetan-teman. Gitu. Pakat-pakat tahan gue. Udah tuh. Itu kalau kayak gitu gue banting nih kayak gitu. Lu apa gak langsung. Bakar gak tuh orang. Bakar. Orang tuh bakar. Pusing cuy. Pusing kan. Gue sendiri ya. Gue tuh orangnya kalau di depan umum tuh bisa gelagapan. Gelagapan pasti. Gue. Iya. Kalau Gema kayaknya sama Tara lebih ini lah ya. Dulu kita juga gitu. Lebih punya pengalaman. Sekarang. Kalau gue gak bisa ngasih. Gak bisa ngasih pencerahan sih. Karena gue kalau ditaruh di depan umum bakal gelabakan sih. Karena namanya MC itu atau apapun yang dipanggulung. Gak mungkin kan fokus ke satu tempat. Misalnya kayak. Oh bang. Apakah kita bisa aja natap dinding terus. Bisa. Betul. Tapi kan orang curiga. Orang curiga. Masa pas lagi MC. Ini orang ngeliatin api sih. Agak cenayang. Ada api sih nih. Yang melangit-langit gitu. Gak bisa juga loh meratin tembok terus. Jengki. Jadi kapan mau giveaway Bantel Tifa? Gak. Ini not for sale. Ini hadiah buat bini gue juga ntar. Cikagita dong. Fans podcast uncle-angkel. Setuju bang. Ane putus sama pacar. Setelah pacaran lima tahun. Waktu di fase rencana nikah. Waktu dia tanya kepastian. Diobarannya memang kurang memuaskan. Katanya. Nah itu. Ya sebenarnya. Berarti jadi pelajaran buat kita yang cowok ya. Bahwa yang tadi Gema bilang. Cowok cewek tuh butuh kepastian. Betul. Supaya dia tuh tenang. Betul. Dia ngkhawatir kan. Maksudnya dia khawatir aja gitu mungkin. Jadi. Mesti diiniin lah. Maksudnya diberikan kepastian. Diberikan kepastian. Betul. Ditunggu lah sepitran nikah bang. Gimana ya? Sepitran nikah. Sepitran ya? Sebentar. Tapi kan lo pernah kan. Ngalamin kayak orang udah pacaran sekian lama. Terus tiba-tiba putus. Terus tiba-tiba dia jadian sama satu orang. Terus gak jeda berapa lama dia malah nikah sama yang itu kan. Terus? Itu kan sering kan. Itu namanya gue nyebutnya speedrun pacaran. Jadi sama yang lama. Gak tamat-tamat. Sama yang baru langsung tamat. Speedrun. Oh keren. Sab. Bang gue ada quote untuk yang susah move on. What if we just haven't said goodbye. Would your love now have been as good as mine? Ya. Agak ngeri ya. Textnya di bawah by the way. Oke. Rayhan. Bang gimana sih caranya kita tau suka sama seseorang apa enggak? Kadang gue bingung sama perasaan sendiri. Kalau puting lu geli-geli lu suka sama orangnya berarti. Itu gue mau tau hewan apa ya? Kalau boleh tau. Yang punya pertanda begitu. Suka lu berarti. Oh gitu. Itu muncul ya. Kan ada yang mendem tuh. Kan ada tuh yang suka mendem. Tapi sebelah doang. Ada tuh yang menduk tapi sebelah. Oke. Next. Dari hamba Tuhan. Gara-gara tuh cewek bilang dia cuma main-main sama gue bang. Sampai sekarang gue jadi skeptis dengan perasaan cewek. Dan jadi kayak misoginis. Gimana? Misoginis tuh apa tuh misoginis? Thank you by the way. Gila 100 ribu. Nggak gini bro. Mentang-mentang satu cewek random bukan berarti semua cewek random. Mentang-mentang satu cowok gila atau maniak atau tukang selingkuh bukan berarti semua cowok begitu. Itu adalah satu hal yang harus kita tekankan untuk cowok dan cewek para hadirin dan hadiran sekalian. Iya ya benar sih. Itu namanya bukan masalah jenis kelamin atau apanya tapi itu adalah sifat perorangan. Dulu gue juga pernah bebel ketemu temen gue cewek sampai sekarang single tuh si goblok. Tapi intinya dia menganggap tuh semua cowok tuh jahanam ya. Karena memang dia pernah dijahatin sama cowok. Semua cowok tuh jahat katanya. Oh iya katanya di sudut-sudut pasti ada cowok yang baik. Tapi sayangnya bumi ini bulat. Pokoknya dia anti cowok banget deh. Gitu kan. Gue terus gue bilang, emang lu udah pernah ngerasain berapa cowok di hidup lu? Gue gituin diem. Itu dia sama kuyang tuh ntar lama-lama sama kuyang tuh. Makanya jangan jadi orang seperti itu ya. Jangan jadi orang seperti itu. Jangan lah. Oke kata anakin pejalan langit. Skywalker. Anakin Skywalker ya. Star Wars. Pejalan langit ya. Iya sih. Katanya istri gue dijamin selamat kalau ikut Chancellor. Tapi pas ikut kok tetap meninggal juga. Nah kan. Anakin kan. Begok emang. Emang emang agak blonde ya berarti ya. Dan dia masih join juga gitu. Dark side emang anakin. Oke. Gue dari gue nih game. Mau gue? Dari. Tadi nih dari Yoks nih bang. Gue akhir-akhir ini sering mimpi buruk. Doa buat mimpi basah apa ya? Skit. Ya itu adalah jangan sering-sering begitu ya. Itu biasanya bisa mimpi basah. Jadi bagi kalian cowok-cowok yang terlalu sering begitu. Begitu tuh kayak main layangan. Bersihin mobil. Ya kan. Terus juga nyirah. Bunyi gini gak? Bunyi gini gak? Bukan. Tergantung. Itu di kamar mandi apa bukan? Karena beda bunyi. Sebentar. Oke. Kita lanjut ke penembak misterius ya. Ini dari PMB. Sepatu apa yang awet sampai 32 tahun? Shoe. Heart. Waduh. Waduh. Jangan. Oke. Oke. I'm just nothing. Yang DM Bang Gema banyak mungkin tadi ya. I'm nickname. Andai gue punya pacar kayak lu. Itu kalimat wanita yang pengen punya pacar yang sifatnya kayak lu tapi yang ganteng. Oh. Oh jadi. Bisa jadi. Bisa jadi sih. Eh gak jangan salah. Itu bisa jadi kode loh. Itu bisa jadi kode loh. Bisa jadi kode apa enggak? Iya bisa jadi sih. Bisa jadi kode. Andai gue punya pacar kayak lu. Harusnya lu jadi cowok bercandain. Lah yaudah lu terima gue sekarang gak? Gitu dong. Tapi sambil ketawa. Nah iya. Tapi bener-bener. Lu mesti bisa kadang-kadang. Andai cowok gue kayak lu. Wah ini. Kesempatan gue. Jangan sekali-sekali menganggap muka kamu itu seperti belum disetrika. Jangan. Ya. Maksudnya lu cek gitu. Dari Mr. X bro 500 ribu. Alhamdulillah. Gue pernah dikatain sombong gara-gara gak pernah nongkrong sama anak-anak pada ngiranya. Baru punya cewek padahal baru punya bisnis. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti pas lu lagi datang kan beda sendiri ya. Iya dong. Beda sendiri. Semua naik grep lu naik lambu gitu kan. Iya. Semua naik grep lu yang nyetir grep. Salah ya? Konsepnya salah ya? Tapi grepnya Lamborghini. Tapi grepnya Lamborghini. Gila. Gila gak lu? Itu. Dari Bung Hermang. Bang gue pengen ngungkapin perasaan ke cewek yang gue suka. Namun gue gak pede dengan diri gue sendiri. Merasa. Belum mapan. Gimana Giam? Kenapa? Jadi dia penapa? Gue pengen ngungkapin perasaan ke cewek yang gue suka. Tapi gue ngerasa gak percaya diri. Tapi gue. Karena gue belum mapan. Ngapain? Gak masalah. Kalau namanya mapan itu proses. Kalau misalnya lu demen mah demen. Ungkapin. Ungkapin aja. Gak ada masalah bro. Kan yang penting lu lihat artis Hollywood. Iya kita kan yang penting udah punya rencana ya. Betul. Asal rencana lu jelas itu perempuan pasti mau. Betul. Setuju sih gue. Betul. Yang masuk. Ini yang bawa sepeda nih. Punya rencana. Tapi rencananya bersama es bakso sama es kelapa. Ya enak. Yang penting kan ada rencana. Betul ada rencana nih. Ada yang datang. Lu bilang tadi es bakso. Bakso lu kasih es. Enggak deh. Maksudnya digabung. Itu makanan apa ya kalau misalnya. Itu kalau orang bilang. Itu namanya makan tanpa perlu minum ya. Udah maksudnya tanpa yang es kelapa. Makan dia minum gak perlu itu namanya. Tapi menurut gue sebagai cowok. Yang penting gini poinnya. Gue ngerasa bahwa yang penting gue punya rencana. Ada memang orang yang lebih dulu udah jadi udah mapan ya. Tapi gue punya rencana. Itu yang membuat gue percaya diri sama diri gue sendiri. Gue waktu itu naik sepeda. Tapi yang lain udah bawa pada mau mobil. Tapi gue punya rencana. Betul. Dan rencana gue udah termasuk lu di dalamnya. Pertanyaan gue adalah. Apakah cowok lain sudah punya rencana itu. Dan termasuk lu di dalamnya gitu. Betul. Percaya aja bro. Percaya diri aja. Yang penting lu punya rencana. Pokoknya ini suratnya agak sedikit cringe sih ya. Tapi gue pembelajari sesuatu yang. Yang gue katakan juga pada saat gue nembak ke Gita ya. Gue ngomong kata-kata almarhum. Almarhum dari Pak Presiden Indonesia. Pak Presiden Gita yaitu Habibi. Yang Habibi yang almarhum. Beliau pernah mengatakan kepada istrinya Ainun. Dia bilang. Masa lalu itu adalah milikmu. Masa laluku adalah milikku. Tapi masa depan kita berdua adalah milik kita berdua. Gitu cuy. Lo ngomong gitu. Itu menurut gue tuh ketika lo mau serius ya. Itu adalah salah satu kata terpenting. Sangat. Sangat terpenting. Yang itulah yang gue ngomong ke Gita dan akhirnya dia mau. Di surat itu. Iya. Itu menurut gue menarik. Terima kasih almarhum. Itu lo tekankan menurut gue ketika pada saat lo udah mau serius sama seorang wanita. Apalagi lo udah seumuran gue men. Iya. Udah mau kepala tiga ya kan. Gak mungkin gue gak serius. Gue nikah di umur gue 24 tahun. Itu lo 24 tahun aja udah serius banget kan. Udah serius banget. Yes. Di umur 24 tahun. Karena udah tua banget mukanya. Yoi. Muka gue udah tua. Gue gak pernah ngomong gitu sih sebenernya. Gak apa-apa. Gue aja yang ngomong. Biarin. Lu sekarang. Gue sakit hati nih. Padahal gue yang ngomong. Tapi gue sakit hati sama orang-orang. Gue baru mau ngomong. Lo masih mirip 25an lah. Enggak. Itu pasti bohong. Itu pendutaan sih. Karena gue pas ngeliat muka gue kayak. Ngayanya enggak deh. 25. 24. 23. Kayak kalau bini gue. Bini gue lagi bangun kan. Gue bangun tidur kan. Terus bini gue ngomong. Eh ayah. Ganteng banget hari ini. Enggak. Gak usah bohong. Gue ngeliat kaca barusan kagak ganteng. Gue. Gue. Kadang jujuran itu sakit. Tapi emang ada beneran di situ. Iya. Lebih baik gue terima itu. Membuat gue. Make me strong. Mantap. Mantap. That's make me strong. Oke. Anyway. Dari. Bang. Gue sekelas. Dari aku bucin kailah. Bang. Gue sekelas sama cewek. Yang gue suka selama 3 tahun. Tapi kenapa. Gue tuh kayak. Di ulti rasa cinta. Di detik. Lulus SMA ya. Kenapa tuh bang. Maksudnya gimana tuh. Di ulti. Gue tuh. Kenapa tuh gue di ulti rasa cinta. Di detik-detik lulus SMA. Kenapa tuh. Maksudnya gimana tuh. Di ulti tuh. Maksudnya gimana nih. Maksudnya mungkin lo kena. Ya kenapa lo. Akhirnya kena pas di akhir-akhir masa SMA gitu. Ya. Memang pas itu jatuh cintanya ya. Dan kenapa lo pada saat demen. Dikasih waktu 3 tahun. Kagak ngomong. Tapi mungkin waktu itu belum muncul. game. Belum muncul atau belum siap. Iya. Antara belum muncul atau belum siap. Atau enggak belum sadar ya. Ternyata dia ada orang yang baik. Iya. Enggak ingin 3 tahun. 3 tahun. Tengah lah sih. Agak gimana gitu ya. Kalau enggak sadar-sadar. Tapi coba ngomong aja. Coba ngomong aja. Oke. Dari Hari Adi. Bang menurut lo pacaran pas kuliah tuh bener enggak? Terutama gue anak jurusan arsitektur dimana yang sibuk banget. Lo enggak masalah. Nemuin pacar yang punya tempo yang mengerti tentang itu sih. Betul. Dan kalau misalnya ya contoh kayak gue deh. Gue sama Gita aja juga pacaran. Gue juga bilang kayak maaf ya kita enggak bisa ketemu sering-sering gitu loh. Paling ketemu hari Kamis doang. Karena dia tahu kerjaan gue kayak apa. Dan gue tahu kerjaan dia kayak apa sih. Kalau gue nih contoh ya. Ini contoh. Contoh maksudnya kalau gue sama Gita begitu. Si Gita juga sibuk. Karena dia weekdays kerja. Tapi Kamis lah yang bisa gue jemput. Pada saat dia lagi kerja gue jemput. Karena gue kosong setiap hari Kamis. Wah itu rasa kangennya kalau udah enggak ketemu lama. 17 dong. Wah bisa. Bisa ngangkat bajai bro. Bisa ngangkat bajai tuh keliling Jakarta tuh. Bajanya ditenteng tuh. Gue ngangkat kuda kan. Kuda diangkat luar biasa. Dimana ya lo ketemunya ketemu kuda itu dimana ya? Kalau bajai kan masih gampangan. Ketemu kuda tuh gimana ya? Di Bogor masih banyak delman kan. Tapi Bogor itu banyak banget makanan. Tapi angkotnya macet banget ya. Dari Algi Fahri ada tips buat aneh yang dapet CV dari cewek. Media, ta'aruf, dan kriteriannya cocok sama aneh. Oh di ta'aruf ya? Ta'aruf. Ta'aruf beda. Wow itu. Ya menurut gue ketika. Ini gue ngomong karena beberapa temen gue ta'aruf nih Bung Gem. Oke. Jadi pertama tuh kalau lo ta'aruf, niat lo itu udah lilah aja. Dan lo baca CV-nya dia. Emang bener pake CV dia. Pake CV di game. Jadi gue lucunya tuh temen gue. Tapi kan namanya bukan CV dong. Data diri. Kalau CV kan seolah-olah. Kan kurikulum pitae. Iya ya. Maksud gue kan. Pake CV kan. Level kehebatan di kasur. Dari 1 sampai 10. Kan kalau CV begitu pak. Berani berbuat apa saja. Mengerti gaya helikopter. Ya tunggu sebentar ini apa ya maksud saya nih. Tunggu sebentar. Sebentar. Tapi kalau kita ngomong ini serius. Bahasa. Lo juga ngomongnya CV sih. Dia yang tulis CV loh. Dia yang tulis CV. Tapi kalau udah yang kayak gitu. Temen gue tuh. Jadi temen gue nih. Cowok-cewek. Ta'aruf. Yang si cowok nulis selembar. Bolak-balik. Yang cewek nulis 6 lembar bolak-balik. Bagus. Oke. Jadi tuh yang si cewek itu menuliskan kayak. Gue tuh orangnya mutan. Dia ngasih tau semuanya cuy. Mutan. Eh bukan-bukan mutan. Mut-mutan. Mutan. Gue gila dia pacaran sama X-Men. Astagfirullahaladzim. Mut-mutan. Lo ngomong yang jelas. Gue gak menganggapnya mutant. Bisa berubah bentuk kah? Kuku-kuku. Jadi pas lagi diceritain. Jadi gue baru tau. Bahwa di Ta'aruf itu diceritakan sifat baik dan buruknya. Oke. Taruh lah yang jujur. Terus tanya tentang sifat dan baik buruk. Ini sama orang tuanya. Oh iya. Supaya bener terscroscek. Kan bisa aja diboong kan. Betul-betul. Aku jago nyetrika gitu misalkan. Ternyata jago main layangan. Kan beda kan. Jadi kayak gitu-gitu. Kaos ditaruh di mesin mobil gitu kan. Cush. Panasnya sama kok gitu kan. Tapi bukan nyetrika baju tau gak. Oh iya. Yang licin. Nah tinggi. Jadi gue bilang di kap mobil makanya. Oke. Terus? Terus? Oh iya ya. Tandanya gimana sih? Oke terus. Betul-betul. Bener-bener. Saya udah lupa pak. Gue ngapain lagi. Kau pikir ada. Tapi. Ada. Di kap mobil. Jadi gue coba di kap mobil. Tapi. Tapi dari gue nih buat Algyfari. Yang buat tipsnya. Yang buat Taruf itu adalah. Pastikan. Kan medianya itu adalah orang tuanya dia kan. Betul. Yaudah. Ajak ngobrol yang baik. Tanya tau. Karena mau bagaimanapun yang cukup lumayan tau. Tentang anaknya orang tuanya. Tanyain. Nyetrika baju apa muka. Hal di demikian. Kan penting. Makanya ada CV katanya. Mas Tara. Betul-betul. Betul. Si. Mas Tara dia. Si Bantarna. Oh. Di live ini kata Bung Raya Alka nih. Time travel gue berasa. Before-nya Gema. After-nya Bang Dhani. Jadi. After before gitu ya. Jadi ini gue ngomong sama diri gue di masa depan ya. Iya ya. Enggak deh. Jangan deh. Kalau gitu gue. Kalau gitu gue akan ngomong dengan masa lalu gue. Top bro. Top. Don't do it. Please stop. Don't. Don't do it bro. Gue lupa tadi apa yang mau ngomong apa lho. Sumpah gue lupa. Tapi ini ada yang bilang nih. Dari Bung Darta. Jadi ada mantan yang tiba-tiba chat. Apa kabar? Kalau gak sibuk ketemuan yuk. Kamu ngangenin ya. Tapi belum saya tanggepin. Karena saya bimbang kata dia. Waktu putus. Gegaraannya ngilang. Kabarnya sih dia udah pacaran lagi. Terus apa baiknya ketemu dia buat cerita atau enggak bisa lanjut. Boleh ketemuan. Kalau menurut lu gimana? Boleh ketemuan. Gak masalah. Terus pada saat ketemuan kan jadi lebih jelas. Oh ini cewek masih bangsat. Jariin temen. Oh. Kalau misalnya udah berubah emang ya udah. Ini kayaknya. Ini. Kalau lu ketemu mantan. Yang udah pisah. Terutama sejarah sama mantan lu gimana? Satu. Putus karena apa? Dua itu penting. Misalkan kalau gue putus karena diselingkuhin. Udah bro. Jangan. Kalau udah jangan. Kalau udah diselingkuhin jangan. Karena. Kalau menurut gue ada pepatah mengatakan. One's a thief forever a thief. Jadi saya. Tidak percaya. Gue tau setiap orang bisa berubah. Tapi. Gini gini. Tuhan itu selalu ngasih. Tuhan itu selalu ngasih kesempatan kedua. Kadang kan kalau misalnya kita ubah. Tapi kok lu gak pernah maafin dia lu. Bukan gak pernah maafin. Misalnya contoh mantan gue yang selingkuhin gue. Mau balik sama gue gitu kan. Misalnya pada saat gue single. Misalnya pada. Saat gue single. Gue tetap gak mau. Kenapa? Kalau misalnya nanti dia alasan. Uh kamu. Kamu melebihi Tuhan ya. Tuhan aja selalu ngasih kesempatan kedua. Kalau dia menjawab begitu. Gue akan jawab. Iya. Tuhan itu selalu ngasih kesempatan kedua. Kepada hambanya. Tapi Tuhan tidak akan pernah menaruh. Di jalur yang sama. Betul. Setuju gue. Setuju gue itu. Itu gue setuju. Kayak gitu. Benar. Jadi kalau. Lihat sejarahnya lah. Kemantan lo. Kalau ternyata dulu putusnya gimana. Segala macem. Karena gue orang yang agak. Sedikit sulit sih. Membangun hubungan. Kemesraan lagi dengan mantan. Enggak. Kalau gue gak bisa. Kalau gue emang agak susah ya. Kalau gue agak susah. Gitu. Kayaknya enak yang baru deh. Tunggu sebentar. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Agak sedikit ambil. Tunggu sebentar. Kita ada dari oboy. Bang minta saran. Aneh suka sama cewek. Dan udah ngobrol sama. Masalah pernikahan. Tapi dia masih pacaran. Dan non muslim. Gimana tuh sarannya. Jujur dari awal. Straight to the point. Straight to the point. Jangan ngablu-ngablu. Jangan ngalu-ngalu. Jangan ngasih harapan berlebihan. Yang tidak masuk akal. Karena ini non muslim ya. Maksud gue. Straight to the point. Jadi biar tau posisinya. Supaya nanti ke depannya lebih gampang. Jangan tiba-tiba. Nanti kita bisa lah nanti. Gue cuma takut cowok tuh. Kadang-kadang. Ngasih harapan berlebihan aja sih. Iya bener. Gue setuju sih itu. Iya. Iya kan? Nah lu paling cowok-cowok. Sebelum ngasih harapan. Pikir dulu kondisi lu juga. Duh tar dulu nih. Gue ngasih harapan gimana nih. Kan gitu kan. Iya iya. Kalau udah beda agama. Misalkan apa. Lu ngomong straight to the point. Dari awal aja lah. Nih. Dari wartawan. Pengalaman aneh. Ketemu sama anak kelas 4 SD. Yang udah bisa memanipulatif bang. Jadi dia suka nyuri sendal. Dan sepatu orang. Itu. Itu gimana tanggapan nih bang. Menurut saya. Apa ya. Hidupnya akan cerah ya. Hidupnya akan cerah. Hidupnya akan cerah ya orang-orang seperti itu ya. Umur 4 tahun. Berapa tadi? 4 tahun. Kelas 4 SD. Oh. Kelas 4 SD. Udah bisa maling sendal. Dan mematimulatif ya. Dia akan menjauh. Dia akan menjauh. Iya. Far. Antara bener-bener positif far banget sama far ke... Ini gede. Kira-kira jadi apa ya. Oh jadi Robin Hood cuy. Jadi Robin Hood. Bisa jadi. Kita penting mencoba. Untuk positif tinggi ya. Mencuri dari orang-orang yang suka korupsi. Bang Tejo. Corona emang bangke sih banget ya. Kemarin gue lagi deketin cewek semenjak corona. Dia malah pacaran sama cewek juga. Kan bangke. Sama nasib emang tadi ini ya. Gak apa-apa. Iya ya. Itu kesempatan ya. Siapa ya katanya andai gue punya pacar kayak lo ya itu kalimat wanita yang pengen punya pacar yang sifatnya kayak lo. Tapi yang ganteng katanya. Ini sama nih. Ini tadi ya. Sama nih ke gue juga. Thank you bro. Wah makasih lo. Lo ngirim ke Gema tapi ngirim ke gue juga. Sorry gue baru baca. Matt. Bang dalam rumah tangga nih. Nah ini ke anda nih. Misalnya ngatur duit itu cowoknya menurut lu normal gak bang? Karena ceweknya kurang bisa ngatur duit katanya. Normal. Normal sih. Normal sih. Pokoknya kan inti poinnya tuh adalah yang ngatur yang bener memang mampu ngatur. Betul. Itu aja sih. Normal lah. Gak masalah. Normal lah. Gak masalah. Eh namanya suami istri siapapun yang ngatur duit. Yang penting bisa ngatur duit. Misalnya kayak oh suami nih seorang suami. Oh tidak bisa ngatur duit. Maksudnya dalam arti karena dia sibuk dengan kesibukannya sendiri. Jadi dia lupa cara ngatur duit. Nah itu lo kasih ke istri. Tapi ternyata istri yang boros apa gimana. Nah kayak Kang Dhani deh. Misalnya bisa cerita lah pengalamannya. Dia kan udah pengalaman. Gimana menurut lu Kang? Ya kalau dari... Menurut gue serahkan kepada yang ahli ya. Kayak jargon gini. Kalau lu yang ahli siap ya Kang? Yang bagian apa nih? Finansial maksudnya. Oh finansial ya? Iya iya iya. Tapi kalau di finansial. Kalau ngomongin finansial ya. Finansial ya. Tunggu bentar. Fokus saya tadi gak ke finansial. Kalau ngomongin finansial. Gue sendiri gue... Terus terus terus. Kalau gue ngomongin finansial. Gue sendiri gue. Gue ngera... Gue... Karena gue mudanya belajar finansial. Gue belajar keuangan. Jadi gue yang ngaturin. Tapi gue turunkan game. Oke. Karena gue tau kan. Pasti akan ribet kalau gue ngatur terus. Karena kan yang tau kebutuhan anak. Apa itu kan bini gue tuh. Berapa harus biaya susu anak. Setiap bulan. Berapa. Itu dan segala macam. Tetek bengek. Nah itu akhirnya pelan-pelan diserahkan kepada bini gue. Tapi sembari belajar. Betul. Jadi gak ada masalah kok. Yang penting memang mereka yang bisa aja. Kan yang paling... Yang sekarang... Yang sekarang ditakutin sama si istri. Jadi suami ngumpetin uangnya. Sebagian. Yang ditakutin sama suami. Ya kan. Istri ngambil semua uangnya sampai kita gak kebagian. Kan gitu. Iya kan. Iya kan. Kalau senok kok. Iya kan. Saya belum menikah. Gitu lah pokoknya. Udah lah. Kalau kayak gitu. Oke. Nah ini pertanyaannya agak sedikit dark ya Pak. Mungkin kita jawabnya serius. You know who. Boleh. Bang. Cara nolong temen suicidal gimana Bang? Nah. Ini ngeri nih. Agak sedikit ngeri nih. Jadi temen suicidal dia nanya gimana cara nolongin ya. Gimana nih. Kalau menurut gue jawab duluan kali ya Kang ya. Gue jawab duluan. Boleh. Jadi gini ya. Namanya suicidal itu bunuh diri ya. Bunuh diri itu. Maksudnya ada perasaan pengen bunuh diri. Perasaan pengen bunuh diri. Itu memang disebabkan oleh banyak hal. Ya. Tergantung dari orang tersebut. Kadang masalah percintaan. Masalah pekerjaan bisa jadi. Atau masalah keluarga. Macem-macem masalahnya. Nah ya. Kalau misalnya memang lu temen dan tau masalahnya. Lu nasihatin. Kalau lu memang tau masalahnya ya. Digaris bawahi dan ditebelin itu hurufnya. Kalau emang lu tau masalahnya apa. Lu bisa nasihatin. Tapi kalau gak tau. Lu mendingan ya bisa diajak ngobrol. Atau lu sebaiknya jangan ikut campur. Karena gini. Kadang ada orang. Kadang ada orang itu. Kalau misalnya pengen bunuh diri ya. Gitu kan. Uh gue pengen bunuh diri. Tapi ntar dinasihatin sama orang yang gak tau apa-apa. Sok-soan. Nah ini. Ini jangan suka sok-soan nasihatin orang yang mau bunuh diri. Kalau lu gak bisa. Mending diem. Karena kalau nasihat lu salah. Yang ada lu malah nge-push. Orang itu jadi bunuh diri. Gitu. Jangan pernah kayak. Uh. Dia mau bunuh diri. Dasar orang goblok. Sini dateng ke gua. Biar gua tonjok sekalian. Nah itu gak bisa. Gak bisa. Ada yang bisa digituin. Ada. 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 Tergantung kondisinya. Ada. Ada yang bisa kayak. Sini lu goblok. Lu mau bunuh diri. Bepok. Ada. Ditonjok terus dia sadar. Iya gue goblok ya. Ada. Ada yang kayak gitu. Tapi gak semua orang seperti itu. Gak semua orang seperti itu. Yang namanya orang. Kalau misalnya lu dia ada yang mau bunuh diri. Lu tau dulu problemanya apa. Gitu loh. Kalau memang problemanya karena hal spele. Lu boleh marahin dia. Lu boleh nasihatin dia. Tapi kalau misalnya memang problemanya berat. Ada orang. Aduh hari ini gue dipecat. Habis dipecat terus pacar gue minta putus. Begitu putus. Terus rumah gue kebakaran. Kan misalnya kayak gitu. Itu kan bertubi-tubi. Itu bertubi-tubi. Game. Contohnya itu. Kan contoh. Jangan salah. Ada loh. Yang kayak gitu ya. Itu contohnya ekstrim ya. Iya misalnya. Contoh. Kan ternyata tiba-tiba saya pengen bunuh diri. Nah itu lu ajak ngomong. Lu bantu. Yang kayak orang kayak gitu lu bantu. Gitu. Lu bantu. Lu deketin. Sabar bro. Sabar nih gue bisa bantu. Nih gue kasih penginapan. Gitu kan. Dikasih penginapan kok di kandang sapi. Gitu kan. Kan yang penting penginapan. Gitu kan. Maksudnya. Ini arti dibantu. Maksudnya dibantu. Walaupun bau ya. Pasti itu ya. Walaupun bau. Tetep ya. Kalau buat dari gue sih ya. Karena. Gue. Karena. Karena gue. Apa maksudnya. Karena hal itu tuh. Pernah deket dengan dunia gue. Yes. Gue cuma bilang nih. Atau siapapun kalian. Yang lagi hidupnya berat ya. Dan pikirannya lagi keras ya. Kalian tuh gak sendiri. Kalian cari temen. Dan. Pastiin deh. Seberat-beratnya dunia ini. Tapi semuanya akan baik-baik saja. Jadi. Keep strong ya. Menurut gue. Dan jangan sedih sendirian. Karena. Rasanya dunia terlalu sepi. Untuk kalian. Duduk sendiri di pojokannya. Jadi menurut gue sendiri. Dari gue. Kalau kalian ketemu temen yang kayak begitu. Jadi pendengar yang baik. Betul. Ngasih tau ke dia bahwa. Dunia ini tidak sesepi yang dia pikirkan. Betul. Itu sih. Karena yang namanya orang bunuh diri. Kalau suicidal atau pengen bunuh diri. Itu dia desperate. Bahwa dia merasakan kayak. Aduh gue sendiri yang kayak begini. Gue yang paling tersiksa. Nah. Cara untuk menyadarkan bahwa. Lo tuh gak sendiri. Nah itu macem-macem. Ada yang dimarahin. Bisa. Ada yang dinasihatin. Bisa. Ada yang ditepok-tepok pundaknya. Bisa. Bisa macem-macem. Karena orang itu beda-beda. Karena. Ada yang bisa dikasih gambar porno pun juga bisa gitu loh. Dia sembuh. Iya. Kan tergantung orang. Sesaat ya. Sesaat tadi ya. Sesaat ya. Sesaat ya. Biasanya kayak gitu sesaat. Pas udah itu sih turun langsung sih. Kan contoh. Kan contoh. Maksud gue orang-orang itu beda-beda. Orang itu beda-beda. Iya. Orang itu beda-beda. Intinya adalah lo ngetrade orang yang mau suicidal. Itu pernah. Eh jangan salah. Orang mau suicidal bisa lo bercandain dia ketawa ke TV. Dia bisa gak jadi bunuh diri. Bisa. Tapi yang penting lo bener-bener tau konteksnya sih. Betul. Betul. Makanya kan kalau di luar negeri itu kan ada kayak hotline-nya kan. Betul. Ada hotline-nya kan. Gue gak tau kalau di Indonesia ya. Tapi menurut gue. Apa pun. Buat kalian yang temen-temennya itu. Jangan jauh-jauh dari mereka. Terus jangan terlalu judgmental lah. Betul. Jangan terlalu judgmental. Itu yang paling penting. Jangan terlalu judgmental. Betul. Kalau gue mah. Nih yang repot tuh ya. Kalau orang curhat ya. Kan orang ketika lagi depresi dan merasa lagi hati. Itu kan bukan lagi rendah hati ya. Tapi rendah diri ya. Ketika orang udah terlalu itu kan itu namanya udah rendah diri kan. Itu bukannya lo malah kayak. Ah udah lo tenang aja. Gue aja pernah ngalamin kayak gitu. Baik-baik aja. Lo kuatin aja gitu. Enggak gitu sih. Maksudnya. Jangan. Enggak caranya tuh agak berbeda. Jadi kalau bener yang gue setuju sama Gema. Kalau lo kurang paham. Lo tidak mengerti. Mendingan jalan. Cari orang yang mengerti. Betul. Untuk ngobrol sama dia. Dan kadang lo hati-hati juga. Kalau misalnya kayak. Oh bang berarti kirim aja ke psikiater. Nah lo hati-hati. Psikiater zaman sekarang juga banyak yang sotoy. Hati-hati. Kalau bisa nyari psikiater. Cari yang tua. Karena yang tua itu lebih berpengalaman. Serius. Mesti gitu ya. Mesti jadi yang tua ya. Disarankan. 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 Karena kadang psikiater. Karena lo tercurhat. Psikiaternya masih muda. Malah psikiater yang bunuh diri. Bahaya. Kalau bisa nyari. Lah sayangnya gak kenapa-napa. Kenapa dia yang mati. Itu takutnya begitu. Maksud gue dalam arti. Lo hati-hati juga milih psikiater. Psikiater yang bener. Kalau bisa udah punya nama lah. Gitu. Tapi maksud gue artinya adalah. Kita sebagai psikiater gagal dong. Sebenernya gitu. Kalau ketika. Bisa kan. Iya kan. Bisa dibilang gagal gak sih. Kenapa plot twistnya ya. Agak patah ya. Fresh graduate soalnya kan. Terus lagi diceritain. Saya juga kayak gitu. Ternyata dua-duanya. Dua-duanya yuk kita barengan. Kayak di master key. Gak tapi gak gitu. Tapi maksud gue intinya adalah. Teman-teman cari orang yang bener. Untuk curhat lo. Udah gitu aja. Hotline di Indonesia. 14.045. Laper. Panas itu bener. Panas. Paket nasi. Bang gimana caranya ngelupain. Gebetan yang nolak kita. Hati saya dibilang masyarakat. Tapi otak bilang suruh lupain. Lupain. Kalau udah ditolak. Ya udah lupain. Cari yang lain. In time. Dalam waktu juga ntar lo ngerasain. Kayak oh iya yaudah lah. Ternyata itu cuma biasa-biasa aja. Yang bisa melupakan rasa sakit. Dan wanita itu. Yang bisa membuat orang move on itu. Itu waktu. Waktu. So give it the time bro. Makanya jangan hang on disitu terus. Betul. Ini ya penyakitnya dari cowok juga. Kadang-kadang gitu. Suka satu sama satu cewek. Terus ceweknya kemungkinan gak bisa. Tapi dia masih bertengger di deket-deket situ. Gak hilang-hilang bro. Kadang yang namanya cowok juga sama ya. Kalau galau juga kepanjangan. Kayak cewek sama. Memang dan itu adalah wajar menurut gue. Gak masalah. Gak masalah. Kadang cowok itu ada fase. Fase pertama adalah fase dia nangis. Maksudnya kayak aduh diputusin atau ditolak ya. Aduh gue baru putus fase pertama. Fase kedua tuh biasanya kayak. Ya udahlah dia mulai-mulai ganti baju. Biasanya fase satu tuh dia gak ganti baju tuh selama sebulan. Itu asem banget tuh. Fase kedua baru dia udah mulai ganti baju. Fase ketiga. Mereka sama bapaknya mau dikarungin tuh. Buang ke kali tuh. Fase ketiga biasanya diajak ke striptis gitu kan. Kita gimana? Jadi friends. Gimana? Itu yang private apa yang lagi rame-rame ya? Kalau beli kami biasanya. Diajak ke striptis. Itu yang boleh disentuh apa yang enggak ya? Enggak, enggak, enggak. Itu jadinya friends itu. Enggak, enggak. Tapi intinya adalah lu temenin lah. Nasihat. Lupain, lupain. Waktu, waktu bro. Hanya waktu misalnya jawab. Lupain, lupain. Oke. Anyway. Bang bagi kiat-kiat dong. Basah-basih dong. Gue sosial awkward orangnya. Jadi enggak tahu ngobrol apa pas PDKT. Anak terpilih ke 6-9. Nah, dia sosial awkward, Kang. Dia pengen kayak bahasa-basi gimana dong? Kamu, apa ya? Yang namanya kalau lu bahasa-basi, yang namanya sosialisasi itu emang harus dilatih. Maksudnya dalam arti lu mulai belajar tatap muka kalau ngomong. Ngomongnya sama orang yang deket aja dulu sama ibu lu, sama bapak lu. Karena nanti jangan kayak gue. Kayak gue pertama kali, ya dari 216 kali ditolak. Yang ditolak pertama kali pada saat gue mau nembak. Gue gagap, cuy. Gue gagap. Gue bilang, aduh, mau ngomong apa di depan cewek kan? Iya, Gem. Kenapa, Gem? Ada yang bisa dibantu? Ditabok. Darah muda. Gue malah nyanyi. Ya, goblok. Eh, tau-tau di belakang ada gue bas betot. Itu manggung, bapak. Bukan lagi ngobrol. Itu namanya manggung. Gagap gue, saking gagapnya, darah muda. Darahnya parah, bajingan. Nggak. Nggak, lu gini lagi. Darah muda. Kan udah mulai agak ada. Ini belakangnya lu pas betot. Aduh. Aduh. Tapi memang yang namanya, yang namanya social awkward itu memang bisa dilatih ya. Bisa dilatih seperti itu. Lu emang latihan aja. Latihan. Itu ngamen apanya. Kenapa tiba-tiba muncul kanggani. Bener juga sih. Agak aneh sih. Saking udah goblok banget. Udah. Aduh. Aduh. Jadi memang lu harus belajar yang namanya sosialisasi. Itu memang harus dilatih. Dilatihnya seperti apa ya? Lu ngomong aja terus sama nyokap lu, bokap lu. Seseorang yang deket, saudara. Gitu. Dikasih, dia ngomong tatap muka. Kayak gitu biar gak awkward. Gue ngerti dengan sosialisasi. Misalkan kalau ada beberapa orang yang kayak, lu coba deh lakukan ini. Tapi mungkin itu gak nyaman buat lu gitu ya. Tapi yang mesti lu pelajari dalam hidup lu, bahwa setiap hari kita harus lebih baik dari hari kemarin. Betul. Nah sekarang, kadang-kadang mungkin tidak membuat lu nyaman. Tapi yang penting jangan sampai batas lu memaksakan diri berlebihan. Tapi intinya lu harus lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Yang mudah-mudahan dengan itu, lu gak perlu kayak Gema. Dan gue. Gara mudah. Gue tuh suka ngomong sama Gema. Gem, bisa gak tukeran gue yang darah muda, lu yang bas betot? Gak mau. Gema gak pernah mau. Gak bisa. Gue selalu bas betot. Gem, gue juga mau nyanyi, Bem. Masa gue ngebas betot dulu? Sakit gue. Sakit. Dari gue nih, Gem ya. Dari gue nih. I'm just nothing nih. Exactly bener kata yang diomongin Bang Gema. Tapi mending baca dulu deh Bang, bener. Aku bingung harus nasi seperti apa. Kata Ed Dokungaryu. Yang tadi ya. Dari Kucing Hijau, mau nyawer aja mumpung ada rejeki dikit. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian yang nyawer di Gema, di gua, dikasih rejeki. Bagi kalian yang gak nyawer juga sama dikasih rejeki. Sama-sama. Chris Jomblo, nitip kode nuklir buat Gema. Gak perlu, saya gak perlu. Sebut kode nuklirnya, tidak perlu ya. Tidak perlu. Nanti screenshot saya kasih ke saya. Iya, nanti saya screenshot. Apa gak saya share screen ntar di IG story kalau perlu. Akhir tanggalan Jawa ya. Bang, gue mau cerita dulu gue punya cewek udah 3 tahun. Dan mau serius pas mau minta rasdu ke mertua ditolak karena tanggalan Jawa. Wah, itu di luar nalar gue sih. Itu di luar nalar. Gua iya, gua jujur ya. Gua tuh gak bisa ngapa-ngapain tuh. Maksudnya ketika bilang, wah tanggalan Jawanya gak kena. Kan gua bukan orang Jawa ya game ya. Jadi gua gak ngerti game. Gua orang Jawa aja juga gak ngerti kok. Gitu, itu gak ngerti. Gua juga, gua gak ngerti. Jadi kalau misalkan, tapi tanggalan Jawanya gak sesuai. Wah gak bisa sih, gak mau ngomong ya. Gua gak bisa ngomong. Kalau yang itu, saya tidak bisa ngomong ya. Mitosnya terlalu tinggi itu. Hanik name. Masalahnya selain dia nolak gue, abis dia deket sama cowok yang dikatain bresek tapi ganteng. Oh, yang tadi tuh game. Yang dibilang, aku mau cowok kayak kamu. Itu nandanya, lu berarti, lu gak ganteng aja gitu. Ya, ini akhirnya sebenernya deket sama cowok ganteng. Dari Momo Om. Itu namanya Weton Bang. Weton ini ya Weton. Momo Om, selama COVID PDKT online karena beda kota bulan ini, rencananya mau nyamperin sekalian nembak. Saran dong Om. Gua sih ya, berdoa aja. Semoga semua lancar. Kenapa, 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 kenapa? Dia tuh deket sama orang. Selama PDKT tapi beda kota. Beda kota. Nah, beda kota. Nah, rencananya dia mau... Beda kota, beda kota. Gue dengerin kuota. Gue dengerin kuota. Yang satu XL yang ngatuh simpati. Abis itu gak mau. Emang pecah sih game. Masa orang... Masa beda kota. Yang satu kota yang se giga, yang satu tinggal 10 MB. Maaf, kota kita tuh gak sama. Aku tuh masih banyak, kamu tinggal sedikit. Bodo amat. Bodo amat. Gak bisa pakai wifi KP ya. Wifi Starbucks gak bisa dipakai. Pas mau nyatahin cinta, kota lu abis tuh bete banget sih. Iya. Aku ingin... Abis ya. Dia bilang katanya ada saran gak. Gue mau nyamperin sekalian nembak katanya. Wah, gue orang yang... Eh, gue adalah... Orang yang gak bisa LDR game. Gue game. LDR tuh kayak gini ya. Kayak dia tuh misalkan gue di Jakarta, dia tuh misalkan di Hongkong. Tapi kalau misalkan mau kayak Jessica Alba, yang penting dia kirim video aja tuh. Tapi sembari triak-triak nama gue gitu. Ini apa ya? Kenapa semudah ini ya saya berpindah haluan? Gak kayak gini-gini. Yang namanya LDR itu... Dari 1 juta pasangan yang berhasil seribu. Artinya bukannya mustahil. Bisa. Bisa. Bukannya gak bisa loh ya. Bisa. Bisa banget. Apalagi dengan adanya program jaman sekarang. Tapi kan banyak risk-nya Pak. Kalau namanya LDR. Bisa jadikan, oh dilihat cantik-dilihat cantik. Gitu kan. Taunya pas ketemu betitit. Misalnya. LDR itu ada yang sukses. Ada gue yakin beberapa subscriber gue juga ada yang LDR sukses gitu kan. Tapi kesempatan chance-nya tuh sangat sedikit sekali gitu loh. Gitu. Seperti itu. Tapi gue punya temen yang dia LDR selama 2 tahun lebih atau... 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih. Yang satu itu di Dubai. Yang satu itu di Jakarta. Dan sampai sekarang berhasil. Berhasil. Jadi selalu ada gitu ya. Selalu ada memungkinkan. Selalu memungkinkan. Bisa. Makanya gue bilang kesempatannya tapi kecil. Bukannya gak bisa loh ya. Bisa. Nah tapi itu kan nomongin LDR. Kalau misalnya Bang gue pengen nyatain cinta sekaligus dateng. Saran gue kalau misalnya emang lo LDR. Dateng jangan langsung nyatakan cinta. Ketemu aja dulu. Kalau memang belum pernah ketemu. Tapi kalau jaraknya jauh kan itu biayanya lumayan tuh game. Lu. Mudah mandir game. Lu ngineps gitu 3 hari dong. Nah. Di hari pertama. Hari kedua ketemu ketemu. Oh. Hari ketiga baru lu ngomong. Jadi. Jadi lu kayak bikin. Bikin rencana ya. Misalkan gue mau dateng kesana tuh bukan cuma sehari itu doang. Tapi gue mau dateng 2 bulan gitu misalkan. Kalau 2 bulan lu gak kerja mati dong lu pulang-pulang cuy. Bilang ya. Kuliah kerja nyata itu namanya. KKN namanya. Tapi maksud gue hati-hati. Karena seperti gue bilang tadi. Misalkan lu. Wih gue pengen langsung tembak. Pas ditembak. Gak tau tuh cewek bertitit. Bahkan bahaya. Bahaya banget ya. Bahaya banget. Bahaya banget. Ada. Ada yang bisa nerima. Ada yang enggak ya maksudnya. Ada yang bisa nerima. Ya oke kan bener. Ada yang bisa nerima. Ada yang. Ya ya ya. Yang enggak. Ya betul guys. Tapi maksud gue intinya. Gak gue tuh juga bingung. Gak. LDR itu. Kalau dipokuskan. Masalahnya kita ngomongin bertitit-bertit nih. Masalahnya di Facebook gue dari tadi tuh ngeliat dari tadi ya. Dari tadi selama kita ngobrol podcast nih. Gue ngeliat orang Arab. Itu nyengir. Lu liat. Iya ya gue juga ngeliat dari tadi nih. Dari tadi nih orang Arab nyengir. Lu liat tuh. Gimana gue gak pusing. Sekarang kita lagi ngomongin cewek bertitit. Dia nyengir. Kan pusing. Aduh ya Allah. Kan bisa ngomongin soal masalah jarak. Rasa rindu. Enggak. Dia bawa ke titit gitu. Maksud gue. Yang udah di ultimate gitu. Aduh. Pusing bala gue. Paling gue pusing banget tuh. Sumpah pusing bala gue. Memang. Oh ini nih. Dari pantat kentang manis. Kok pantat kentang manis tuh gimana? Gimana caranya biar gak jadi temen curhat. Temen curhat masalah pacar mereka. Bahkan temen yang belok pun. Curhat pasangan mereka ke gue. Capek gue. Berarti tandanya lu pendengar yang baik. Itu menjadi satu nilai lebih. Pangeran itu. Iya makanya pangeran. Tapi kita lagi ngomongin gini. Ini perhatian jengir gitu. Enggak. Enggak. Lu ganti ya. Jadi buat temen-temen. Gue ganti jadi ayam. Iya lu ganti ayam aja kebendingan gitu. Iya far cry. Daripada tadi pangeran itu cuy. Anak ke pangeran. Apalagi nih perempuan. Yang belinuk. Sebentar sebentar. Ntar lu perempuan cosplay jadi kamesenin dong. Coba. Wah ini. Gimana ini. Gimana ya. Kameseninnya. Itu tebel banget ya jalanannya ya. Kayaknya di aspalnya tebel. Mulu soalnya mulu. Jadi kan tebel. Aduh. Ya 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 ya. Iya. Kayaknya ngaspalnya bagus ya. Ada yang nge-share ya. Aduh. Iya. Ada yang. Ini. Aduh. Jadi buat si pantat kentang manis kan gimana caranya jadi. Karena dia kan jadi tempat curhat mulu nih game. Dia dicuratin mulu. Dan segala macem. Saya capek bang katanya. Sampai yang belok pun curhatnya ke saya katanya. Oh ya gimana ya. Gimana ya. Sisi plusnya adalah. Sisi plusnya. Lo orang baik. Lo pendengar yang baik. Lo orang baik. Nah besok-besok yang suka cerita itu jangan ditemani. Beneran loh. Eh capek loh buat pendengar yang baik itu. Sangat. Sampai dia gak. Iya capek. Sangat. Jadi besok-besok yang temen-temen lo itu gak usah ditemani banget. Cari yang bener-bener lo mau dengerin gitu. Maksud gue. Nasehat dari dajjal emang. Tapi emang bener banget. Sisi plus six. Banggem jangan lupa ajarin kak Gita main discord. Bisa kayak gini. Oh siap. Kalau kami minta antara discord atau whatsapp call. Atau insta live sekalian. Huruhara. Mohon baca DM IG saya. Mas Gemaf. Cuma bisa ngasih sedikit. Wah thank you bro. 50 ribu. Apa? IGnya apa bro? Huruhara namanya bro. Huruhara. Huruhara. Apa? Coba. Apa IGnya? Coba ya kita lihat dulu ya. Nah gue abisin dulu nih tinggal sedikit. Yang DM banyak pak. Ya silahkan. I'm just nothing. Aku bener-bener pengen minta sarannya bang. Gema cerita gak dibaca di live stream gak apa-apalah. Soalnya dampaknya dia sampai drop bang. Ini yang tadi apa ya? Yang itu kali ya? Yang sempet ngedrop itu ya? Apa? Bang. Yang dokugarnyu katanya. Kenapa? Tadi kita udah sempet bahas ya. Kalau gak salah. Iya. Tadi soalnya dia kayaknya ngedm lu juga si dokugarnyu itu. Oh dokugarnyu kayaknya bukan yang DM gue deh. Beda. 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 Bung Rayalka abis bahas gaya helikopter langsung bahas Tuhan. Saya nyaman dengan podcast om-om ini. Ya yoi dong. Oh iya. Bahaya ya. Oh boy. Oh boy. Maksudannya ceweknya lagi pacaran sama orang non-muslim bang. Aneh harus gimana? Coba cari yang muslim dulu. Biarin aja dia pacaran. Kenapa dia lagi pacaran sama non-muslim? Kenapa kita harus gantung geganggu juga ya kan? Pusing pahal gue. Pahal gue pusing. Dari Loyo. Bang mantan gue mayan banyak. Dan setiap gue coba jelasin ke cewek yang gue deketin rata-rata menjauh. Gimana ya bang cara jelasin ke cewek? Ngapain dijelasin? Ngapain dijelasin? Kalau mantan lo banyak. Kita lagi gak flexing disini ya kan? Ngapain? Eh punya mantan banyak itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Itu satu kedua. Kalau sudah punya cewek jangan pernah bahas mantan. Sekarang dibalik posisinya. Cewek itu ngejelasin. Aku punya mantan seribu. Kan pasti lo gak nyaman. Oh gak nyaman banget sih bro. Seribu bro. Gak nyaman banget. Sebentar deh seribu ya. Seribu. Segala-segala bentuk titik udah hafal. Itu kalau seribu. Kalau saya mau tanya nih ya. Itu kalau seribu. Itu pasti udah. Gak mau lanjut lah gue bahasnya. Seribu bro. Gila loh. Seribu. Eh bro. Seribu loh. Seribu. Itu banyak banget loh seribu. Aduh ya Allah. Jadi gak perlu dijelaskan. Gue lagi dari gue nih. Dari Bung Apis. Gue punya sahabat. SMP. Gue punya sahabat SMP sampai SMA. Dulu maco anak motor. Sekarang kenal TikTok. Malah jadi cewek plus gay. Ngerasa kekurangan sahabat. Kehilangan sahabat gue katanya. Enggak sih. Sahabat lo cuma berubah aja. Cuma dia tidak seperti yang kau bayangkan aja. Tidak bisa. Dari calon novelist sukses. Amin. Dulu gebetan saya gak peka. Saya pun cari cewek lain. Dan dapet janda. Yang ternyata ibu gebetan saya. Gak. Apa? Serius? Kita berika di Karo ini anak kembar. Walaupun beda ibu. Sengguh sebentar. Sebentar. Dulu gebetan saya gak peka. Saya pun cari cewek lain. Dan dapet janda. Yang ternyata ibu gebetan saya. Itu namanya. Itu mana? Itu namanya. Dia pas ada pas ada anak kembar. Beda ibu. Satu dari ibunya. Satu dari anaknya. Iya. Kita menikah di Karo ini anak kembar. Walaupun beda ibu. Gue jujur ini berjadian nyata atau tidak. Satu. Kedua. Karena dia adalah calon novelist sukses. Oh iya novelist. Bagus. Kita tidak tahu. Bagus. Mau nyawir aja. Sekalian iklan. Dibaca webtoonku yang judulnya Sang Penakluk Petir. Oh. Mantap. Terima kasih. Silahkan Bung Gema. Dari sini nih. Om gue kan PHK. Gue bikin bisnis kecil. Gue cerita ke cewek. Ke cewek. Ke cewek gue. Doi gak respon. Bahkan sampai sekarang jalan 3 bulan. Doi gak ada nanya bisnis gue kayak gimana. Jadi ragu gue om. Kalau misalnya udah putus kontak 3 bulan sih. Menurut gue udah bukan putus kontak tuh namanya. Emang udah bubar sih. Lu gak. Gak ada istilah kayak lu. Wah bang 3 bulan aku masih nunggu dia. Waduh. Kalau 3 bulan gak ada kabar. Gimana ya bro? Seminggu gak ada kabar aja tuh pertanyakan. Harusnya lu udah curiga. Yes. Iya. Bang. Kata Apis. Gue punya sahabat SMP SMA. Dulu maco. Anak motor. Sekarang kenal TikTok. Malah jadi cewek plus G. Oh. Ini sama ya. Iya. Sama nih si Apis tadi. Terima kasih. Serius nih nge-live bang. Gak malmingan. Gem katanya. Udah izin belum? Oh. Sudah dong. Jadi kita pengen tau nih ya. Gema itu sekarang malam minggunya apa sih rencananya biasanya Gem? Kalau malam minggu. Kan biasanya kita tau kalau Gema kan. Kalau malam minggunya tuh kan biasa tuh kayak. Kalau kita. Ya tau lo. Ya kayak gini tuh. Deketin kaca ya. Hah. Tulis nama gitu. Hah. Tulis nama. Sekarang tuh apa sih yang dilakuin Gem? Nah gitu. Hah. Tulis nama. Hah. Tulis nama. Bau bangsat. Itu kaca lu. Lama-lama kacanya. Itu. Itu kaca lama-lama. Itu bekerak cu. Kalau kayak dikitin terus. Hah. Segala macam jenis zigot dan zigong kan disitu semua. Ya gini. Kalau gue sama Gita. Kita gak pernah malam minggu. Maksudnya malam minggu biasa. Chat-chat biasa. Tapi kalau Gita lah mencana Kamis. Oh. Beda. Itu. Walaupun. Jadi ada jam mesin. Kenapa dipilih hari Kamis gitu? Hari Kamis satu. Dia kan guru kan. Dia cuma ngajar kelasnya lebih ringan daripada yang lain. Daripada hari lain. Kedua hari Kamis gue free. Hari Kamis. Oh. Gak ada syuting. Memang waktu yang pas ya? Kebanyakan di kantor Tara Ars Kamis tuh kosong biasanya. Biasanya ya. Bukannya gak selalu. Biasanya. Tapi kalau misalnya ada syuting gue kasih tau gue kan di hari lain. Gitu. Tapi lu harus ketemu kayak seminggu sekali harus ketemu gak sih? Jujur los dong. Kangannya kan no jubilah. Eh yang gak pernah ngerasain kangen diem lu semua. Yang gak pernah ngerasain kangen lu diam semua lu. Lu meratapi tuh bantal guling sama bantal lu. Itu udah pernah dirasakan Gema bertahun-tahun. Sekarang dia sudah merasakan kangen. Kangen sekali dong. Gak bisa harus ketemu. Seminggu sekali harus ketemu. Emang kalau jatuh cinta tuh beda. Susah ya. Julian Parwira. Bang besok gue ulang tahun beri doa. Gue bisa menjadi youtuber sukses. Amin. Happy birthday Julian Parwira. Semoga menjadi orang sukses. Kenapa kamu mimpinya sempit? Jangan berdoa cuma menjadi youtuber sukses dong. Sukses di segala bidang. Kenapa canya cuma youtuber? Saya aja yang youtuber pengen sukses di segala bidang kok. Gak cuman jadi youtubernya gitu ibaratnya gitu. Bisa semuanya lah. Bisa semuanya. Betul. Ada tuh film-film yang dia bisa jadi apa aja tuh Gep? Dito nama ya kan? Yang dia bisa jadi... Bukan-bukan. Dia tuh bisa jadi tukang ledeng. Oh iya bener. Bisa jadi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Sukses bener. Serba bisa. Kawin lagi lagi kan? Kawin terus. Iya serba bisa loh dia. Oke lanjutkan Gep. Taraver. Cinta beda agama aja udah gagal. Padahal udah disupport dua Tuhan. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Gak konsepnya. Gak gitu konsepnya. Konsepnya gak support begitu ya. Aduh ya Allah. Kayak anak boba ada supportnya. Bang gimana sih pemikiran orang yang bawa cewek ke tongkrongan? Gue masih belum nyampe logikanya ya katanya budak korporat. Maksudnya gini. Lu tuh kalau punya pacar. Sebisa mungkin lu tuh gak usah bawa ke tongkrongan temen-temen lu. Lu bedain harinya lah. Jangan lu samain misalnya kayak. Eh sayangnya jalan nongkrongnya sama temen-temen aku. Jangan. Satu lu ada kesempatan ditikung. Kedua. Kalau temen lu bangsa dan bajingan. Lu bisa dibikin putus. Jangan. Pengalaman bos. Dijelekin. Kan lu tau kan. Kalau misalkan di tempat nongkrong lu. Tiba-tiba ada cewek dateng. Terus temen lu jadi tiba-tiba gayanya jadi keren semua gitu. Lu tau kan tuh. Yang tiba-tiba berubah gitu. Kayak yang tiba-tiba. Tiba-tiba pembahasannya tuh jadi lebih keren. Terus tiba-tiba ngebahasnya tentang kehebatan-kehebatan personal individu-individu masing-masing gitu kan. Itu kan biasa terjadi tuh di tempat tongkrong menurut gue ya. Betul-betul. Tau-tau jaga image gitu kan. Tau-tau jaga image. Karena gini. Kalau lu temen-temen lu baik dan benar semua ya. Kalau lu benar-benar temen baik yang semua. Lu bakalan tau ketika misalnya. Wah dia jalan sama ceweknya. Lu jangan ajak. Jangan ajak dan nongkrong. Dan sebisa mungkin lu cepat keluar pulang gitu loh. Paling kacrut dibius cewek lu yang benar dong. Kayak gitu sih. Kriminal dong. Nah itu anda kebanyakan baca. Mangehentai ya tolong. Iya. Itu pasti ada yang. Tolong dikurangi. Tolong dikurangi. Kalau anak-anak kaskus dulu tuh yang baca yang suka baca itu loh. Yang. Saya kuliah tapi harus nginep di rumah tante. Nah itu biasa. Kalau yang di kaskus jaman dulu tuh itu. Kebanyakan baca itu. Dari pantat kentang manis. Zidan. Gue tau lu nonton dan gue ngehargain lu. Kenapa tiba-tiba nebut nama. Sebentar. Tapi jangan minta saran tentang masalah pacar cowok lu. Pacar cowok lu masih normal dan gak bisa kasih saran. Nih. Kalau lu gak nyaman ya sama situasi. Ya maksud gue ketika lu. Lu pergi lah. Lu pergi lah. Ya lu pergi lah. Apalagi misalkan dia itu sukanya sama cowok juga ya. Terus lu gak nyaman ya kan. Dicurhatin. Ya lu pergi lu ngomong sama dia. Itu bukan out of respect ya. Gak, gak usah ngomong. Gak usah ngomong. Pergi aja. Pergi aja. Belah kontaknya semua pergi. Langsung pergi. Lu sama keluarga lu lu ajak pergi semua. Pindah rumah lu. Pergi cuy. Gak kalau kayak gitu lu. Pergi. Pergi aja udah. Calon novelin suksesnya yang tadi nih. Bang gebetan saya ngapakah. Saya cari cewek lain. Dapetnya ternyata janda tadi. Ibu gebetan saya. Kita menikah di Karunian anak kembar. Beda ibu. Keren. Lu keren sih. Hayo. Bang dulu pas jaman. Oke. Dia bawa presiden yang dulu ya. Dimas. Gue jadi disabilitas. Bang. Gue jadi disabilitas baru-baru ini bang. Gue gak enak sama cewek gue. Meskipun dia bilang tidak masalah. Tapi gue gak yakin. Menurut lu gimana lu bang. Lu gimane? Cewek lu udah bilang gak masalah. Kok lu gak yakin? Lu buktiin kalau lu memang. Jadi dia disabilitas kan. Dia disabilitas baru-baru ini. Tapi terus dia takut kayak ceweknya. Takut dianatin dia. Tapi ceweknya udah bilang. Gak masalah lu. Ya ngapain ragu. Iya. Lu buktiin bahwa. Apa yang dia. Apa kepercayaan cewek lu itu. Lu bisa pegang. Yoi dong. Jangan ragu. Jangan ragu. Malah jangan ragu cuy. Malah jangan pernah nginjek harga diri sendiri. Apalagi cewek lu udah bilang. Aku gak masalah. Gila lu. Iya. Ya udah. You better make her worth it. Gitu lu. Iya. Jangan kayak. Aduh aku jadi gak enak. Aku disabilitas. No no no. Ingat. Kata-katanya. Kata-katanya. Stevie Wonder. Buatlah kelemahanmu menjadi kelebihanmu. Contoh. Stevie Wonder. Buta. Bisa main piano. Orang kan kalau ngeliat. Wah dia bisa main piano. Ya jago. Tapi jagonya biasa aja. Tapi gue ada tambahan nih. Main gue buta. Kata Stevie Wonder. Jadi orang lebih menghargai. Itu. Buatlah kelemahanmu. Buatlah kelemahanmu menjadi kelebihanmu. Betul. Dan. Dan apa ya. Kalau misalkan lagi cewek lu udah punya kasih kepercayaan kayak gitu. Yang menurut gue berarti. Lu apa ya. Lu treasure lah gitu. Betul. Wah hubungan lu ternyata cewek lu ngomong begitu kan. Malah jangan lu kayak. Ah aku malah. Malah itu yang bisa ngerusak hubungan lu. Jangan. Sama cewek lu. Betul. Jangan. Jangan. Gitu. Oke. Dari. 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 Dari Una. Bang ini ada cewek yang gue suka. Dia tiba-tiba di ngomongin cowok yang pernah dia suka sama temennya. Mesti gimana nih. Bang ini ada cewek yang gue suka. Tiba-tiba dia ngomongin cowok yang pernah dia suka sama temennya. Menurut lu gimana bang? Oh. Yaudah. Kalau dia lagi cerita gitu kan. Dulu aku punya cowok. Tapi demennya demen sama temenku. Ya lu harus jadi cowok. Harus bilang. Ya lu lupain. Ngapain inget-inget mulu. Sambil bercandain. Sambil bercandain aja. Ih kamu. Diinget-inget dia terus. Aku dong. Gitu dong. Bercandain. Terus lonjok. Kalau Gema sampai ngomong kayak gitu tuh lonjok. Mukanya. Kok kenapa gue? Kalau gue enggak. Kalau ngomong nggak gitu kan. Gue ngomong gini. Gimana gimana? Oh lupain dong. Ingatnya aku dong. Gitu. Oke. Coba kita reka ya. Kita reka ulang ya. Kita reka ulang ya. Gue sebagai yang cewek aja nih. Gema. Gema. Aku tuh. Apa tadi? Ceritanya. Aku tuh suka sama cowok. Tapi cowoknya tuh suka sama cewek lain. Kenapa kamu nginget dia terus? Ingat aku dong. Lihat nih mukaku nih. Gitu. Aku jadi pengen ini deh game. Pengen aja gitu ngebunuh orang. Tanpa sebab. Pengen aja rasanya. Tapi di agamaku nggak boleh. Jadi gimana ya? Jangan. 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 Aku kan cute. Jangan. Jangan. Oh gitu. Pernah dirantai game? Hah? Untuk sebab yang berbeda? Iya. Iya. Oke. Oke. Enggak. Aku harap. Aku harap. Kode. Kode. Jadi aneh nih. Jadi aneh nih omongan kita. Oke. Ini sawiria gue yang terakhir nih. Masalahnya sahabat gue kayak ngedeketin gue bang. Sumpah gue jadi takut. Tapi gue mau blog. Kasian dia ngirim foto baju. Dia ngirim foto pake baju cewek terus. Dia tuh kayak. Nggak tau deh. Gue. Maksudnya gue nggak tau gimana responnya. Gue belum pernah ketemu hal-hal kayak gini. Gue alhamdulillah juga belum pernah nemuin. Temen. Karena kalau gue dikirimin sama temen cowok gue. Dia ngirim foto tapi pake baju cewek. Pasti gue omelin gitu. Kalau gue nggak sih. Gue langsung goblok sih. Gue omelin. Eh setan. Ini apa? Ngirim-ngirim begini. Gitu. Kalau gue ya. Iya. Iya. Bener. Ngomong gitu. Nggak gini-gini. Sebenernya kalau misalnya. Ngirim foto pake baju. Pake baju cewek. Kan jadi sebel ya. Kayak misalkan tiba-tiba. Siapa gitu cowok. Ngirim ke gue tapi pake baju cewek. Kita bercandain kan langsung. Bro. Cerita. Kalau udah masalah. Iya. Cerita. Iya. Bener. Bro. Kapan terakhir kali ke masjid? Bro. Kapan terakhir kali ke gereja? Gitu. Maksud gue tuh pasti. Apa? Apa yang terjadi bro? Gitu. Oke. Nih gue lagi deket sama cewek bang. Pas gue tembak dia lagi baper ke temen gue. Dan gue. Dan gue jadi pelarian temen gue. Biasa aja. Dan nih cewek lagi berusaha move on. Ya. Oh dia lo jadi tempat pelarian. Yaudah lah berlari lah. Berlari lah bersama dia. Di hatiku. Berlari lah di hatiku. Bang gue. Kami siap terima penggadaian. Selama memang kualitasnya oke. Kami siap terima penggadaian. Betul. Bang gue lagi suka sama adek kelas gue. Cuman gue gak kenal dan gak tau sama sekali tentang dia bang. Gimana ya bang cara ungkapinnya? Ya gak bisa dong. Gimana? Gimana sih? Dia demen sama adek kelasnya. Tapi gak tau sama sekali. Tapi gak kenal maksudnya. Cuman liat dari jauh itu namanya anda stalker pak. Tidak bisa. Tapi anggaplah dia itu adalah love at the first sight. Betul. Dia ajak ngobrol lah. Sapa? Betul. Gimana kabar? Kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi ya. Sapa tapi di tempat yang benar. Betul. Jangan lu sapa gimana kabarnya. Lagi di toilet ya gak bisa dong. Gak bisa. Gak bisa. Yang pasti bisa manfaatkan kayak kamera tersembunyi. Hidden camera. Iya kan? Sepria sesak. Panjul. Malam Bang Gemar dan Kang Dhani katanya. Gue mau nanya teman cewek gue bilang. Kalau mau ngobrol cerita-cerita ke aku aja. Apakah berarti dia suka sama gue? Oh iya. Yes. Gak mungkin ada cewek ngomong begitu. Oh iya cerita-cerita sama aku aja. Enggak. Itu dia ada pendekatan sama lu. Bisa jadi friendzone. Tapi hati-hati sama cewek yang suka keep the fence around. Jadi ada beberapa cewek yang gue temuin sepanjang hidup gue. Itu suka banget naro temen-temen cowoknya tuh di sekeliling dia terus. Sembari sengaja ngejar-ngejar. Itu namanya keep the fence around. Nah jangan sampai lu mesti identifikasi juga. Apakah cewek-cewek ini adalah semasuk orang-orang yang suka. Kalau di laki itu nyebutnya harem. Harem. Nah kalau di cewek itu gue nyebutnya tuh. Cewek-cewek harem. Iya. Keep the fence around cewek harem. Nah kalau misalnya memang. Uh ternyata di beneran bang dia harem gitu kan. Dia suka ngumpul-ngumpulin cowok di deketan dia. Lu buktiin bahwa lu beda dari dia. Semua orang ngejar dia lu jangan kejar. Nah ntar dia yang ngejar lu tuh. Betul-betul. Eh semua yang deketin bini gue tuh dulu ngomong selalu bini gue cantik. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Paling beda kan game. Beda banget. Beda banget. Beda banget. Itu jadi lu menjadi yang berbeda gitu. Agak sedikit berengsek tapi geren ya. Maksudnya itu strategi. Strategi itu. Itu di strategi. Strateginya bertahun-tahun tuh gue rencana. Kalau nggak nggak dapet soalnya. Susah lawannya ganteng-ganteng bro. Beneran. Itu lawannya ganteng banget soalnya. Gue inget banget. Jadi berat gue. Itu deh. Itu ini nih. Dari Dedut nih katanya. Halo bang. Tips langgeng hubungan dong. Jujur dan berani minta maaf. Minta maaf tanpa sebab. Minta maaf tanpa salah. Kalau yang cowok ya. Kalau yang cowok ya. Tapi bener nih. Minta maaf tanpa sebab. Minta maaf. Karena gue udah pernah juga. Kayak gitu. Oh gitu ya. Pada saat pendekatan. Minta maaf tanpa sebab. Minta maaf tanpa salah. Harus berani itu. Dan lo tau yang namanya sebutnya. Minta maaf tanpa konteks. Minta maaf tanpa. Ada orang tuh yang minta maaf dengan konteks. Misalkan. Gue minta maaf. Gue melakukan ini karena begini. Jadi lo minta permintaan maaf lo. Untuk dimengerti kenapa lo membuat sebuah kesalahan. Itu menurut gue. At some point. Ada beberapa hal yang itu yang gak masuk. Jadi kalau lo mau minta maaf. Minta maaf aja. Maaf gue salah. Gue hilaf. Gue apa. Maafin duon besok. Gue gak akan lakuin. Dan apa menurut lo yang harus gue lakukan selanjutnya. Itu minta maaf tanpa konteks. Jangan lo ngebela diri. Nah dalam hubungan. Kalau misalkan pada saat lagi di dunia. Pernikah lo pacaran urusan lo ya. Tapi kalau dalam dunia. Ada yang komen. Tapi jujur. Bisa juga satu katanya. Jujur dan banyak duit. Ya sih. Itu menang sih bro. Kalau jujur dan banyak duit itu. Kalau banyak duit itu. Karena uang itu membungkam banyak hal ya. Kalau menurut gue. Bener. Bener. Tapi gue inget banget temen gue ya. Ada satu orang yang. Orangnya waktu pas gue muda. Dia juga masih muda-muda juga. Tapi orangnya tuh udah. Wah kayak lumayan lebih powerful lah ya. Terus dia nyari cowok. Dia ngomong sama gue. Dia ngomong gini. Dan ini menurut gue menarik game. Dia ngomong kayak. Gue pengen punya cowok cewek yang biasa aja. Gue bilang. Lo apa gampang dapet cewek. Orang lo kaya gue bilang. Penghasilan bagus. Dia ngomong apa. Enggak gue pengen yang gak bisa dibeli. Gue bilang kurang ajar banget loh. Enggak bro. Maksud gue itu. Gue bukan yang menurunkan derajat cewek. Tapi kalau dia tertarik karena kekayaan gue. Itu nananya gue membeli dia dengan harta gue. Berarti suruh temen anda. Nonton Coming to America yang ke satu. Yang si main si itu. Siapa namanya? Eddie Murphy. Ya. Eddie Murphy. Ya Eddie Murphy gitu. Ya Eddie Murphy itu yang main. Si Eddie Murphy dia pangeran. Dia nyamar jadi orang miskin di New York. Iya. Tapi supaya mungkin. Itu at some point ya. Tapi bukan berarti. Yang namanya uang itu emang kelebihan sih. Bisa memungkam banyak hal. Karena ketika lo udah mencintai seseorang. Dan seseorang itu ternyata memang gak. Lo akan menemukan gue. Misalnya temen-temen nih. Banyak penonton gue yang kaya-kaya misalnya. Bang gue kaya. Tapi gue pengen cari cewek tuh. Yang gak tertarik sama duit gue. Ya simple. Lo cari orang yang gak tertarik sama lo. Kalau misalnya lo kaya nih. Terus cewek. Tertarik yang gak tertarik sama lo ya. Iya dong. Langsung. Lo kayak nih cowok nih. Misalnya lo cowok-cowok pada lo kaya. Misalnya terus ada cewek-cewek pada gatel. Cakep tapi gatel. Ih ajak aku jalan dong sekali-sekali. Blah-blah. Ah ini duit lo doang. Duit lo doang. Bener sih. Lo cari. Kalau lo pada yang kaya-kaya. Lo cari cewek yang dimana lo ajak dia keluar susah. Nah. Eh tapi bener. Menarik sih. Kalau lo ngedeketin cewek dan cewek itu punya tantangan sih menarik. Yoi. Yoi. Betul-betul. Lo cari yang susah diajak keluar. Nah ini berarti ini cewek. Padahal udah ngeliat lo bawa Lamborghini gitu kan. Tapi kok nih cewek biasa aja. Nah. Ini. Gue tuh inget banget pertama kali ketemu bini gue. Jadi pas gue dateng. Ada yang dateng juga cowok. Terus dia bilang. Aku bawa oleh-oleh nih aku baru dari luar negeri atau apa gitu ya. Aku beliin buat kamu khusus gitu. Inilah apa gitu. Terus gue bilang. Waduh ini lawan berat nih si kambing kan. Pake bawa-bawa beginian lagi ya kan. Terus abis itu. Dia pulang. Amma bini gue dia ngomong. Ini ada yang mau gak? Gak kepake kayaknya sama gue. Gue langsung ngeliat. Ini cewek gak tertarik ya. Dibawain sesuatu. Nah itu jadi menarik sih buat gue. Akhirnya besok gue bawain bakso dan es kelapa. Oh lu campur? Enggak. Abis itu gue di depan dia gue buang. Ini buang kan buat lo. Gue buang. Ini cuma gue beli tapi bukan buat lo. Gue buang langsung. Beda kan? Beda game? Iya. Beda. 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 Goblok. Itu cukup goblok tapi oke lah. Oke oke. Dibuang di depan matanya lo. Beneran. Beda. Nih gue dari Ravansa. Gue pernah pacaran sama cewek. Terus putus gegaran di black ship sama temen bangke. Musuhan dosa. Bodo amat lah sama si bangsat. Oh enggak. Lu bukan musuhan namanya. Kalau lu udah di black ship. Terus lu gak mau berteman sama orang itu lagi. Lu melakukan hal yang benar. Eh jangan salah. Lu jangan kira kayak. Oh bang milih temen tuh dosa. Siapa bilang? Goblok lu. Gak ada. Kita ini di agama. Dilarang membenci orang. Tapi disuruh pilih temen tuh. Boleh dan sangat-sangat bagus. Dan sangat-sangat dianjurkan. Nabi Muhammad aja pernah kok. Bersabda kok. Seseorang itu dinilai bukan cuma dari intelektualnya. Tapi dinilai dari pergaulannya juga. Itu Nabi Muhammad yang ngomong. Kalau lu pada Islam ya. Jadi gak ada istilah kayak. Oh bang gue takut. Kalau ada temen brengsek. Gue takut musuhin dia dosa lu. Jauhkan. Jauhkan itu boleh. Milih temen itu boleh. Boleh. Yang gak boleh itu lu membenci orangnya. Membenci orangnya boleh. Yang memilih temen itu boleh. Dan sangat dianjurkan. Karena orang itu dinilai dari sekitarnya. Pergaulannya. Lu jangan. Jangan mau digoblok-goblokin orang lu. Lu gak mau temenah nama gue. Lu dosa. Masa karena gue nikung pacar lu. Lu gak mau temenah nama gue. Eh bangsat ngentiau. Sabar. Sabar. Sebagai orang. Sebagai orang. Gue sebagai orang yang bisa mengatakan bahwa gue punya temen gak banyak ya. Sabar. Karena gue. Semakin tua. Semakin tua kita gak akan punya temen kok. Tenang. Betul. Karena dari dulu gue. Dulu tuh memang gue frekuensi berteman sama orang tuh susah. Suka gak nyambung gitu kan. Kadang-kadang kan. Apa ada segala macem. Jadi. Memang mereka. Pelan-pelan pasti tersisikan gitu. Tersisikan. Jadi. Ini apa namanya. Tersaring. Terfilter sendiri. Jadi wajar kalau dia tuh gak cocok sama kita. Jadi gak apa-apalah pilih-pilih gitu. Maksud gue. Gak apa-apa. Yang pilih yang cocok lah daripada maksain. Misalkan lu. Kan dulu tuh ada tuh geng-gengan gitu kan. Iya. Lu. Karena lu pengen masuk geng anak motor. Jadi lu kayak. Ayo gue mesti ngikut stylenya mereka. Ayo gue sih paling gak bisa tuh. Gak bisa sama. Iya. Semua temen-temen lu merokok. Gue kagak kan. Iya. Gama tuh gak pernah. Gak. Gak pernah. Gue udah sampe gini. Ayo game. Ayo game. Gak mau. Katanya Kang Dady. Game. Cobain isep game. Ini rasa coklat. Mana ada rasa coklat. Gak ada. Tunggu bentar. Abis gue game. Isep game. Game. Kan juga. Gimana ya? Gimana ya? Iya. Eh rokok. Lu kan masih teriak. Tapi kan orang di luar kan gak tau gitu loh. Iya. Cepetan isep game. Cepetan game. Isep ini cepetan. Ya nanti ntar. Kalau lu gak isep. Gue isep sendiri nih. Ini mulai salah. Rokok. 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 Waduh. Iya iya iya. Lu gimana sih? Gimana mulai besok disebutnya sebat aja ya? Sebat. 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 Yang denger di luar ruangan gimana coba. Aduh. Goblo. Aduh. 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 Memang kita suka main di pinggir-pinggir. Ini apa. Segitiga bermuda. Yang bisa menghilangkan gitu loh. Aduh. Gila-gila. Yuk kita baca komen berikutnya GPS. Boleh. Kalau mentor suka menti alias anak magang sendiri itu termasuk masalah gak sih? Gem katanya dalam dunia karir mentor dan penilaian buat menti. Boleh. Secara kita ngomongin cinta. Lu boleh gak sih cinta sama anak buah sendiri selama lu dua-duanya single? Boleh. Cuman kan ada kalau kerjaan kan ada namanya regulasi. Lu ada pekerjaan yang dimana lu satu divisi gak boleh menikah. Contoh polisi. Gak boleh pacaran. Contoh polisi. Satu divisi satu grup. Lu ketahuan pacaran di satu grup itu misalnya ada cewek ada cowok. Detektif gitu kan ada cewek ada cowok. Itu lu harus pindah divisi. Dipindahkan. Bukannya gak boleh. Boleh tapi dipindahin divisi lain. Gitu. Jadi lu kalau satu divisi gak boleh. Kan tergantung dari pekerjaan dan regulasi kantor masing-masing. Gitu. Iya, iya, iya. Oke. Gak ada masalah gak tempat kerja? Betul. Tempat kerja lu ada. Bolehin gak? Gitu. Kalau selama gak bolehin dan dua-duanya single ya gak masalah. Gitu. Sebastian Ver. Yang diajarin di fakul saya bang. Psikiater itu minimal S2 psikologi baru-baru jadi profesi. Jadi gak bisa sembarangan. Kecuali yang self-proclaim. Nah itu. S2 Kang. Kalau yang itu tadi ngomongin tentang apa namanya? Psikiater. Psikiater. Psikiater ya. Psikiater itu S2 ya berarti. Jangan sampai psikiater bunuh diri. Psikiater bunuh diri. Dia terbawa arus ya. Bruce Wayne. Bang, gue jadi suka sama cewek udah 4 tahun. Tapi kalau ketemu. Gue suka kaku dan bingung mau ngobrol apa. Normal gak sih bang kalau gitu? Normal. Itu namanya lu kagok. Perasaan kagok mah wajar. Tapi buka open conversation aja. Bisa dimulai dari hal-hal goblok. Misalnya lu lagi di restoran. Wah ini mericanya kok pedes sih gitu kan. Terus lu tetesin sendiri. Ya itu lebih sakit sih. Harusnya. Harusnya dokter sih. Maksudnya. Kalau orang-orang kayak gini sih. Kalau menurut gue. Kalau orang-orang kayak gemak tuh perlu ditolong. Perlu ditolong. Lo kalau ketemunya di dunia nyata. Mendingan lu langsung bawa ke rumah sakit. Abisnya dia bilang kagok. Coba. Nilainya botol merica. Kalo merica kok. Kalau dirasakan pedas ya. Langsung. Nah gitu. Apakah nyampe ke restoran. Lu nyapu aja disana. Mas mau pesen makanan apa gimana ya. Enggak saya mau nyapu dulu. Kagok saya. Soalnya lagi kagok. Biar ngilangin kagok game. Biar ngilangin kagok game. Dinyapu aja. Semua disapuin tuh. Di restoran. Aduh. Aduh ya Allah. Budha korporat. Mbak Oh ini udah tadi. Penyuka porsi taikan. Sama saya juga suka taikan. Buset. Pacar cewek. Flexing mantan cewek seribu. Pacar apa? Public use. Itu kayak. Iya ya. Ya Allah. Sorry Mas Gembar. Ganti nickname IG. Cek IG-nya dong. DM-nya. Apa namanya bro? Namanya Huruhara juga. Namanya Huruhara juga. Dari Zainati nih. Seneng sama sepupu sendiri. Itu wajar gak sih Bang? Dari aku SMP sampai dia. Eh dari. Aku SMP. Dia SD sampai aku kerja. Dia SMK. Game. Kalau sama sepupu dalam hukum itu. Boleh gak sih? Sebenernya. Sebenernya. Sebenernya alangkah baiknya kan. Kalau di agama Islam itu. Sepupu itu sebenernya boleh. Boleh ya? Sepupu itu boleh lu menikah. Itu sebenernya boleh. Tapi cuman kan alangkah baiknya kan. Kita kan pengen memperluas tali silaturahmi. Alangkah baik. Branching ya. Branching. Alangkah baiknya itu. Sebenernya lu cari. Yang lain. Gak inses. Kalau sepupu gak inses. Karena sepupu itu kan beda sama beda bapak. Enggak. Itu gak inses. Kalau sepupu itu boleh sebenernya. Tapi alangkah baiknya kan. Kita. Pengen memperluas tali silaturahmi. Cari yang lain. Kenapa musti dari sepupu. Kan gitu kan. Ibaratnya. Gitu. Malam Kak Dhani. Tadi ini udah di stream dari Gema. Minta doanya. Soalnya saya lagi dihadapi. Bagusnya sama yang ada. Masalah mohon maaf sebelumnya. Kalau mengganggu. Gak mengganggu kok. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Bung Al-Fazari ya. Semoga semuanya baik-baik aja. Pantat kentang manis. Tadi kentat. Kayak tadi kentat. Apa? Kentat apa? Ntar dulu sebentar. Gimana? Gimana? Pantat kentang manis. Tadi kesalah. Tadi nyebutnya jadi pantat kentat asin. Bang gue pernah dikedeketin cewek. Dia bikin gue suka doi. Terus gue dapet kabar buat dia deket. Gue karena selingkuh. Kan tai. Autoblock. Iya. Tinggalkan bro. Pokoknya gini. Kalau lo start. Gini. Kalau lo memulai suatu hubungan dengan sesuatu yang buruk. Itu gak bagus. Misalkan lo memulai hubungan dengan selingkuh. Itu gak bagus. Gak bagus. Lo memulai dengan. Pokoknya lo jangan. Jangan. Bro bayangin deh. Masa lo memulai sesuatu dengan yang buruk. Akhirnya itu gimana gitu. Jadi mulailah dengan sesuatu dengan yang baik. Tadi bung hapis yang terakhir nih. Udah gue omelin dia jawab perasaan orang-orang beda-beda. Baju gak punya gender. Tiba-tiba gue. Bilang. Nge-ge aja yuk. Butuh saran nasihat. Gue masih pengen dia waras. Enggak gini bro. Enggak tugas kita untuk nolong semua orang ya. Enggak betul. Gue setuju. Gue setuju. Gue setuju. Enggak tugas kita untuk menolong semua orang. Betul. Siap betul. Kalau udah omongannya di luar nalar dan otak. Iya. Maksudnya kita gak perlu. Sekarang gini deh. Kalau menurut dia. Baju itu gak ada gendernya. Oke sekarang ambilin kolor wanita yang nyelip di bagian pantat. Suruh dia pake coba. Kan gimana ya. Mohon maaf nih. Aduh. Enggak. Kalau orang kayak gitu sebaiknya diam. Kita sebaiknya kita diam. Berarti kalau. Iya. Soalnya kalau menurut. Kan berarti dia udah punya pemikiran dia sendiri nih. Iya. Itu sudah di dunia sendiri gitu ya. Betul. Itu ditombak aja bro. Pake tombak yang panas. Udah udah gak bisa itu. Orang kayak gitu udah gak bisa. Baju tuh gak punya gender. Iya. Yaudah. Gak apa-apa. Coba. Dari komen. Dari komen. Bro. Run bro. Run. 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 Udah gak bisa. Jangan. Jangan. Gak usah. Gue soalnya ada. Kang. Temen kayak gitu juga ada. Maksudnya kenal lah. Temennya temen ada. Kayak gitu langsung gue remove. Maksudnya daripada. Waduh ini gak bisa nih. Soalnya kalau misalnya lu ajak ngomong. Yang ada dia makin stres makin pusing. Lu nya. Lu nya maksudnya. Lu nya makin stres makin pusing. Yang ada ntar lu nya mulai jadi beban. Lu gak ngapain. Kecuali kalau memang lu beneran bisa nasihatin. Beda cerita. Beda cerita. Tapi lu kalau gak ngerasanya gak nyaman. Mendingan gak usah. Out of disrespect. Atau out of apa ya. Maksud gue. Itu kalau lu gak ngerasa nyaman. Ya lu bilang sama dia. Sorry bro. Gue gak nyaman. Kalau lu memang. Kalau lu memang. Kalau lu memang. Apa namanya. Kalau lu memang masih baik hati. Bener kata Kang Dhani. Lu ngomong. Sorry bro. Gak nyaman nih bro ya. Gue ngomong hal-hal kayak gini. Thank you. Dan kelar. Kalau misalkan. Dia kan suka ngirim-ngirim foto. Misalkan pakai baju cewek. Lu kan gak nyaman. Kalau dia bilang ya tapi bro. Kesukaan gue. Berarti lu gak respect sama gue bro. Nah ya. Lu gak nyaman dengan keadaan ini. Kenapa lu gak dengerin gitu. Iya. Kenapa mesti gue yang harus mengerti lu. Tapi lu gak mengerti gue. Betul. Gimana sih. Hah. Kenapa sih semua ini terjadi. Hah. Apa. Kalau itu masih dikir. Iya. Kalau menurut gue gitu. Udah sekali dua kali peringatin. Tiga kali belum. Waduh ini si Amir. Si peternak naga. Cewek saya kalau pahanya kok geter bang. Itu lagi ninggi berarti. Maksudnya lagi jinjit. Jinjit. Kan jinjit bisa geter. Iya kan. Tumit sakit. Iya kan. Iya kan. Bener gak game. Bener dong. Kan kalau jinjit kan kaki kebeteran kan. Iya kan. Iya kan. Halo. Halo. Kasetho tolong dong. Halo selamatkan saya. Halo. Halo. Halo tolong dong. Tolong dong saya diselamatkan. Kazuki kan ade. Ane sama temen Ane di. Apa nih. Ane sama temen Ane bang. Dideketin sama cewek yang sama. Dan akhirnya temen yang menangin hatinya Kongres bro. She choose you by her. Ya. Ya. She choose you. Yeah. She choose you. Ya udah gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Betul. Ya udah ikhlasin. No heart feeling. Nah Raya Dika bang. Kalau punya. Kalau gak punya tongkrongan. Gimana bawa cewek ke tongkrongan ya. Gimana ya. Kalau mau ya lo so deket aja sama orang. Terus lo tiba-tiba duduk aja sih. Bilang. Cewek saya nih. Ngomong gitu kan. Ke orang yang gak lo kenal. Terus tongkrongan itu kayak. Ini siapa ya bro. Itu ya. Siapa mas. Gak biar saya dikenal punya temen aja sama cewek saya. Aduh ya Allah. Dragon Knight. Orang yang nunggu di chat duluan adalah seorang NPC. Gila. Ngeri banget. Hamba Tuhan bang. Setiap date cowokku selalu cerita masa lalu sambil liatin foto-foto mesra sama temen ceweknya. Kadang suka ngejokes. Kalau aku tajir bakal nyari yang lain. Gak. Gigi. Ya itu cowok macam apa. Udah tinggalkan itu. Apa itu. Wah pecah sih. Setiap date katanya cowoknya selalu cerita masa lalu sambil liatin foto-foto mesra sama temen ceweknya. Kadang suka ngejokes kalau aku tajir bakal nyari yang lain. Ya udah cari yang lain gitu. Sekali-sekali punya harga diri dikit jadi cewek. Gitu. Betul-betul. Betul-betul. Cowok. Soalnya kalau cowok baru pacaran aja udah gak ngargain gimana pas nikah. Lu juga jadi cowok jangan goblok-goblok. Ya walaupun gue ngerti ya zaman sekarang udah berbeda. Tapi gue suka dengan style yang namanya. Cowok itu suka dengan bersuara. Tapi cewek itu suka di dalam hati. Gue suka tuh dengan yang kayak gitu. Itu gak masalah. Jadi cewek itu seakan-akan jadi kayak lebih banyak untuk tidak terlalu mudah untuk dikendalikan sih menurut gue kalau kayak gitu. Bahasanya ya. Betul. Tapi kalau kayak kalau di ngomongin gitu terus gak marah kan bingung ya. Bingung-bingung. Masalahnya cowok-cowoknya juga brengsek juga. Sekarang lu ngapain jalan sama cewek terus dia bilang tuh liat nih. Ini ya kalau aku kaya aku cari yang lain. Lu lantas kenapa gak cari yang lain Bang Sat? Iya kenapa? Iya bener. Pernah tau kuah baso yang cabenya banyak ini? Pernah tau teh botol panas gak? Teh botol gak ada belum pernah. Belum pernah kan? Coba ada. Ada teh botol panas ya. Jadi pas lo lagi dateng. Mas-mas rebusin dong. Kata masnya. Mas goblok. Orang minum disini pake es. Mas ntar rebus. Botol dipanasin. Aduh. Aduh. Oke. Sik-sik itu asik. Emang ada yang ntar ultanya 10-10 ya Bang? Kayak Shopee. Oh iya ada Bang. Itu si gue Pito. Umur 16. S3 IPS. Syukur sudah SMA N IPS. Dia promosiin diri sendiri dong. Keren. 10-10 kayak Shopee ya. Berarti ulang tahunnya ya. Zidane. Jaga image Bang. Ingat Gita. Jangan sampai Gita belum rilis. Udah sini dulu dulu. Kill count-nya. Oh iya jangan dong. Jangan dong. Gita udah tau kok betapa randomnya gue. Oh Gita tau ya. Gita seberapa tau tentang elu. Maksudnya serandom. Kan lu nih orangnya random banget nih. Satu hal. Ini gue bukannya gue muji dia karena dia pacar gue. Enggak. Gita tuh orangnya pinter. Dia tau orang. Gue bukti-bukti ya. Dia bisa tau seluruh sifat sepupu gue. Dari hanya sekali ketemu. Karena Gita itu. Bukan Cenayang. Bukan Cenayang dong. Agak ngeri dong. Enggak soalnya Gita ini orangnya soalnya sosialisasi. Dia enggak stuck di handphone. Dia tuh tau sifat orang ketika dia ngomong. Dia tau. Nah ini yang cewek yang gue demen kayak gini. Makanya gue kejar-kejar terus sih Gita. Gitu. Orangnya. Orangnya enggak jarang. Enggak kayak yang sekarang yang selalu di depan HP. Iya. Iya. Bener-bener. Gimana ya Kang ya. Lu sih aduh. Ah maksudnya gimana nih? Di depan HP. Ya ngobrol. Kenapa di depan HP kemana-mana? Pasti VPN deh pasti. Pasti ke VPN. Kami. Wah kok VPN? Tinggal dulu badan. Oke. Rahasia. Enggak tau caranya ya? Enggak tau. Aduh. Tapi kayak VPN yang berbayar lagi. Biar aman. Coba tolong nanti dikirim aja tutorial lagi. Bapak live stream sekarang. Tapi jangan ngeliatin layar saya ya. Saya kasih contoh nih sekarang. Enggak usah. Jangan. Jangan. Kenapa kita tolong share tutorial tuh. Komen tuh. Aduh kok VPN berbayar. Tinggal ganti DNS kok. Waduh. Semua internet bisa. Gila. Oke. Jaga image. Oh ini udah tadi. Rahasia. Bang saya pengen pacaran. Tapi yang saya takutkan adalah keadaan finansial saya dan fisik. Mana saya minder bang. Tunggu mapan apakah sekarang? Bang. Kalau soal finansial menurut gue gak usah. Tapi kalau soal fisik itu beda cerita ya. Kalau fisik. Gue gak tau fisik keadaan fisik lo kayak AP. Kalau misalnya memang fisik lo belum siap jangan. Tapi kalau finansial itu gak masalah. Finansial lo mau siap apa kagak. Ngomong aja dulu. Gitu. Oke. Budak korporat. Gue pernah baca ada cewek. Deket sama cowok. Dua tahun bang. Terus putus kontak karena gak mau pacaran. Tapi pas ditinggal nikah katanya nyesek. Lah. Gimana sih? Kan dia gak mau pacaran. Bang. Budak pacaran enam bulan. Terus saya putusin karena gak tahan LDR. Karena beda negara. Tanya masih kontak masih sayang bang. Salah gak bang? Ya. Itu yang gue bilang LDR. LDR tuh segala macemnya salah-salah. Pasti banyak masalah lah. Soalnya kan putusnya biasanya tuh bukan karena kayak. Lo tuh kurang ajar sama gue. Lo tuh bukan. Tapi karena. Karena jarang. Memang waktu dan tempatnya itu sulit banget buat mereka tuh terhubung kan. Apalagi pandemi. Iya. Karena mau bagaimanapun yang namanya rasa. Gue yang udah nikah nih. Gue ngomong dari sisi orang yang udah nikah ya. Itu kita gak bisa lepas dari rasa sayang maupun rasa itu. Itu dengan sentuhan. Itu gak bisa bawa. Iya betul sih. Gue setuju sih. Karena perlu sentuhan sekali ya. Gue setuju. Nah itu ketika pada saat LDR tuh yang hilang tuh sentuhan. Betul. Kan soalnya kan beda ya. Nyentuh layar handphone sama asli kan beda ya. Betul. Kan juga istilahnya. Kalaupun ada yang. Udah lah. Ya. Ceripatnya kita di mobil gitu ya. Misalnya. Kan susah ya. Kalo cosplay-cosplay. Tapi beda negara ya. Maksud gue. Iya kan. Agak susah. Iya kan. Lagi seru-serunya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Agak miring. Ya kan. Lomponnya jatuh gitu. Apa ini? Lagi ingat. Apa ini? Bang. Gue belakangan ini. Belakangan ini gue baru putus sama cewek gue. Tapi setelah putus kok gue marah ngerasa jauh lebih bahagia ya. Ya berarti. Ya udah bagus. Ya udah. Berarti selama itu beban. Selama itu beban dong lo. Aduh. Aduh. Ya Allah. Bang. Gimana kalo misalnya udah punya pacar. Tapi temen cewek aneh sendiri. Masih suka sama aneh. Meskipun udah jauhin dia. Ya. Gimana ya. Yang namanya perasaan. Tunggu. Kasih dia waktu aja. Ya lu kan. Yang penting. Yang penting elunya. Bukan dia aja. Jadinya mau bodoh. Ya misalnya kayak Kang Dhani. Jangan. Kang Dhani udah beristri. Tiba-tiba ternyata banyak perempuan yang suka sama Kang Dhani. Ya udah. Yang penting kan Kang Dhani ini. Betul-betul. Itu gue bener-bener. Laya serius lah. Walaupun gue agak mempertanyakan kepada wanita-wanita itu. Tapi intinya. Ini adalah. Gue setuju. Karena kitanya kan yang punya peranan penting. Iya dong. Betul. Terus jangan iseng-iseng juga. Main-main di dekat-dekat daerah dia gitu. Jangan. Jangan. Maaf nih game itu foto yang ini streamnya itu. Emang harus dia terus gitu. Oh iya. Bisa gue refresh ya. Maaf. Kan bisa ya. Itu terlalu tebal ya. Maksud gue. Ini lebih tebal lagi Pak. Wah yang mana coba? Mana yang lebih tebal lagi? Saya tidak tahu. Aduh ya Allah. Oke. Anyway. Bang gimana kalau misalnya Ane udah punya pacar ini udah tadi. Wiljes. Bang hewan apa yang pinter? Kangguru. Ya Allah. Kangguru. Kangguru. Sisi-sisi. Ya Allah. Kejatuhan cicek Bang. Kejatuhan cicek. Yaduh jatuh. Si aku. Bang aku kan udah lama putus. Pisahnya damai. Terus tiba-tiba aku di-chat lagi sama cewek yang nge-bet si mantan. Katanya disuruh si mantan untuk follow aku. Hah? Maksudnya? Ya mungkin cuma baru follow-followan doang kali ini. Iya kali. Tapi kan kadang-kadang ya kalau putusnya karena damai. Oh ini cewek Kang. Ini maksudnya cewek. Ini dia cewek. Dia jadi udah lama putus. Pisahnya damai. Terus tiba-tiba di-chat sama cewek yang nge-bet si mantan. Katanya suruh si mantan untuk follow aku. Lagi mana sih? Oh gak usah di-follow bro. Lagi mau flexing kayaknya nih. Gak usah cuy. Kalau lu udah putus-putus udah damai. Jangan ikut campur lagi urusan dia. Bukan urusan lu. Dia mau follow lu bodo amat. Tapi ya lu jangan ikut campur. Gak usah di-follow takutnya nanti. Takutnya jadi fitnah. Jadian terus lu lihat gitu. Nanti malah yang dulunya putusnya damai. Sekarang lu jadi kesel. Jadi keruh. Bang, junior gue ada yang belok bang. Kata si Boom nih. Tapi dia minta tolong ke gue sama temen gue untuk nolong dia supaya bisa lurus lagi. Gimana caranya ya bang ya? Makasih. Sebenernya agak susah untuk menasehati temen LGBT. Gue juga bisa bilang bahwa gue ada beberapa dulu. Karena emang line kerja gue begini pak. Dulu line kerja gue kan dulu kalau shooting sama brand. Kan makeup artisnya kan kadang-kadang suka belok. Waktu itu aja gue juga kayak gitu kok. Waktu gue shooting sama brand laptop. Saya gak akan sebut merek. Tapi gue rasa temen-temen udah tau. Tapi dulu sama. Orang yang suka. Apa yang suka. Ih Mas Gemma sini bedakin dulu. Bedakin. Rapi mah hasil kerja bedak. Ya ampun Mas Gemma kok keringetan sih. Kan kalau udah di makeup jangan naik turun tangga dong. Kayak gitu-gitu ya kan. Oh gitu. Tapi kalau gue mungkin disitu bisa gak diem? Ya ada yang kayak gitu serius. Banyak lah di line of work gue kenal sama orang-orang kayak gitu. Banyak lah gitu. Tapi kalau misalnya disuruh nasihatin menjadi lurus jujur agak susah. Karena yang namanya kalau sudah belok itu biasanya disebabkan oleh pengalaman hidupnya. Masalah keluarga atau masalah mantan. Tidak jauh-jauh dari itu. Ada beberapa yang genetik. Tapi genetik itu sekitar hanya 3%. Selebihnya adalah penyakit mental. Atau trauma kepada mental ya baratnya. Trauma kepada mental. Gitu loh. Bukan penyakit sorry. Lebih tepatnya trauma kepada mental. Bisa jadi karena korban bapak. Seorang anak laki-laki menjadi homo bisa jadi karena korban bapaknya. Bisa-bisa jadi. Jangan salah itu. Bisa jadi karena keluarga lah intinya gitu loh. Jadi kalau menurut gue. Kalau memang lu gak bisa untuk meluruskan dia. Mending jangan dipaksa. Kenapa? Karena kalau misalnya dipaksa. Sayang ada ntar dia makin sakit hati. Gitu. Karena namanya mental. Kalau kena. Itu susah. Bisa diperbaiki. Bisa. Tapi pelan banget. Pelan sekali. Susah. Iya. Terus kadang-kadang kita mikir kayak. Mungkin karena temen kita pengen nolong. Tapi. Kadang-kadang. Kalau di kita. Kalau di gue ya. Gue tuh selalu diajarkan dari gue kecil itu. Kalau gak cari orang tua. Cari guru. Betul. Selalu itu. Karena gue belajar kan dari madrosa. Karena ya. Tapi pembahasan kita kayak gini ya. Barangnya anak madrosa loh gue. Gue dari madrosa loh dulunya. Salah satu mulut terbaik loh. Tapi. Masalahnya gini. Masalahnya kalau soal nasehat dari guru pun. Guru zaman sekarang juga mohon maaf. Agak sedikit aneh juga. Kadang kalau nasehatin. Contoh beberapa subscriber kemarin nanya ke gue. Bang saya punya penyakit mental katanya. Suka. Ya namanya penyakit mental kan suka. Kadang suka. Kayak. Apa. Fisiknya pun terganggu gitu kan. Namanya penyakit mental kan. Tapi malah kata gurunya. Kamu makanya. Pesurupan kan. Sholat. Nah. Guru kayak gitu juga kadang suka salah juga. Mohon maaf. Kenapa kesurupan. Itu. Dikiranya kesurupan. Maka itu penyakit mental gitu loh. Malah yang ada tuh anak makin ke down. Kayak gitu. Kenapa kesurupan ya? Ada Pak Injurhat. Ada. Ada ya. Disuruhnya malah kesurupan. Di sekolahnya katanya. Kamu tuh kesurupan makanya sholat katanya. Begini-begini loh. Kok kata-kata. Iya benar. Benar. Maksudnya kalau dia. Secara sholatnya benar. Tapi kenapa lo bisa sebut dia kesurupan aja? Kamu kesurupan. Enak banget ya. Jadi orang datang apa-apa. Dan gue gini. Dan mau pinjem duit dong. Kamu kesurupan. Bagus juga tuh game. Bagus. Jadi kalau orang mau minjem duit. Bagus. Wah cakep tuh. Bagus. Cakep. Dan pinjem duit dong. Kamu kesurupan. Kamu banyak sholat deh. Betul. Betul. Akhirnya ketemu gue cara buat. Tapi cara begitu saya belum pernah coba. Tapi mendingan Bapak. Kalau saya sih pribadi pakai cara saya. Kalau teman-teman saya sekarang. Udah lama gak ngontek saya. Tiba-tiba ngontek saya untuk minjem duit. Saya cukup tiga huruf Pak. Apa tuh? SAT. Sat. Sudah. Sat gitu doang ya? Itu lebih to the point ya? Dia gak bakal bales. Antara dia gak bakal bales takut. Atau dia ngeblok gue. Sudah itu aja. Hei kem apa kabar. Minjem sejuta dulu. Boleh gak? Sat. Itu adalah magic word. Sebentar gue mau balesin dulu 20 orang. Kopi pasta aja sih. Sat doang kan. Sat. Sudah. Cukup. Sudah. Cukup. Cukup. Ya Allah. Nih. Kata Ibrahim Tarigan. Dirutinin bang. Tiap minggu bang. Dengan obrolan kayak gini. Menyenangkan. Bikin mode jadi naik banget. Serta motivasi hidup jadi bagus. Takes banget. Mas Gem dan Kang Deni Jidat. Lah sama-sama bro. Itulah namanya podcast om-om ini. Kami memang tidak ada intinya. Tidak ada apa-apa ya. Pokoknya yaudah. Intinya bikin lo happy aja deh. Dan mungkin gue gak tau ya bagi game apa. Bagi gue stress release ya. Stress release ya. Bagi gue stress release sih. Kan kadang-kadang dalam seminggu atau dua minggu gitu ya. Kan pasti kita lagi banyak kerjaan apa. Kadang-kadang kan juga menurut gue ngobrol-ngobrol kayak gini ya stress release sih. Setuju sekali saya. Which is itulah kenapa podcast om-om dibuat-buat. Dibuat-buat gak lo? Dibuat. Dibuat ya. Stress release ya. Betul. Si Oncong. Bang udah pacaran 6 bulan terus saya putusin karena gak tahan LDRO ini udah tadi. Kang Kutupat. Bang temen aneh katanya baru mulai open BO. Boleh kan yang bergerak sebagai pelanggan pertama hitung-hitung sedekah dan penglaris. Boleh. Tapi gue rasa lihat lo gak gitu sih Bang Sat. Begini bajingan yang siapapun yang nulis tadi. Gak usah keberontakan dari titik anda itu menjadi seakan-akan otak anda benar ya. Gak usah. Gak usah. Tolong. Tolong tidak perlu justifikasi kebenaran itu. Ya. Mana bawa-bawa pakai sosok menolong orang. Aduh sungguh niatnya suci ya. Dalam hati memang udah bajingan. Gak apa-apa. Gak apa-apa kita gak nyalain lo. Gak apa-apa. Lo langganan boleh-boleh. Gak ada yang nyalain lo. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jimmy nih. 960 ribu. Jimmy thank you. Kalau cowok merasa belum setara sama cewek. Jangan minder kawan-kawan semangat kerja. Supaya kita bisa setara sama si cewek. Betul sekali Jimmy. Gila Jimmy 960 ribu. Thank you Jim. Gila appreciate it. Thank you. Thank you. Maulana Bang hari ini gue habis tes kerja. Minta doanya Bang. Semoga diterima. Amin. Amin Maulana. Semoga diterima ya. Amin. Malaikan. Bang kalau usaha. Buat air mineral bentuk bubuk. Atau saset laku gak ya. Laku. Udah ada kan. Tisu aqua tuh. Coba lu jilat. Memang orang tuh kalau bisa sulit. Kenapa mudah. Kalau kita bisa persulit. Memang orang tuh. Sampai batuk gue hidup. Udah sulit hidup nih Bang Sat. Kenapa lu persulit lagi dengan hal yang sebenarnya mudah. Akhir kan tinggal lu centong dapet deh. Dibikin saset tuh gimana. Dibikin saset. Dibuka dulu. Terus ditabur dulu lagi. Apa lagi. Susah. Dibuka air lagi. Aduk lagi. Menurut gue kalau lu punya pikiran kayak gitu nikah bro. Biar nanti pikiran-pikiran begitu tuh hilang. Aduh. Aduh ya Allah. Aduh. Aduh. Narya Dika. Apa nih Narya Dika. Bang coba kasih tau ke yang punya temen belok. Bawa ke klinik pijat alat vital di belakang citos. Dijamin lurus lagi Bang. Oh. Ya 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 ya. Alat apa tadi? Saya boleh tau. Alat pijat vital di belakang citos ya 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 ya. Itunya. Kalau boleh range harga aja. Betul. Nggak sekalian lagi lu bawa ke Alexis gitu. Itu by photo apa by order apa by apa ya? Atau kayak gue ngomong Chris waktu di Bali ya kan. Waktu dulu tuh masih masa-masa jomblo 2019 kan. Kan nemenin si Bang Tara honeymoon kan. Sobini ya. Gue sama si Chris jalan ke pantai ya kan. Cari-cari cewek di pantai. Wuss. Gila bikini ya kan. Gue ajak ngomong. Si Chris takut-takut kan. Gem. Cewek tuh gem. Cewek Rusia kan. Ah. Mau nggak ya deh. Coba foto mau deh. Gue bilang. Ah sini ikut gue. Gue ngomong pakai bahasa Inggris. Excuse me. Did you see this is my Instagram. Instagram gue kan centang biru kan. I'm a photographer and I approve by Instagram. Wuss. Foto. Ada tuh yang gitu gue. Nabis. Coba kalau gue. Bisa. Hello miss. Hello miss. Coba-coba. Ngomong ke gue misalnya. Gue miss-nya misalnya. Oke. Hello miss. Oke. Apa yang kamu ingin? Kamu kumis? Ya. Aku kumis. Ya. Ya. Good. Oke. Bye bye. Oke. Human trafficking. Human trafficking. Ya ada yang mau. Hello miss. Can I take your photo? This is my Instagram. No centang biru. Oke. And my face is creepy. Sure. 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 Mau ya dia ya? Mau. Karena memang baik-baik aja. Apa memang seneng diculik aja dia? Nggak. Ini kan simulasi kan? Simulasi sih ya. Bangsat ya. Berarti dunia nyatanya nggak ya? Kalau situasi gue nggak tau bener apa nggak. Aduh. 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 Aduh ya Allah. Aduh. Opi kumis gitu ya. Mr. D. Bang. Ada tips nggak buat saya biar nggak kena ghosting cewek? Udah dua kali begini nih bang. Apa ya sebabnya? Perbanyak. Perbanyak jumlahnya. Perbanyak jumlahnya. Perbanyak jumlahnya. Bila perlu lu pake voice message aja. Jadi. Sayang. Apa kabar? Oh sayang. Apa kabar? Besok jalan. Kalau gue kirim. Kalau gue kirim bisa tuh. Yang buta. Yang buta. Yang buta mata hatinya. Gitu. Kalau gue kirim begini. Ada ya Allah. Dari siapapun. Bang. Gue pacaran udah jalan 4 tahun. Kadang ngerasa capek dan bosan. Kalau udah diem-dieman malah kangen. Gimana ya bang? Ya lu 4 tahun sih udah cukup lama ya. Udah mulai mikir yang serius. Lu pacaran udah 4 tahun kan. Mulai mikir yang serius. Gue udah 10 tahun bro. Gue udah 10 tahun. Yang namanya menjaga supaya sparknya itu tidak pernah padam. Itu penting. Betul. Bener tuh penting banget. Betul. Gue 10 tahun. Tapi gue dibandingkan dulu. Secara hasrat ya. Betul. Itu lebih besar loh sekarang. Iya. Dibandingkan waktu pada saat lagi gue awal menikah. Nah tapi itu perlu dijaga banget. Dikip gitu. Maksud gue. Dia sparknya masih ada kan. Dia bilang katanya kalau misalnya udah lama gak ketemu kangen katanya. Berarti sparknya masih ada. Sebenernya sparknya masih ada. Gue kan hampir tiap hari ketemu ya kan. Iya. Itu. Jadi emang kita tuh mesti jaga banget sih. Gue hampir tiap hari ketemu. Enggak dong. Lu tiap hari dong ketemu. Lu gimana sih? Iya tiap hari ketemu. Enggak kan. Bener. Tiap hari ketemu. Tiap hari gak ketemu. Gue tiap hari ketemu. Apakah hari ini Kang Dhani A tidur di WC. B tidur di alaman. Kan gue suka yang gitu kan. Ama Hansip lewat kan. Kenapa pak? Kayak biasa. Biasa. Yaudah pak. Nongkron aja di ronda gitu. Gue tuh kayak. Kayak penjaga off the moon gitu. Jadi di daerah lingkungan wilayah gue. Ini emang kalau lagi ngobrol podcast emang pecam dulu nih sama si Gema nih. Astagfirullah. Ya Allah. Ini dari Lois. Bang. Oh dari Lisa. Oh minta iPhone dong bang. Sat. Lisa. Loh. Main minta iPhone aja ya. Saya tau tuh yang suka-suka minta iPhone. Lisa tapi emailnya cowok aja. Raihan. Namanya. Namanya Lisa tapi. Lois bang. Cara biar gak emosian. Gimana ya bang. Cara supaya gak emosian terus. Kadang lepas kendali meskipun hal sepele. Udah capek gini terus. Bawahnya jadi pusing terus. Coba nonton kami. Nonton gue sama Kang Dhani. Nonton gue sama Bang Tara. Kadang memang kalau kita tuh kadang kepikiran kayak dikit-dikit emosi-dikit emosi. Memang hidup itu susah. Yes. Tapi ada pepatah mengatakan ketawa aja. Sampai lu aman. Gila ya. Kalau ketawa terus. Tapi kalau lo liat ya. Kalau di rumah Gema. Di rumah gue. Itu sama. Yang namanya genteng sering bocor. Betul. Iya. Jadi amarah kita kita kegentengin. Jadi kita naikin ke atas. Tapi kalau gue bilang ya. Bener yang bilang Gema nonton kita aja. Kalau lo deket dengan orang-orang yang sabar. Bikin lo ketawa. Bikin lo sabar. Iya. Lo pasti bakalan. Itu nular. Betul. Bakalan ngecipratan. Dulu kan gue kan orangnya emosian ya. Waktu mudanya ya. Jadi gue bisa agak sedikit lebih nahan emosi gue. Karena bokap gue terlalu sabar sama gue. Jadi kan kebawa kita kan. Gue aja nih capai sebagai temen lo sabar banget loh. Bener. Banyak temen yang gue ngomong. Dan gue udah sabar banget sama lo katanya gitu. Tuh bagus juga ya. Kita tungguin aja sampai kapan sabar. Tapi serius. Lo memang kalau misalnya lo emosian. Mungkin lo bisa jadi temen lo salah. Atau pergaulan lo salah. Coba aja. Coba. Dicari. Cari orang-orang yang bisa nularkan vibe positif lah. Itu pengaruh banget loh. Sangat. Orang yang pendiem aja. Lo kalau misalnya diajak berteman sama orang yang bacot. Dia bisa akan menjadi bacot. Iya bener. Sama kayak lo nonton film aja. Kalau lo selalu nonton film-film yang keras gitu ya. Oh keras. Ya keras dong. Kalau gak keras gak akan mulai dong filmnya. Gue mesti mau coba fill in. Tapi ternyata lo beda. Beda tema. Beda. Lanjut. Karena gue belum selesai game. Harus keras. Kalau gak keras gak mulai. Iya kan? Bener dong. Kan ada tuh yang lembek letoy-letoy gitu. Makanya besar belum tentu ya kan. Itu terlalu letoy gitu. Yang paling penting tuh. Karena intinya gini. Kalau lo nonton film-film yang keras. Iya kan? Nonton film-film yang keras. Eh itu kan bisa ngebawa ke psikologi lo juga. Maksudnya ke pikiran lo juga kan. Gue kaya bisa pengen berang. Gue sumpah bisa pengen berang. Aduh ya Allah. Ini kenapa ya gini ya? Ini berbahaya ya? Ayo kerja keras demi istri Cosplay Tifa. Wah mantap mantap. Jadi menurut gue. Lo bersamalah dengan orang-orang yang vibe-nya itu bagus. Gue setuju. Yang membawa lo ke depan. Yang membawa lo. Jadi gak ngebikin lo ngedown ke dalbawah. Gue setuju. Pokoknya cari yang positifnya, yang vibe-nya positif lah. Gue pacaran sama udah 4 tahun bang. Kala sama yang baru kenal bang. Susah banget move on. Brengsek emang. Wah ini. Bisa jadi mungkin ya mohon maaf ya. Ini saya harus ngomong. Mungkin bisa jadi. Orang yang baru kenal itu. Mungkin bisa jadi. Memberikan yang lebih daripada lo. Karena namanya perempuan itu. Ya jujur aja teman-teman. Kalau misalnya lo memang ada kekurangan atau apa. Itu lo yang bahayanya gitu loh. Harus. Ya kenapa misalnya lo diputusin nih. Diputusin misalnya contoh. Contoh gini. Ada cewek putus. Oh kenapa misalnya. Oh dia ternyata. Setiap makan di restoran. Aku terus yang bayar. Kan misalnya gitu kan. Misalnya. Terus dia gak ada ikutan transaksi apa. Enggak. Dia cuma ngambil kembalainya doang. Misalnya gitu kan. Misalnya. Lebih ke nyolong sih. Emang harusnya. Gerakannya. Kalau cowok seperti itu patut dikubur hidup-hidup ya. Betul. Aku aja kalau lagi jalan naik motor. Terus kenapa emang. Kamu gak suka naik motor. Enggak aku yang bawa motornya. Dia yang dibonceng. Lebih goblok lagi. Cowok yang dibonceng. Kalau naik mobil disetirin masih biasa. Kalau naik motor ampe leng dibonceng. Gue tabok. Maksud gue ya begitu lah. Tapi intinya adalah mungkin bisa jadi seperti itu. Terus dapet cowok yang berikutnya. Dia yang bayarin makan. Ya kan. Dia pasti lebih happy. Itu salah satu contoh. Mungkin bisa jadi dia lebih baik daripada lo. Ya gak apa-apa. Yang mana dia berarti bukan jodoh lo. Wahai di. Ya apa de. Tadi ya di. Atau mungkin kadang-kadang. Kadang-kadang kita juga lengah sih. Lo udah pacarnya sampai 4 tahun. Betul. Jadi ngerasa bahwa dia tuh udah dalam genggaman lo ya. Betul. Dan mungkin bisa jadi lo pacaran 4 tahun. Mungkin bisa jadi orang tuanya udah nyindir-nyindir. Kan bisa jadi. Kayak kapan ya. 4 tahun kok. Kadang namanya. Namanya gini teman-teman. Ada untuk para cowok nih ya. Untuk para cowok tuh be a gentleman. Be a gentleman maksudnya apa? Lo kalau pacaran udah lama tuh hati-hati. Kenapa? Karena biasanya orang tua si cewek itu. Suka udah nge-push-nge-push si ceweknya. Kapan cowok kamu. Bahkan udah. Iya udah. Udah merencanakan. Di balik. Udah. Cuma dia memang sengaja tidak ngomong ke si cowok. Karena dia nunggu sebenernya si cowok. Sampai ngomong sendiri. Tante. Atau misalnya lo manggil ibu. Saya besok mau ngenalin ibu ke orang tua saya. Ya bakalan seneng itu orang tuanya. Makanya lo mesti bilang lah. Mother of Dragon. Lo ngomong gitu kan? Gila. Dracarys. Bakar langsung. Mother of Dragon. Lu hati-hati kayak gitu. Kalau pacaran lu pada udah mulai namanya bertahun-tahun. Orang tua tuh sering banget pasti nyindir. Orang tua si cewek ya. Orang tua si cewek tuh ngomong bakalan ke ceweknya gitu. Game-game. Dia ada gak sih gue 200 ribu? Alhamdulillah. Ternyata gue bacain yang lain. Dari Batman. Bang Gema kok sotoy banget dah? Ya. Pasti yang ngirim ini. Pasti belum ada yang dirindukan. Belum ada yang dirindukan. Gema itu sekarang udah berbeda guys. Gue ngeliat beberapa waktu terakhir ini aja. Wah. Udah beda. Postingannya beda. Kalau dia gak percaya gak apa-apa. Enggak. Sotoynya sotoy bercanda. Sotoy nih Bang Gema nih. Gak tau aja Gema ya kan. Gak masalah. Biarkan saja. Next. Terus apa lagi? Eh. By the way si Fana nih. By the way. Saudara Gemma kalau misalnya saya bikin lagu. Tapi di dalam liriknya ada nama Bang Tara, Bang Gemma dan sekitarnya. Boleh gak Bang? Cuman gabut aja. Gimana ya? Ada gue, Bang Tara dan sekitarnya. Dan juga ada Kak Andra. Ada Kang Dhani juga gak. Oh mau bikin apa? Bikin lagu? Bikin lagu tapi ada nama lu disitu. Gue belum pernah sih dibuatin lagu ya. Jadi langsung. Gue sih gak pernah ya dibuatin lagu. Jadi gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gue bacain dari gue dulu nih ya. Oke silahkan. Dari seseorang. Om gue lagi suka banget sama satu cewek. Bahkan gue ngerasa dia orang yang tepat. Tapi dia punya pacar. Gue harus maju atau mundur? Mundur. 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 Kalau dia punya pacar mundur. Walaupun dia yang tepat. Tunggu aja. Kalau dia jodohnya gak aman. Iya boleh. Iya bener. Moonrider. Bang aku ada fun pack aneh. Perempuan dapet kentut lewat Miss. Ya Allah. Kenapa dia mesti ngasih tau fun pack ini ke kita? Kenapa ya? Gak perlu. Itu bukan kentut ya. Tapi saya tahu apa yang ada maksud. Dari hal yang gue alami. Kata Ravansa. Gue mau dijodohin sama sepupu tiri. Sama tante gue yang 6 SD. Dari hal yang gue alami. Gue mau dijodohin. Kenapa? Sepertinya agak ini ya. Dari hal yang gue alami. Gue mau dijodohin sama sepupu tiri. Sama tante gue yang 6 SD. Hah? 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 Kayaknya gini ya. Kalau menurut gue pribadi ya. Kalian harus banyak berteman. Dengan para psikiater. Berteman. Dengan para psikiater. Biar orang-orang kayak gini udah kirim aja deh. Kirim aja. Langsung kirim aja. Kalau gak mau. Suntik bius. Langsung berangkatin. Inepin. 6 bulan. Kita lihat perubahan ini. Apakah suruh masukin latihan militer. Atau apapun lah. Terserah. Dari Bansus Kang. Saya pernah merasakan pengalaman serem. Yaitu ditembak cowok saat potong rambut di salon. Wah agak gimana ya. Agak gimana ya. Jadi kayak. Mau gak? Gak mau. Kupi ngilang nih. Kupi ngilang nih kalau gak mau nih. Dari Puyer. Terima kasih 50 ribunya. Bang. We handsome tapi belum pernah pacar. Belum pernah pacaran kes pemalu. Untuk kenalan yang lebih. Jadi apa? Untuk kenalan jam malu. Buat mulai pembicaraan bingung. Pasaran dari om-om yang berpengalaman ini. Kenapa? Kalau malu gitu. Gue malu. Ada gak sarannya nih untuk mulai gimana gitu. Saran buat mulai. Kalau yang pemalu. Ya sebenarnya. Sebenarnya. Sebenarnya bingung juga ya. Apapun yang terjadi. Lu harus buka conversation sih cuy. Iya. Karena sependiem-pendiem dan pemalu-pemalunya lu. Kan pastinya kan harus ngomong. Sama si pasangan. Tapi gue percaya ya. Kalau lu ketemu yang tepat. Lu akan jadi banyak bicara sih. Betul. Bener deh. Kalau lu ketemu sama yang tepat. Nanti semua akan lebih mudah sih. Gue percaya. Betul. Dari Wiljas. Aduh baterai sisa 2%. Jadi bang gimana nanti kak ya baterainya habis. Oke. Laki yang semalem. Laki yang semalem. Bang Dhani aku mau open BO lagi nih. Mau gak? Enggak ya. Kenal juga kagak. Bang Dhani kenal apa-apa. Kang coba kalau udah masalah cerita. Kenapa lu open BO sama cowok? Mending gue jepit di pintu. Mending gue jepit di pintu. Pantat kentang pahit bang. Gue lagi mabar sama dosen. Gue goblok-goblokin buat bercanda. Dia malah. Ya gak gitu dong. Dia malah sangi. Gimana? Pengen blok tapi dosen. Gimana? Gimana? Gue lagi. Wah ini orang yang suka itu loh. Masokis. Yang suka semakin ditekan. Semakin membrutal. Bang gue lagi mabar sama dosen. Gue goblok-goblokin buat bercanda. Dia malah sangi. Pengen blok tapi dosen. Wah ini. Gak bisa. Sebentar. Wah. Gak tau. Ya tergantung kalau memang suka. Suka marah-marahin orang. Terus orang-orang yang nerima. Hati-hati mah kayak kalau bercanda. Betul. Makanya lu. Gue kasih tau sama lu. Sama kayak kemarin gue juga. Aduh gak deh gak jadi deh. Jangan ditakut orang yang nonton. Ini soalnya baru kejadian akhir-akhir ini. Soalnya tolol banget. Aduh. Kalau berbahaya jangan diceritain. Gak. Gak usah. Jadi gini. Gue kan lagi syuting ya. Lagi syuting tuh gue syutingnya modal dikit lah. Ada makeup artis dan sebagainya gitu kan. Si Ami kalau bercanda kan suka sedikit gitu ya. Sedera sedikit gemes sama pria gitu kan. Padahal dia udah nikah. Udah punya anak. Tapi kan si Ami lu tau sendiri lah. Saudara gue kalau bercanda suka rada gokil gitu kan. Bercanda suka sosok jadi kebences-bencesan gitu kan. Si goblok lupa. Bercanda bahwa disitu ada makeup artis. Besoknya gue sih kayak pas syuting gue. Si goblok random nih. Besoknya baru gue ngomong. Eh goblok. Itu makeup artis aja jalan rada lenggok. Ya kan. Dan dia kukunya aja berwarna. Cowok cuy. Kukunya aja berwarna. Berarti lu membuat diri lu menjadi target ya. Itu dia. Goblok kan si Ami. Tulisan di komentar gue nih. Udah 3 jam plus. Wajar udah pada lepas kontrol. Suka goblok. Makanya bercanda hati-hati. Lu bercanda 5W 1H dengan siapa bagaimana. Lu kenal gak? Masalah lu bercanda antara dua. Antara ditabok apa ditusbol. Nah. Hati-hati lu kalau bercanda. Karena kan soalnya kita suka lupa ya. Karena kan bukan kita kan. Kalau mulut zaman sekarang kan udah gak pake mulut lagi. Dan gak pake otak, gak pake mata. Tapi kadang suka pake ketikan kan. Lu bercanda ke orang yang salah. Lu homo diincer. Salah. Tiba-tiba. Oh kayaknya dia kayaknya oke deh. Kayaknya. Apalagi kayak amil. Digoblok lagi. Gitu. Oke. Anyway. Aku bang. Gue kan abis diputusin sama cewek gue. Caranya minum sambil kayang gimana ya bang? Oh. Gini. Sakitnya gini abis diputusin ya. Kita ajak dia men-dota yuk. Kita ajak dia men-dota biar dia gak stres gitu loh. Kalau bisa sih tinggalin di lobby dota aja sih. Kita bikin terus kita tinggalin. Lagi fine match di kick kita fine. Udah party. Kita bikin lobby. Bikin lobby. Abis itu kita keluar. Abis itu langsung fine match tuh. Bener. Ya Allah. Tapi padahal Fana tadi yang bikin lagu boleh kalau masukin nama kita. Oke. Masih yang tadi bang. Gue masih mabah bang. Maksudnya mabah apa tuh? Gue pengen kenal lebih banyak cewek. Tapi kadang cewek gue malah cemburu dan bikin gue jadi terbatas ngapa-ngapain. Lu ya wajar dong. Ya Allah ini anak kemana si otaknya. Siapa yang saya ngomong tadi barusan? Kayak gak punya rasa bersalah hidupnya. Eh lu belum nikah bro. Lu belum nikah. Lu aduh. Nanti kalau lu udah nikah ya. Dia kasih tau sama lu. Lu ngomong apa ya. Barusan. Eh lu gimane. Ya namanya cewek wajar cemburu lah. Gila. Ya jangan dong. Kalau sudah punya cewek. Ya udah sama ceweknya itu aja. Ya jangan kenal. Lu sekarang tujuan lu kenal cewek lain apa? Sekarang gue tanya. Beda sama bisnis? Beda ya? Beda. Misalnya kayak bang. Gue emang mau gak mau harus berbisnis dengan si Anu. Si ini si Fulan. Si Fulan. Emang perempuan kebetulan yang punya bisnis. Ya itu lu harus jelasin ke cewek lu. Harus jelasin. Bahwa oh ya sayang ini bisnis. Rekan bisnis. Tidak ada apapun. Tapi kalau misalnya rekan bisnis bukan. Mau ngapain? Ngacau. Mabah tuh mahasiswa baru. Oh Mabah tuh mahasiswa baru. Adek Mabah ini mau saya ospek lagi katanya. Oh kurang deket kayak gitu. Jadi memang ya manusia. Di balik aja. Kondisi dibalik aja. Cewek lu tiba-tiba ngomong. Sayang aku mau kenalan sama banyak cowok. Nih sayang misalnya. Aku mau kenalan banyak sama cowok lain nih. Oh sama cowok itu kayak lebih ganteng dari kamu tuh. Oh cowok yang itu kayak lebih kaya dari kamu tuh. Lu kesel gak? Nah tapi ya egoisnya laki-laki ya. Itu tidak ada di otak kalian tuh. Apa tuh? Yang kayak gitu game. Jadi kalau di vice versa gitu. Jadi kalau misalkan gue boleh nih main sama temen gue yang cewek. Terus si cewek kan cemburu. Kamu gak usah takut. Ini kan cuma temen cewek doang biasa gitu. Terus kalau si ceweknya punya temen cowok. Sama cowoknya dilarang. Gak vice versa maksud gue. Iya makanya. Gak memperlakukan hal yang sama. Itulah makanya setiap kalau misalnya lu mau nanya. Kenapa sih temen gue sakit hati? Atau kenapa sih pacar gue sakit hati? Oh kenapa sih dia sakit hati? Di vice versain dong. Dibalik aja. Itu adalah solusi yang paling simpel gue. Sekarang juga gitu kok. Kalau orang mikil gue sebelum ngomong. Gue mikir dulu. Dia kalau misalnya gue. Kalau misalnya dia giniin gue. Gue marah gak? Oh enggak. Berarti gue gak bakal gini. Apa? Oh berarti gue boleh giniin dia. Oh kalau misalnya dia giniin gue. Oh gue marah. Berarti gue gak gituin dia gitu dia. Gitu. Betul. Pikir. Mesti lu pikirkan lah. Sosialisasi. Bercanda. Baik dengan temen. Dengan pacar. Apalagi. Waduh pacar itu kan lebih sensitif. Apalagi bini. Waduh. Kalau udah berkeluarga apalagi. Sebisa mungkin jauh-jauhkan dari fitnah yang tidak jelas. Betul. Gue bahkan kayak HP nih. Kayak HP. Kayak HP nih. Bini gue bebas mencek HP gue. Terserah dia. Tidak ada yang gue umpetin. Supaya nanti. Takutnya supaya dia gak ada. Gini. Takutnya kalau gue gikir gini. Gue umpetin nih. Ya gak usah. Kamu ngapain nih kan. Previsi gue. Terus dia bilang. Yaudah nih. Previsi gue. Bini gue juga ngelakuin hal yang sama. Takutnya nanti gue curiga kan. Kenapa lo privacy. Sedangkan gue juga privacy kan. Jadi yaudah nih. Buka aja gitu. Maksud gue. Gak ada masalah gitu. Kalau mau dicek. Dicek gitu. Ya jangan lah. Pokoknya. Jangan iseng-iseng ya. Jangan iseng-iseng. Betul. Saya setuju. Jangan iseng-iseng. Bang pacar gue selalu netting mulu. Kepada diri sendiri. Padahal dia ada potensi yang bagus. Tapi selalu netting tiap hari. Kadang-kadang lama gue ngikut. Ya itu dia. Kalau lo berada di lingkungan. Tertentu. Lo bisa terbawa sama. Pola lingkungan tersebut. Betul. Gitu. Terkeh. Tapi kalau tipe-tipe kayak orang Gema. Kayak Tara. Kayaknya kalau di dalam satu lingkungan. Dia yang nge-highlight sih. Tipenya. Jadi lo tergantung ketika lo masuk satu lingkungan. Kalau lo bisa nge-lead kelompok tersebut. Dan lo ternyata orang yang vibe positif. Bagus. Bagus. Betul. Tapi kalau lo ternyata yang bukan. Kan jadi lo ikut-ikutan yang. Betul. Nyasar. Bego. Jadi orang tuh. Kalau gue pribadi juga gitu. Jadi orang. Eh lo ikut gue. Kalau lo gak ikut gue. Yaudah gak apa-apa. Silahkan. Tapi gue jangan harap gue ikut lo. Gitu loh. Betul. Jadi orang tuh. Sekali-sekali punya harga diri dikit. Harga diri dikit seperti itu. Gitu teman-teman. Gitu. Oke. Bapomet. Saya menunggu kakakmu Bung Gema. Katanya tukar kakakmu jodoh. Gila Bapomet loh. Katanya gila gue nge-date laki-laki itu harus wajib. Always yang bayar. Enggak juga. Gak terlalu wajib sih Tara. Mohon maaf. Coba. Coba gimana. Jelaskan. Gini ya. Ya tergantung. Kecuali kalau emang lakinya mau bayar gitu boleh. Tapi kalau misalnya. Kalau gue pribadi. Jujur ya. Ini kalau gue pengalaman. Kalau gue sama Gita. Kita ganti-gantian. Maksudnya ganti-gantian dalam arti. Misalnya gue bayarin dia makan. Nanti dia di. Pada saat pulang dia bungkusin gue sesuatu. Oh. Gitu-gitu. Kalau yang gue denger sih kabarnya gini. Gema yang bayarin. Tapi kalau pas makan mesti disuapin gitu. Itu gak salah dong. Ya. Itu gak salah. Gema tuh emang lagi gitu. Maunya disuapin gitu. Akhirnya pake. Maunya disuapin. Sambil dielus gitu kan. Eh didorong gue ke sungai. Tapi pake skop yang buat ngaci tembok. Itu cukup besar ya. Cukup besar. Ngangak loh. Hentikan saya jomblo. Tapi kalau misalnya. Kalau misalnya. Itu gak harus. Gak harus laki-laki kok. Kayak gue contoh. Misalnya kayak. Kayak gue nonton bioskop. Gue yang bayarin tiketnya. Misalnya beli minuman si Gita. Kayak gitu-gitu. Ya itu mah sesuai tergantung pasangan sih sebenernya. Memang ada yang pasangan dimana laki-laki terus yang membayar ada. Memang ada juga kadang yang perempuan terus yang membayar ada. Tapi harga diri laki-laki dimana itu. Kalau perempuan terus yang bayar. Iya-iya at some point tuh lo harus nge-lead juga ya. Sebagai laki-laki gitu. Itu lah. Harus-harus lah. Ini nih ada. Dari gue ada tiga. Waduh dari Batman lagi 300. Sial rencana mau nyindir Bang Gemah malah dibalik katanya tuh kan. Jadi si Batman tuh nyindir cuy. Bang Gemah kok sotoy banget dah katanya gitu. Oh kenapa? Dia bilang. Gue mau nyindir malah kena dibalik. Gue malah diomelin. Kok diomelin sih? Enggak itu bercandaan doang gitu. Temen-temen tuh bercandaan temen-temen. Jangan. Jangan dibulik sih. Gue suka satu cewek udah sahabatan sama satu frekuensi juga. Pernah confess tapi masih gak mau. Tapi sampai sekarang masih cetan baik. Gue suka satu cewek udah sahabatan satu frekuensi juga udah pernah confess tapi gak mau. Tapi sampai sekarang masih cetan baik. Ya kalau lo mau jadi temennya lo jadi setiap jadi temennya. Tapi kalau enggak ya lo harus pastiin bahwa lo tidak bisa jadi temennya gitu. Yakin emang bisa. Yakin emang. Kalau udah demen. Enggak maksudnya. Iya susah sih. Maksud gue susah sih. Kalau lo. Ya lo bersahabatan. Gimana nih ya. Gue sih gak bisa ya temenan sama cewek ya. Jadi gue gak akan bisa stay disitu gitu maksud gue. Gue akan tetap mencoba cari celah untuk masuk dan gue memastikan bahwa gue tidak ingin jadi teman lo sih. Iya sih. Itu aja sih. Selalu sekadang susah sih kalau misalnya lo ketika udah suka sama seseorang. Ketika seseorang terus ditolak. Ya biasanya ada yang bisa beberapa jadi temen. Tapi pasti rasa itu akan timbul lagi. Iya masih stay disitu. Tiba-tiba suatu hari ada lemahnya dikit nih si cewek nih. Ada selipnya dikit tuh. Lo pasti akan timbul lagi tuh rasa itu tuh. Yes. Exactly. Pasti sih. Dari Puyar KQ3. Iya bang. Iya bang. Nah masalahnya gue untuk buka pembicaraan kalau masih kenalan sama cewek masih bingung mau ngomong apa. Wah kenalannya aja juga masih bingung ya. Mantap mantap mantap. Kenalannya aja masih bingung gimana pas ngedit. Kenalan mah gak masalah. Gak masalah kalau kenalan lo gak masalah. Coba. Coba. Saya cewek nih game. Oke. Gue cewek nih. Gue tanya orang yang gagu. Gue. Orang yang apa? Misalnya gue orang yang maksudnya yang gagu gagap. Maksudnya gagap kayak malu-malu gitu loh. Iya gue nih gue cewek. Gue lagi makan dianggap lah ini sebuah restoran nih. Blokokok blokokok. Blokokok blokokok. Makan nih. Blokokok blokok. Gimana game lu? Blokok. Eh. Habis makannya begitu. Loh. Bang lapar banget. Habis pulang kerja. Ya sudah. Ya jadi gini. Contoh ini gak? Jadi gimana cara memulai sih? soalnya dia ngomongnya belakang-belakang Pak Ayam masih hidup bro dimakan bro belakang-belakang belakang-belakang itu penuh banget lapar banget itu lapar oh iya iya jadi maksudnya gini ya maksudnya gini maksudnya gini makannya kayak orang tenggelam mas mas makan apa tenggelam mas tapi gimana game sebenernya kalau buat gue sih karena eh gue tuh jujur ya gue karena udah 10 tahun nikah jadi gue gak tau gimana cara kenalan lagi sekarang jujur ya gue gak tau teknik teknik kenalan tuh jaman sekarang tuh yang namanya kenalan yang namanya yang namanya kenalan itu lu ini Juy lu ya emang namanya gagap gagu itu adalah wajar menurut gue sih wajar kok gue aja ya Allah lu ntar deh someday deh gue kalau misalnya live stream sama Mbak Gita lu tanya deh gimana gemad lu waktu pertama kali kenalan ya lu lu ngeliat gue dilayarkan uh bang lu kan kenalan lancar bang pada saat live stream dika anda lu ngomong how you doing itu kan di live stream gue pasang muka persona pasang muka persona itu topeng topengnya namanya Joey Tribiani dari Friends hey how you doing tapi lu tau gak setelah live gue ngapain masih ada chatnya di Instagram kagita mohon maaf ya kagita kalau misalnya ada subscriber tiba-tiba kagita begini begitu begini begitu tadi live soalnya ini aku cuma bercanda kagita ya Allah mohon maaf ya kalau misalnya ada yang trouble mohon dikasih tau aja atau di blog mohon maaf ya kagita sorry banget gue begitu lah cuy takut-takut juga pak itu itu mulai mulai chat lu disitu ya mulai chat gue sebenernya mulai chat gue disitu tapi maksudku itu baru mulai chat disitu tapi kalau salah ketemu udah lama sebenernya makanya gue bingung kayak kalau kenalan ke cewek tuh gue gak tau karena jaman sekarang Bung Albert dateng akhirnya gila Bung Albert di Bang Gema udah banyak disini sepi agak gimana gitu tapi terima kasih loh Bung Albert kok kapan mampir kesini lagi iya Bung Albert tolong ditunggu terima kasih Bung Albert 500 ribu nya thank you thank you oke terima kasih Bung Albert jadi tapi yang jelas begitu tapi yang jelas tapi yang jelas seperti itu tapi enggak gue bingung gue bingung kayak gini kalau gue karena udah 10 tahun gak pernah kenalan nama cewek jadi sekarang kalau mau kenalan nama cewek tuh apa gimana caranya apa cuma kalau di jaman gue dulu itu samperin aja game samperin cuma tinggal samperin kayak halo nah tapi jaman sekarang agak sedikit beda terutama kalau di Jakarta sih apalagi muka kayak gue nah gimana gimana kalau muka kayak gue permisi kenalan nama saya Gemau predator gitu cuy oh itu wajar sih oh iya banget wajar banget wajar sih agak wajar sih gue juga mengerti sih kenapa dia mengatakan itu sangat paham kayak wajar hal yang hal umum ya hal umum kayaknya itu diajarkan deh dimulai dari SD udah mulai diajarkan deh bangsa tapi gimana game masu gue gimana kira-kira kalau misalnya kenalan juga lu kenalan nama siapa juga gitu kan karena kan freak juga kalau misalnya lu gak kenal tiba-tiba ngedeket kan ngeri juga ya pak kalau bisa tuh kenalan memang karena sebesar dari suatu acara dari suatu apa lu kenalan boleh tapi kalau misalnya dari sekolah sih kalau misalnya satu sekolah gitu ya gue rasa sih kenalan aja gak masalah sih ya kenalan aja kalau satu sekolah kan eh misalnya lagi upacara pura-pura ya kan jatohin topi padahal sebenarnya ceweknya jauh disono tapi lu kayak ngelempar gitu loh gitu kan nge-psiko sih di-psiko sih aduh maaf topinya ketiup angin aduh semua keringetan gitu bahasa dimana angin nih jing gitu dimana angin nama saya Kung Lao kung Lao namanya Kung Lao maksudnya intinya adalah gak masalah apa namanya kenalan kenalan aja kalau satu sekolah lagi kantin misalnya dia lagi beli apa dia lagi beli bakwan aduh duitku kurang gope lu tambahin goceng gitu kan gak itu keterlaluan juga sih iya tapi masih mending nampain goceng daripada aduh aku mau bakwan tapi kurang gope yaudah gue yang mau bakwan nih dia jadi gak makan bakwan dia inget tuh sama lo tuh wah si anjing tadi tuh gue mau makan bakwan dibeli sama dia aduh ya ini hancur menantakan ya udah hancur-hancuran ini udah tapi kan maksudnya biar diinget iya iya biar inget biar inget kayak gitu biar diinget caranya gitu kan setiap orang punya cara yang beda iya betul tapi maksudnya intinya kenalan mah kenalan aja kalau di satu sekolah beda cerita kalau misalnya lu bener-bener di mal bener-bener beda banget tapi actually ada sih temen gue yang gila sih gue kan punya temen pesulap kan Kang cewek literally literally cewek jadi dia kenalan sama penjaga bioskop kan penjaga bioskop kan ada ada yang cakep-cakep ya Pak penjaga pintu bioskop dulu saya gak berani bilang iya ya tapi serius temen-temen juga gue rasa beberapa subscriber Gemay Shiondo yang lama juga pasti kenal namanya temen gue adalah Hadi Hadi itu pesulap ada di vlog gue itu ada kok pernah sering masuk temen gue sama temen Bang Tara juga pesulap dia itu waktu itu di bioskop Kang dia sulap tiket yang sudah sobek dibalikin oke tiket yang sudah sobek dibalikin terus kata yang penjaga bioskopnya ih gimana ajarin dong ajarin ajarin gitu sampe nah disitu temen gue langsung oke ini bisa nih baju anda saya sobek nih nanti saya bisa kembali lagi oh itu beda dong itu nanti kekerasan seksual kan sulap ini properti sulap temen-temen gue itu si Hadi temen-temen pasti tau lah Hadi yang dulu kru Dota juga kok itu anak Dota juga tapi gue rasa kalau misalkan kalian yang pemalu atau apa gue rasa sih Gata Gema bilang sih lo mendingan sama lingkungan yang lo kenal dulu betul kalau lo pemalu dibandingkan harus keluar terus kayak hunting gitu ya itu lebih berat kayaknya ya tapi kalau lingkungan kerja lingkungan temen sekitar lo ada cewek terus kayak eh kenalin dong sama itu siapa kenalin dong kayak gitu kayaknya lebih mudah ya untuk yang pemalu dibandingkan lo hunting sendirian gitu misalkan lo di pinggir jalan aja ngeliatin orang lewat karena kalau lo gak pede ntar lo beneran dikira iya apaan sih nih predator serius lo malu nih misalnya kayak lagi kayak gue tadi tiba-tiba mau kenalan janda muda ya di belakang mas betot tiba-tiba kangdani akan muncul kan dikira oh ya cewek ya cewek nanya maaf mas itu siapa ya di belakang tiba-tiba dateng itu siapa temen-temennya kan iya apaan lo cowok flik banget tuh flikitiu gitu bahaya cuy banyak cuy gitu beda gitu kan oke anyway bang saya udah 21 tahun belum pernah pacaran saya pendiem komunikasi pun jarang mau itu online ataupun offline waspada pada orang lain ada saran gak bang nah itu sama jawaban gue dari untuk lobo ya cari cari kalau mau kenalan sama orang cari yang temennya temen aja gitu lingkungan yang dekat dulu kalinya ya iya lingkungan yang dekat lah gue rasa lingkungan yang dekat betul Marcel bang saya udah 5 tahun jomblo dan udah kelas 12 oh masih muda kelas 12 SMA masih muda kira-kira mau nyari cewek itu nanti aja atau fokus belajar dulu fokus belajar dulu tingkatin kualitas diri betul tingkatkan kualitas hidup lu dulu nanti suatu saat dia akan datang sendiri kok betul sekali bener dari titis ya Allah ya Allah titis gigi gigi titis dari gigi ya bajak laut apa yang badannya setengah Jack Sparrow ya Allah lucunya yuk nyampur soda meninggal bung Albert nih gue malu tapi temen-temen gue temen-temen kerja gue semua om-om udah beristri juga katanya jadi gimana apakah gak mau harus keluar oh jadi lingkungannya bung Albert ini adalah om-om yang udah beristri juga sedangkan si Albert masih muda kan tenang bung Albert anda kaya jadi semua masalah akan teratas itu most of the time 90% masalah itu akan teratas mungkin 95% tenang bung Albert semua ada jalan keluarnya tidak semuanya butuh uang tapi uang uang bukan segalanya tapi segalanya bisa pakai uang kok betul bener-bener saya tidak mau percaya hal itu tapi itu yang terjadi itu adalah kebenarannya pak suyu gue waktu itu gak gitu dong suyu gue waktu itu abis putus putusnya sih gak ada yang salah baik gue ataupun mantan gue gue nya diem eh dia ceritakan temen gue seolah-olah gue yang salah itu namanya play victim play victim itu lah hal yang paling berbahaya sekali nah kalau kayak gitu lu juga harus open harus buka suara juga karena yang namanya play victim eh seberapa penting karena menurut gue game itu orang yang apa ya open apa ya suaranya tuh mudah sekali dia mengutarakan suaranya dia menurut gue game itu orang yang cukup unik sama sitara karena dia tuh mudah sekali untuk mengutarakan sesuatu yang gak nyaman di hatinya dia langsung utarakan betul ada beberapa ada beberapa yang kita bisa sebut ada misalnya contoh kalau misalnya kayak kejadian tadi gitu kan misalnya ada orang gak usah mantan deh katakanlah ada orang kalau ada orang dia gak macem-macem dia gak fitnah yaudah kita gak usah ngomongin dia tapi kalau sampai dia fitnah dia bikin macem-macem sampai kita jadi super saiyan gue gitu itu namanya namanya apa namanya melindungi harga diri eh maksud lo apa gitu dan macem-macem loh sama gue gitu loh kayak gitu tapi itu sangat berfungsi sekali di kehidupan nyata jadi orang tuh bukan takut apa gimana jadi orang tuh respect bukan takut sama lo tapi jatuhnya respect oh iya dia kan gak ngeledek gue ngapain gue ngeledek dia gitu atau kayak pacar pacar juga kayak gitu mantan oh kita putusnya baik-baik terus kenapa mesti kenapa mesti kita kayak apa namanya kenapa mesti dia ngomongin selalu lagi jadi gue yang salah loh lo harus pick up eh gak gitu jing masalahnya apalagi kalau dia ngomong ke teman-teman lo karena gak semua orang kayaknya berani melakukan kayak yang lo lakukan deh nah makanya gue sekarang encourage orang-orang bahwa eh lu jangan diem aja kalau lu dihina atau di fitnah kayak mantannya dia nih waduh jangan dong buka suara karena hanya orang bodoh yang fitnah di diem itu hanya orang bodoh jangan jangan mau kayaknya kayaknya gue ngeliat juga ya maksud gue banyak orang yang yaudahlah yaudahlah males gitu yaudahlah gitu yang menurut gue tuh kayak lu tuh salah satu orang yang berani banget menyuarakan itu sih iya cuy memang harus kang harus hidup ini harus gitu soalnya kalau semakin lo diem lu malah semakin injek-injek sama society gitu loh jangan itu satu hal itu gue setuju iya jangan soalnya contoh kayak Alif Alif juga sama kan sepupu gue ada kan teman-teman juga tau lu sosok macem-macem social media apa lu gue hajar balik gitu loh lu masuk kagak kerja dua minggu begitu dapet kuota lu bukan ngabarin gue atau Bang Tara lu malah update status dengan cerita panjang apa maksud lo apa kabarin gue apa susahnya begitu secara kinerja udah salah gitu kan lu dua minggu masuk agak ada jelas tiba-tiba ngilang itu salah satu contoh kok lu yang salah tapi lu yang play victim nah orang yang kayak gini-gini nih paling enak dihajar gitu paling enak Pak paling enak Pak serius paling enak Ju mental-mental orang play victim itu kan lemah kan paling enak banget diajar gitu kayak gitu itu contoh gue meng-encourage ya gue rasa gue juga belum bahkan gue bisa mengatakan bahwa gue tidak seberani game untuk mengutarakan hal-hal yang game tau lah gak gue mungkin bisa bilang kalau Kang Dhani bukan tidak berani Kang Dhani sebenarnya berani tapi kan dia kan udah punya tiga anak oke suatu saat kalau gue sudah menikah nanti dan punya anak gue juga akan menjadi orang ibaratnya gini Kang ada orang ngomong satu tambah satu game sama barengan 14 oke iya sih iya dong iya dong ini gue naikin harga diri dulu dikit Kang oke iya dong tapi pasti abis ini diajar turun abis offline agak tapi gak bener gue pun gue ngerasa kayak gue tuh gak pengen buka suara terlalu banyak karena ya mungkin example kayak gak penting juga gak penting juga betul but mungkin ya satu sama dengan satu sama dengan akar 4 ya iya ya bener sih dong bener satu tambah satu sama dengan akar 4 bener tapi itu otak lo udah mumpatkan disitu kan udah iya kayak bisa gak lebih simple aja gitu eh 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 ini tapi dari Dani bang gue gak sengaja nabuk cewek gue ya terus terus dia jerit harder daddy oh my god itu oh iya oh iya itu memang harus dipukul tadi gue marah tapi dari oke ya ya iya memang perlu gitu sih ya ada yang pake tetes lilin ada terserah lo aja gitu ya terserah lo dari pantat kentang pedes gue anak termuda keluarga pantat kentang orang pada ngeluh sama gaca jaman sekarang tapi TGC lebih bangsat lagi lebih pay to win duit abis TGC ya dari Mr. D maafkan mau curhat pacar saya mau kontakan sama mantannya padahal padahal katanya dia pas mau putus gak bakal kontakan lagi udah bro siap gimana ya maksud gue nih ya kalau cewek lo gak bisa respect lo juga gimana ya game-nya susah-susah gak bisa men gak bisa harus dikasih tau lah ya harus dikasih tau harus dikasih tau dengan tegas kadang kadang gini kadang ada beberapa hal seperti yang gue bilang tadi jawabannya sama ada beberapa yang kita bisa diamkan ada yang beberapa yang harus kita kasih tau dan kita tegaskan gitu kalau udah putus jing putus nih jing udah gak ada cuy kita kortek-kortekan nanya kamu udah makan belum gak ada putus gak ada putus sudah tapi terus bilang iya tapi kan aku butuh waktu untuk move on butuh waktu untuk move on ini bukan solusinya nih emang tapi ada game yang kayak gitu banyak dong kan aduh gila gue berkali-kali soalnya denger curhatan subscriber gue rata-rata kayak gitu bang pacar gue masih suka di chat sama mantannya ada yang curhat kayak gitu cuy di instagram cuman kadang gak gue publikasi sengaja memang ini demi privasi mereka tapi ada jadi udah putus terus mantannya jadi pacar nih pokoknya pacar kan pacarnya tuh masih sering di text sama mantannya udah putus tapi masih katanya nanya kamu udah makan belum gak ada gue langsung ngomong disitu eh yang namanya udah putus-putus gak ada istilahnya gue bilang gitu kan terus si subscriber gue ini ngomong gitu loh ke gue bahwa oh bang tapi kata cewek gue dia kan cuman butuh waktu buat untuk move on dari aku gak bisa eh kalau dia butuh move on dari lu kenapa masih lu ladenin gituin ke pacar lu gue gituin kalau dia butuh move on gitu dong bener pacar lu suruh ngasih tembok biar paham ngasih tembok kalau emang pacar lu pengen ngebantuin mantannya move on dari dia kasih tembok yang tinggi sekali bila perlu dia nanya hari ini jawabnya bulan depan gitu dong aneh-aneh gak gak bro gak ada gak ada istilahnya gitu jangan karena sosial itu banyak yang melakukan hal yang sama maka itu adalah hal yang benar jadi lu mesti pahami juga ya bukan berarti kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi karena saking banyaknya itu menjadi sesuatu yang benar menurut gue itu kan mungkin dia ngeliat juga mungkin emang kayak begini nih orang-orang ya kan jadi umum terjadi gitu game di dunia nyata betul-betul jangan-jangan jangan di ini kan ya temen-temen jangan jangan beda gitu nih by the way by the way nih katanya di beberapa komen bang kok gue ngebuka IG-nya Alif gak bisa tapi pake Instagram adek gue bisa ya gini ya temen-temen ya kan ya lu tau sendiri lah Alif orangnya kayak apa ternyata gue juga baru tau ini baru tau dari kalian semua banyak kamu-kamu semua yang di blog sama Alif gue juga gak ngerti kenapa aduh gak ngerti oh gitu gak ngerti gue dah aduh kenapa bu Alif gak ngerti itu makhluk satu itu di luar itulah gak ngerti gue di luar nalak saya tidak tau saya doakan yang terbaik aja doakan yang terbaik aja betul saya setuju doakan yang terbaik kalau gue sih pribadi udah bodo amat tapi doakan aja yang terbaik jadi kata Salwa nih Salwa nih makasih banyak sudah menemani saya Kang Dhani dan Mas Gemah waktu galau saya nih katanya 10 ribu kayaknya gak cukup tapi ini ikhlas beneran wah cukup bro gila lu gak ngasih aja lu udah seneng kita seneng kok terima kasih banyak terima kasih banyak aduh ini dari nih ini kayaknya Gema punya pengaturan makasih bang untuk sarannya saya ingin punya pacar bule bang apakah ada saran untuk dekat sama bule ke Bali saran deketinnya bukan berarti langsung ke Bali kalau dia gak di Bali iya sih bener bener sih iya kan saya mau punya bule gimana Bali Bali ya saran pertama bisa bahasa Inggris jangan tuh bule ntar udah ngomong I love you terus lu jawabnya gak bisa Inggris lu kesel gak sih lu kesel gak sih lu kesel gak sih lu kesel gak sih aduh aduh saran deketin bang bukan cari bule katanya ya sama ya bagi gue sama ya aduh tapi selalu gue kalau orang luar negeri tuh suka dengan orang yang punya kepercayaan diri betul selalu gue betul punya kepercayaan diri itu tuh penting tapi juga gak kebelangsakan gitu tapi tepat gitu tepat ini mah parah cu malah dia yang mantannya itu yang tadi ceritain itu malah sekarang kontakan lagi dan malah niat mau jalan-jalan soalnya dia segrup isinya mantannya gak boleh dong gak boleh dong bro 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 lu padahal yang kayak begini-begini yang punya kisah kayak gini lu harus nonton TV series Friends deh numpung di Netflix masih ada di Netflix Indo ya Netflix Indo lu ada namanya karakter situ Chandler Chandler itu punya pacar namanya siapa itu Janis Janis ya oh my god gitu kan tapi si Janis ketahuan ciuman kan sama si Joey sama si yang mantannya itu si Chandler kalau emang bener-bener cinta maksudnya kalau lu bener-bener cinta lu tiru nih caranya si Chandler Chandler nanya jadi gimana lu yang bener him or me gituin kalau emang lu masih cinta sama mantan lu sana which is itulah yang terjadi sama Chandler diputusin sama Chandler yaudah kayak gitu lah kayak gitu gak ada dan kita mesti mikir ya kayak dan ini bukan perdebatan soal pemilihan ya gue bukan bagian dari pemilihan ini I'm the chosen one jadi gue gue bukannya bukannya hal yang gimana-gimana tapi dan ini biasanya terjadi game karena dia kayaknya gak berani ngutarain bener-bener gue tuh gak nyaman gitu dengan keadaan ini kan biasanya gitu ya mesti kayak gue gak nyaman Samurai Reject bukan Samurai Reject Joey Tribiani bukan Joey Samurai Reject jadi lu mesti ngutarain gitu maksudnya kalau lu gak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh pacar lu lu kasih tau kalau gue pribadi kayak gitu gue sekalian vice versa lagi lu sekarang kayak gini kamu ngomong sama mantan kamu iya kamu baru ini kamu ini ini itu iya mantan kamu pengen teman iya sekarang kamu kebalik aja aku nih masih deket sama mantanku ngobrol sama mantanku oke katakanlah gak ada apa-apa between aku sama mantanku tapi kamu kan pasti gak nyaman gituin aja mana ada si bro cowok atau cewek yang nyaman ketika pasangannya ngobrol sama mantannya iya sih sebaik-baiknya uh tapi dia baik sama mantannya maksudnya kayak temen biasa gak ada no hard feeling tetap di hati lu yang terkecil itu kan pasti ada perasaan dimana ngapain sih dia kan gitu kan iya betul-betul bener ngapain ngapain gitu loh janganlah ngapain bang kalau misalnya gue cinta sama orang lain terus pacaran tapi kemudian putus apakah cinta yang pernah kita alami palsu dan apakah itu namanya nafsu gak juga sih gak gak juga gak sih belum tentu lu kadang-kadang ya orang tuh menaruh kata cinta itu terlalu rendah karena lu masih muda betul karena tidak serendah itu ya mungkin aja yang lu yang lu katakan cinta itu cuma suka yes ya jadi belum nyampe ke taraf itu ya menurut gue ya karena kata-kata yang kayak bahkan menurut gue sayang aja itu rasanya tinggi loh karena rasa sayang itu kan kayak pengen milikin betul pengen ngejaga jadi maaf-maaf nih kalau kalian temen-temen cowok bilangnya sayang tapi gak bisa ngejaga berarti itu bukan sayang simple betul se simple itu ya betul jadi mungkin kita terlalu tapi enggak kalau lu suka doang kan lu bisa suka sama banyak orang ya menurut gak setuju sekali saya oke anyway berhubung sudah jam setengah satu bapak setengah satu loh pak by the way eh game 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 kayaknya game ya kita setiap bikin podcast kalau kita harus ada arus jat harus ada arus jat kayaknya kita harus maksimalin deh game ini udah setengah satu men lagi-lagi setengah satu oh my god tuntung eh gue ngeliat game kan mukanya udah mulai beler nih ya udah mulai beler pak mulai beler gue kan abis bangun tidur ya jadi gue kayak masih oh iya pantesan lu seger ya lu baru bangun men iya walaupun gue tadi tidur cuma sebentar tapi gue baca terakhir dari dosen fisika untuk rasa tolong tugas lapraknya dikumpulkan bukan malah nonton live jadi temen-temen saya takut dosen-dosen anda atau guru anda lagi pada nonton ya tolong tugas-tugas jangan lupa dikumpulkan tapi gue rasa ya buat gue kok seneng banget nih diajakin Gema untuk live streaming podcast om-om yang pastinya buat stress release gue juga sawirianya juga terima kasih dari kayaknya pasukan stress itu salah satu stress release saya juga kayak aja pasukan GSI emang luar biasa gila ya terima kasih never underestimate the community of Gemasho Indo iya itu terima kasih tapi kayaknya kalau dilihat situasinya memang harusnya podcastnya tuh pake jam gak boleh kalau gak nyangsung loh itu gue setuju sih gue setuju jadi kira-kira menurut temen-temen baru udah ada apa nih sekali lagi sorry 54 ribu sekian siap bang berarti pacar saya suruh nukang ya bang biar ngaci dan bikin temboknya jago gak gitu bukan tembok gak apa-apa biar dia tau biar dia tau sekalian tuh nukang AP iya iya bener-bener iya iya gue setuju tapi kayak kalau menurut lo game kira-kira kalau kita podcast dibatasin waktunya berapa 30 menit lah ya gak bisa gak bakal bisa men gak bakal bisa 30 menit tuh gak bakal bisa soalnya bacotan kita bacotan kita berdua tuh ada aja men lo ada aja pasti gitu gak bakal bisa kalau gak tuh kita ngebablas kan jadinya saya acar di lo berdua katanya Agus iya thank you om Agus terima kasih aduh tapi harus tiba-tiba nih bahaya ini podcast gitu pantes pantes masih fresh ya iya saya udah tidur yang ini satu deh tadi pokoknya udah mulai beler belum ya ini gue juga harus ngabarin besok masalah gue harus bangun pagi lagi besok pagi gue udah kebogor dari Bung Albert gue rekomen sih 10 jam aja biar cepet gak gitu dong Bung Albert besok game-nya juga mesti bangun pagi ya 3 jam bang 4 jam lah kayaknya 2 jam kali game-nya 2 jam boleh lah 2 jam per episode 2 jam lah ya mesti dibatasin kali kalau enggak kan ini sekarang ini 4 jam loh 4 jam kemarin 5 jam hebat ya podcast kita ya masih 3.000 penonton stabil by the way di channel GSI luar biasa kalian semua 140 view disini thank you teman-teman yang mau datang yang penting stabilnya itu Kang gila kan iya iya terima kasih loh teman-teman sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih sekali terima kasih oke kalau gitu saya mau sholat dulu habis itu tidur dengan handsome iya saya saya bisa main game iya Kang Dhani masih lanjut teman-teman live di channelnya tuh linknya ada di description belum gue mau makan dulu belum makan oh belum makan anjrit gila gila oke lah kalau gitu kalau gitu teman-teman terima kasih kalau gitu sampai jumpa di episode podcast om minggu depan insya Allah insya Allah yang mungkin nanti akan dibatasi waktunya iya 2 jam kami kecewa katanya 2 jam kami kecewa gak terasa ya gak terasa ya gak terasa ya pokoknya minimal 2 jam lah nanti lu liat aja tapi paling ntar endingnya minggu depan lu liat aja ntar udah 3 jam lagi tapi terima kasih juga yang teman-teman dari seperti biasa gue terima kasih pada Bung Gema udah ngajak ke podcast omong kan ini kan intinya kan memang bahas percintaan nanti minggu depan podcast om-om kita bahas hal yang lain iya betul bisa jadi etika pada pekerjaan nah itu bagus bagus juga kerjaan atau karir nah soalnya Kang Dani ini kalau saya lihat mukanya berkarir ya ya dari sebenarnya dari mukanya kayak berjenjang muka gue muka gue kayak berjenjang aduh ya Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di GSI terus juga terima kasih yang udah nyamper kesini dan juga sawer terima kasih sampai jumpa di live stream dan video-video berikutnya thank you kawan-kawan terima kasih teman-teman bye bye 40 jam juga boleh enggak gitu itu penyiksaan itu agak siksaan kalau 40 jam tapi tiba-tiba 40 jam nih terus tau-tau kita dikasih 2M masing-masing gitu kan ya enggak apa-apa sih 40 jam gue oke lah hal wajar lah ya menurut gue ya hal-hal wajar lah menurut gue ya iya sih gue juga bakalan laku gue terima-terima aja sih jadi kalau segitu kalau dibilang Bang saya minta 40 jam gitu wah saduh gak bisa tapi dibayar 2M ya bisa lah pasti semua hal bisa lah bisa banyak kali yang bisa dilakukan langsung dapet rumah gimana gak bisa gitu kan iya terima banget thank you thank you bye 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 eh